Jadi bagaimana dengan itu, nak? Apakah kamu berani melawan aku? Murong Fei menghunuskan pedangnya dan mengarahkannya ke alis Yi Yun. Wajahnya penuh penghinaan dan provokasi. Apakah orang yang dikenal sebagai orang nomor satu di antara generasi muda Tai Ah Divine Kingdom memiliki nyali? Jika kamu pikir kamu tidak bisa, cepat minta ampun. Murong Fei menjadi semakin arogan. Dia menduga bahwa Yi Yun akan menyerah. Tidak bisa melawan Yi Yun akan meninggalkannya dengan penyesalan karena dia akan kehilangan hak untuk menyombongkan diri. Namun meski begitu, dia masih ingin terus memprovokasi karena Yi Yun mungkin berubah panas dan menerima tantangannya. Bahkan jika Yi Yun tidak menerima tantangan, mengatakan semua itu membuat Murong Fei merasa baik. Di masa depan, dia bisa bermegah di lingkaran dan klan keluarganya mengatakan bagaimana orang nomor satu dari Tai Ah Divine Kingdom, Yi Yun, yang dikenal sebagai orang yang suatu hari akan menjadi kaisar besar dipermalukan olehnya dan tidak membalas, dan akhirnya, dia menyerah dengan ekornya di antara kedua kakinya. Efek ini nyaris tidak dapat diterima. Melihat provokasi Murong Fei, semua pejuang kota Tai Ah Divine marah. Banyak dari mereka tidak bisa menerimanya lagi. Aku belum pernah melihat orang yang tak tahu malu. Seseorang berdiri dan menunjuk ke arah Murong Fei dan mengutuk. Murong Fei tidak berbeda dengan S**t. Dan itu Murong Guang. Mereka harus dari keluarga yang sama. Satu lebih tak tahu malu dari yang lain. F**k masih melompat keluar untuk berbicara banyak omong kosong, muncul seolah-olah dia semua hebat dan apa yang tidak. Kenapa dia tidak bertarung lebih awal? Dia tidak berbeda dengan tas cerami. Jika Yi Yun memiliki 30% kekuatannya tersisa, dia bisa menyelesaikan orang seperti ini dalam satu langkah. Untuk berpikir dia berani menjadi sombong. Bahkan kulit anjing terdengar lebih baik daripada teriakan kamu. Para prajurit Tai Ah Divine Kingdom cukup pandai dalam mengutuk. Namun, kulit Murong Fei lebih tebal dari tembok kota. Dia tetap tidak tergerak. Jadi bagaimana jika kamu mengutuk aku? Nona, orang ini terlalu tak tahu malu. Di samping Luo Hur, pelayan dong mengepalkan tinjunya yang merah muda dan lembut dan wajahnya yang bundar kecil tampak seperti sebuah apel karena telah berubah menjadi merah karena marah. Ketika dia mengatakan itu, dadanya yang belum berkembang bergerak naik dan turun seperti balong kecil. Luo Hur menatap Murong Fei dengan tatapan jijik dan jengkel. Ini adalah pertama kalinya dia melihat katak yang begitu tak tahu malu. Relatif, orang yang tidak menyenangkan Yi Yun itu seperti malaikat. Melihat Murong Fei begitu sombong dan kemudian menatap Yi Yun, mata hitam Luo Hur seolah berguling-guling, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Luo Hur tampaknya berada dalam dilema. Dia menggosok dahinya yang halus dengan jari-jarinya yang mungil seolah-olah dia masih berjuang untuk memutuskan sebelum dia berkata pelan pada dirinya sendiri, sekali ini saja. Seharusnya tidak menjadi masalah. Pada saat itu di Divine Wilderness Stage, Wasit memandang Yi Yun. Yi Yun, apakah kamu ingin menerima tantangan ini? Melihat bahwa Yi Yun masih diam, Wasit tidak punya pilihan selain bertanya. Yi Yun, jangan jatuh karena perangkap mereka. Kamu mengakui kekalahan setelah pertempuran besar, itu tidak memalukan. Di sisi lain, bahwa Murong Fei begitu tak tahu malu sehingga membuat orang membencinya, kamu hanya perlu mengakui kekalahan. Jika kamu melawannya, kamu akan menjadi lebih terhina. 2. Cu Xiaoran takut Yi Yun akan jatuh ke perangkap. Chang Yan memperhatikan bahwa Yi Yun tidak bermaksud untuk menyerah, jadi dia berdiri, aku akan mewakili Yi Yun, dan menyerah. Sama seperti Chang Yan mengatakan ini, Yi Yun, yang telah diam, tiba-tiba mengangkat tangannya, tunggu. Aku akan menerima pertempuran ini. Apa? Semua orang tercengang ketika Yi Yun mengatakan ini. Siapapun bisa tahu bahwa Yi Yun berada di batas kemampuannya. Dia tidak bisa mengalahkan Murong Fei, namun dia menerima tantangan. Apakah ini berbeda dengan melukai dirinya sendiri? Hahaha! Murong Fei tertawa keras, hebat! Aku awalnya berpikir bahwa kamu adalah seorang pengecut, tapi aku sekarang mengambilnya kembali, kamu bukan pengecut, tetapi idiot! Baiklah, mari kita bertarung! Aku akan memukulmu seperti kamu adalah anjing! 2. Murong Fei mengepalkan tinjunya dengan sangat gembira di wajahnya. Jangan terburu-buru, aku adalah pemimpin pertandingan grup keseluruhan Taiyah di Fine City, aku bisa membiarkan Cu Xiaoran mengambil alih untuk aku. Seperti yang dikatakan Yi Yun, dia melihat ke bawah ke arah Cu Xiaoran. Cu Xiaoran tertegun mendengar ini. Apakah dia membiarkannya berkelahi sebagai gantinya? Dia tidak kalah dalam pertandingan Divisi Remaja, jadi menurut aturan turnamen, siapapun yang belum dikalahkan berhak untuk bertarung. Ini termasuk Wen Yu dan beberapa pembudidaya tahun pertama lainnya. Namun, dia bukan pasangan Murong Fei. Murong Fei adalah pejuang kerajaan Yuan Foundation, dan karena perbedaan usia, Cu Xiaoran hanya akan disalahgunakan ketika mencoba melawan Murong Fei. Selain itu, Murong Fei tampak seperti tipe orang yang tak tahu malu yang tidak akan menahan diri. Yi Yun ingin dia bertarung. Cu Xiaoran benar-benar linglung. Pada saat itu, transmisi Yuan Ki Yi Yun terdengar di telinganya, seret, biarkan Wen Yu dan yang lainnya juga ikut naik. Cobalah untuk menunda waktu sebanyak mungkin sebelum naik ke atas panggung. Cobalah untuk menunda waktu yang dibutuhkan satu-dua batang dupa untuk terbakar. Semakin lama, semakin baik. Saat kamu mulai bertarung, menyerahlah dengan cepat. Petik 2. Cu Xiaoran terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Yi Yun. Menunda waktu yang diperlukan untuk membakar satu-dua dupa. Di dunia alternatif ini, satu jostik adalah waktu yang diperlukan seseorang untuk mengambil nafas seratus kali asteris. Waktu untuk mengambil seratus ribu dua ratus nafas benar-benar tidak memadai untuk Yi Yun bahkan jika itu tertunda. Dalam situasi Yi Yun di mana dia telah kehabisan semua energinya, dia membutuhkan sekitar empat atau lima hari untuk pulih. Dan ini hanya dalam kondisi menggunakan segala macam bahan berharga untuk memulihkan diri. Yi Yun, apa yang kamu lakukan? Cu Xiaoran bertanya dengan cemas, jangan tertipu oleh tipuannya. Murong Fei itu dengan sengaja memusuhi kamu sehingga dia bisa bersinar. Yi Yun menggelengkan kepalanya, tidak peduli bagaimana Murong Fei memprovokasi aku, itu tidak ada artinya bagi aku. Dia hanya idiot di mataku. Jika aku keberatan dengan retard, maka bukankah aku memiliki kecerdasan yang sama dengan retard? Kata-kata Yi Yun segera membuat Cu Xiaoran terdiam, kalau begitu, kamu. Aku hanya ingin menang. Aku ingin memenangkan kejuaraan grup secara keseluruhan ini. Itu sebabnya aku menerima tantangan. Kamu, Wen Yu dan junior lainnya, bantu aku menyeretnya keluar. 2. Sesuai dengan aturan turnamen, ketika satu sisi mengirim seseorang untuk bertarung di atas panggung, pihak lain memang bisa mengirim orang lain untuk menerima tantangan. Hanya karena Yi Yun adalah satu-satunya kekuatan di sisi kota Taiah Divine yang mengakibatkan Yi Yun bertarung sepanjang jalan. Kamu ingin menang. Kita bisa menang dalam keadaan seperti itu. Cu Xiaoran tertegun. Kata-kata Yi Yun benar-benar tidak bisa dipercaya. Aku akan mencobanya, aku juga tidak memiliki kepercayaan diri, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Dengan mengatakan itu, Yi Yun berjalan keluar dari Divine Wilderness Stage. Cu Xiaoran benar-benar bingung. Hahaha! Kamu benar-benar menggunakan seorang wanita sebagai tamengmu, kamu benar-benar keluar dengan baik! Murong Fei tertawa keras saat Yi Yun berjalan dari Divine Wilderness Stage. Tawanya tanpa menahan diri dan di dalamnya, ada nada kesesatan di dalamnya, si cantik kecil, naiklah dan bermainlah dengan kakak laki-laki ini. Astaga, kau cantik sekali! Jangan khawatir, aku akan lembut! Terhadap norma-norma sosial, tatapan Murong Fei berkeliaran di atas tubuh Cu Xiaoran dan mendarat di pahanya, lalu di dadanya. Ini membuat asap Cu Xiaoran. Dia benar-benar ingin mengisi dan bertarung dengan Murong Fei namun, dia ingat kata-kata Yi Yun dan bertahan. Aku akan membiarkan kamu menjadi sombong untuk sementara waktu. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Yi Yun, dan sementara Yi Yun mengatakan dia tidak memiliki banyak kepercayaan, Cu Xiaoran masih memiliki kepercayaan yang tidak berdasar pada Yi Yun. Dia percaya bahwa dia mungkin bisa menciptakan keajaiban. Dengan mengingat hal itu, Cu Xiaoran berkata kepada Wasit, Maaf, aku tidak berharap diri aku terlibat dalam pertempuran begitu tiba-tiba, aku ingin bersiap untuk sementara waktu. Wasit sedikit terpana, siapkan. Meskipun dia tidak tahu apa yang perlu disiapkan Cu Xiaoran, Wasit mengangguk. Baik, pada saat itu, Yi Yun sudah meninggalkan arena. Dengan sosoknya yang kabur, dia menghilang. Meskipun dia sangat kehabisan energinya, dia masih bisa mempertahankan kecepatan yang melebihi manusia hingga seratus kali. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengambil nafas, dia tiba di depan sebuah gubuk batu beberapa ratus meter jauhnya. Di kota Tai Ah Difine, ada banyak pondok batu sederhana di sepanjang jalan. Mereka dibangun untuk orang-orang untuk beristirahat. Pada saat itu, di dalam gubuk batu, ada seorang gadis berpakaian merah. Dia duduk di pagar halaman dengan santai, bersandar di pohon di samping pagar. Kedua kakinya yang mungil menggantung di udara. Kakinya yang menjuntai tampak seperti seorang gadis yang menyentuh permukaan air dengan ujung kakinya. Luohur, Yi Yun keluar karena transmisi suara Yuan Qi Luohur. Miss Luo, kamu memiliki peninggalan tulang terpencil yang dapat memulihkan stamina dengan cepat. Peninggalan, uh! Aku kira begitu, Luohur menanggapi sementara disibukkan dengan masalah lain, dengan cara menegaskan permintaan Yi Yun. Ada peninggalan seperti itu. Yi Yun merasa itu sulit dipercaya. Sebuah peninggalan yang dapat dengan cepat mengembalikan sebagian besar atau bahkan semua stamina orang yang benar-benar kelelahan adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh tuan kota-kota Tai Ah Divine. Ada proses bagi prajurit untuk menyerap peninggalan. Peninggalan bisa memulihkan stamina seseorang, tetapi efeknya lambat. Bahkan, efeknya sangat terbatas. Bahkan darah spesies gagak emas yang ia gunakan tidak memiliki efek yang menantang surga. Meskipun kedengarannya meragukan, Luohur tidak punya alasan untuk membohonginya. Dia tidak mungkin melakukan kejenakaan nakal dalam situasi ini. Kamu benar-benar memiliki peninggalan seperti itu, bukankah itu akan sangat berharga? Untuk menggunakannya pada aku, Yi Yun menghentikan kata-katanya. Latar belakang Luohuo adalah misterius dan relik itu akan memiliki nilai abnormal tinggi menurut deskripsinya karena membingungkan akal sehat. Mendengar kata-kata Yi Yun, Luohur menjadi sedikit terdiam. Bagaimana dia bisa memiliki peninggalan yang luar biasa? Dia bisa memulihkan stamina Yi Yun hanya karena kemampuan khusus miliknya. Namun, kemampuannya tidak dapat dipamerkan karena terkait dengan klan dan ras keluarganya. Dia tidak bisa membiarkan orang lain tahu. Luohur juga nakal, tapi dia tidak pandai berbohong. Dia ingin menyapu di bawah karpet dengan cara bergelombang, tetapi melihat bahwa Yi Yun ingin bertanya lagi, Luohur merasa marah dan menatapnya. Dia membentak, dari mana kamu mendapatkan semua omong kosong itu? Tetap di sana, petik 2. Uh! Yi Yun tersedak. Dia tidak pernah berharap bahwa Luohur, yang masih bergumam beberapa saat yang lalu tiba-tiba, akan mengambil sikap 180 derajat. Berbaringlah, kata Luohur dengan pandangan menjijikan dan menunjuk ke meja batu. Panjang meja itu sekitar satu kaki panjang, dan ini membuat Yi Yun sedikit terdiam. Itu sangat kecil, hanya cukup untuk duduk. Bagaimana dia bisa berbaring di atasnya? Tidak ada waktu, cepat! Luohuo mendesaknya. Yi Yun tidak punya pilihan selain berbaring di atas meja batu. Sekarang, Yi Yun memiliki ketinggian sebagai orang dewasa, jadi baginya, berbaring di atas meja batu kecil adalah seni akrobatik. Jika dia tidak hati-hati, dia bisa jatuh. Ketika Luohur melihat keadaan lucu Yi Yun, sudut mulutnya melengkum ke atas. Dia benar-benar ingin mengambil kesempatan ini untuk menggoda Yi Yun, tetapi karena kurangnya waktu, dia menyerap pada pemikiran itu. Dia akan menggunakan teknik mistik rasnya, tetapi kemudian dia memikirkan masalah tentang peninggalan. Jadi dia mengambil peninggalan tulang sepi dari cincin interspatial dan melemparkannya ke Yi Yun, ini adalah obat khusus, makanlah! Obat khusus! Ini dia! Yi Yun menatap peninggalan yang terlihat seperti pil gula di tangannya. Dia terdiam. Kamu pikir bro ini adalah anak kecil? Dia sekarang adalah seorang guru surga yang sepi, dan dia tidak begitu mudah dibodohi. Bukankah ini peninggalan biasa yang bisa dibeli di mana saja di jalanan? Mungkinkah benda ini dengan cepat memulihkan staminanya? Bukankah ini lelucon? Bukankah ini peninggalan tulang sepi normal yang disempurnakan dari White Spirit Divine Snakke dan Heavenly Star Womteed? Yi Yun memegang relik tulang berkilau di tangannya dan memeriksanya sambil meminta Luo Huur untuk menghapus keraguannya. Luo Huur tertegun sejenak. Apa-apaan? Bisakah kamu mengenalinya begitu saja? Meskipun Luo Huur tahu Yi Yun memiliki bakat yang sangat tinggi dalam teknik Desolate Heaven, bakatnya selalu dalam ekstraksi energi. Dia belum pernah melihat bakatnya dalam mengidentifikasi energi. Identifikasi energi tidak mudah karena membutuhkan banyak pengalaman. Banyak Desolate Heaven Masters yang luar biasa, yang telah belajar selama beberapa dekade hingga satu abad, mungkin tidak dapat sepenuhnya mengidentifikasi bahan yang digunakan dalam setiap peninggalan. Sebaliknya, berapa lama Yi Yun mempelajari teknik Desolate Heaven? Dan dia telah menghabiskan waktu yang lama di hutan belantara ilahi, jadi bagaimana dia bisa mempraktikkan teknik Desolate Heaven-nya? Peninggalan tulang sepi di tangan Luo Huur terbuat dari campuran bahan, namun Yi Yun berhasil mengidentifikasi mereka secara akurat. Luo Huur tidak bisa lagi berbohong setelah Yi Yun mengidentifikasi bahan baku asli. Melihat bahwa Yi Yun masih memiliki keraguan dan keragu-raguannya, Luo Huur berubah dari rasa malu menjadi marah, mengapa kamu memiliki begitu banyak pertanyaan yang tidak masuk akal? Apakah kamu ingin memakannya atau tidak? Yi Yun terdiam. Ini adalah masalah serius. Dia telah menerima tantangan Murong Fei, dan jika terjadi kesalahan, hasilnya akan tragis. Namun, relik tulang sepi yang umum di tangannya bisa memulihkan stamina. Bahkan hantu tidak akan mempercayainya. Tetapi pada saat itu, Yi Yun hanya bisa mencobanya sebagai pilihan terakhir. Dia hanya bisa berdoa agar Luo Huur tidak mengerjai dia. Jika dia menarik lelucon seperti itu pada saat itu, maka dia akan terlalu jahat. Yi Yun menelan relik di tangannya. Melihat bahwa Yi Yun masih memiliki ekspresi berhenti bercanda aku bahkan setelah menelan relik, Luo Huur tidak punya cara untuk membenarkan dirinya sendiri. Situasinya terlalu tiba-tiba, jadi dia tidak memikirkan cara yang baik untuk menyembunyikannya. Namun, setelah berpikir lebih jauh, sepertinya tidak mungkin untuk menyembunyikannya. Karena itu, ekspresi Luo Huur berubah menjadi serius dan dia berkata dengan nada mengancam, «Nak, wanita ini memperingatkanmu. Apapun yang terjadi selanjutnya, kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Jika ada yang bertanya kepada kamu bagaimana kamu memulihkan kekuatan kamu, hanya mengatakan bahwa wanita ini memberi kamu obat khusus akan berhasil.» 2. Luo Huur datang dari latar belakang khusus. Diharapkan bahwa tidak ada yang akan berpikir dan ragu jika itu dijelaskan dengan cara seperti itu. Saat itu, klan keluarganya telah menempatkan seseorang di dekat kerajaan Tayah Divine dan kemudian mengirimnya ke kota Tayah Divine. Dia tidak tahu berdiri seperti apa yang dimiliki orang itu di kerajaan Tayah Divine. Bagi Luo Huur, dia adalah orang yang berpangkat rendah, atau mengapa dia menempatkannya di sini? Namun, sepertinya orang itu memiliki kedudukan di wilayah ini. Dia tidak hanya bisa mengirim Luo Huur ke kota Tayah Divine, tapi dia juga mendapatkan entry dong pembantu ke kota. Membawa seorang pelayan ke kota Tayah Divine adalah perlakuan yang tidak dimiliki oleh banyak tuan muda. Dalam keadaan seperti itu, status Luo Huur di kota Tayah Divine selalu misterius. Orang-orang menduga bahwa latar belakangnya luar biasa, tetapi itu aneh karena jika dia datang dari tempat kelahiran yang terkenal, mengapa dia harus datang ke kota Tayah Divine untuk pelatihan, dan tidak tinggal di fraksinya untuk pelatihan. Itu adalah sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Mendengar kata-kata Luo Huur, Yi Yun sedikit terkejut. Dia samar-samar menduga bahwa Luo Huur kemungkinan besar memiliki rahasia yang mengejutkan bahwa dia tidak ingin orang lain tahu. Dan jelas, kemampuan untuk menyembuhkan luka-lukanya tidak ada hubungannya dengan peninggalan itu. Tidak memberitahu siapapun, kan, kanan, jika tidak, kamu akan, eh! Luo Huur menekankan bagian eh dari pidatonya dengan nada yang kuat. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan kecil mungilnya di depan wajah Yi Yun. Dia menggunakan apa yang dia pikir adalah pandangan setan untuk mengungkapkan betapa mengerikan konsekuensinya jika Yi Yun mengungkapkan rahasianya. Jangan berpikir itu hanya karena wanita ini terlihat lemah dan cantik sehingga kekuatannya kurang. He he, jika kamu melakukannya, maka kamu benar-benar naif. Luo Huur berkata dengan cukup percaya diri. Orang-orang yang biasanya mengatakan kata-kata seperti ini adalah sampah yang lemah, agak seperti murong guang. Ketika Luo Huur mengucapkan kata-kata itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Yi Yun merasa bahwa gadis ini benar-benar seseorang yang ditakuti. Baiklah, tidak ada waktu. Tutup matamu, kamu tidak bisa mengintip. Jika kamu mengintip sekali, aku akan menggali matamu. Luo Huur berkata dengan sengit, jadi Yi Yun tidak punya pilihan selain menutup matanya. Setelah itu, Yi Yun merasakan tubuhnya tiba-tiba ditutupi oleh lapisan cahaya. Selaput cahaya misterius ini benar-benar memotong persepsi Yi Yun. Oh, Yi Yun merasa aneh ketika dia tiba-tiba merasakan energi dingin menyelimutinya. Seolah-olah dia tenggelam dalam air yang paling murni, dengan tubuhnya dibiarkan menggantung di kekosongan. Air mengalir di sekelilingnya gelombang demi gelombang dan membersihkan tubuhnya. Itu adalah sentuhan indah seorang gadis muda. Itu sangat nyaman. Ini adalah. Yi Yun kaget. Dia benar-benar ingin membuka matanya untuk melihat apa yang sedang dilakukan Luo Huur. Namun, setelah mengingat kata-kata Luo Huur, Yi Yun menahan pikiran itu. Tanpa ragu, Luo Huur mempertaruhkan rahasianya dengan membantunya. Karena itu, Yi Yun tidak mengambil inisiatif untuk mengintip. Aliran air jernih yang tampaknya mengandung sejumlah besar energi tampak seperti air mancur murni. Perlahan-lahan berkelok-kelok melalui pori-pori, lubang mulut Yi Yun, dan ke meridiannya. Ini memelihara dantian, organ, dan bahkan sum-sum tulangnya. Dengan cara yang halus, Yi Yun merasakan energinya sendiri secara bertahap pulih. Dia bahkan merasa bahwa meridian terputus di tangan kanannya, bertahan dari menggunakan niat pedang puri yang suat peles, perlahan pulih. Bahkan itu mungkin, Yi Yun benar-benar kaget kagum. Dengan tubuhnya secara bertahap pulih dan saat ia merasakan aliran air jernih, Yi Yun tampaknya merasakan sukacita dalam hidup yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terpikirkan olehnya sebelumnya. Itu seperti pria dan wanita, yang tidak pernah mencicipi buah terlarang, tidak akan pernah tahu sukacita-cinta. Saat ini, Yi Yun juga tidak pernah berpikir bahwa ada sukacita yang luar biasa di dunia. Yi Yun terasa seperti ikan, yang telah dipisahkan dari laut untuk waktu yang lama, dan sekarang akhirnya kembali ke air. Dia berenang dengan bebas sambil mengulurkan anggota tubuhnya dengan nyaman. Dia merilekskan tubuhnya karena setiap inci otot dan kulitnya terasa benar-benar santai. Air murni yang menyembur ke tubuhnya terus-menerus mengumpulkan energi di dalam tubuhnya. Yi Yun merasa tubuhnya tampak mengalami perubahan yang sangat halus. Bahkan jika dia menyelidiki dengan seksama, dia masih tidak bisa mengetahui perubahannya. Namun secara tidak sengaja, tampaknya benar-benar ada. Pada saat itu, Yi Yun merasakan sepasang lengan yang lembut, dingin dan halus memeluknya. Ketika dia menerima pelukan itu, kegembiraan itu mencapai yang ekstrim. Dan pada sepersekian detik itu, Yi Yun merasa seolah-olah energi jernih dalam tubuhnya telah berevolusi. Itu benar-benar menyatu dengan darah dan dagingnya, tidak lagi terpisah. Perasaan ini terlalu indah. Sayangnya, itu hanya contoh singkat yang tampak seperti mimpi. Itu bahkan membuat Yi Yun curiga jika itu benar-benar lengan seorang gadis muda memeluknya. Memeriksa tubuhnya sendiri, Yi Yun menyadari bahwa dia telah pulih ke kondisi optimalnya. Luka-lukanya telah pulih lebih dari 90 persen. Termasuk Yuan Qi dan staminanya, mereka hampir pulih ke puncaknya. Sekarang, Yi Yun bahkan merasa bahwa itu tidak masalah menyulap totem gagak emas atau bahkan menggunakan niat pedang-pedang istana murni yang penuh. Ini sangat ajaib. Yi Yun benar-benar merasa sulit dipercaya. Sudah selesai. Pada saat itu, suara Luo Hur berdering di telinga Yi Yun. «Bisakah aku membuka mata?» tanya Yi Yun. «Kamu bisa tutup mereka? Aku tidak akan menghentikanmu.» Luo Hur menjawab dengan kaku. Yi Yun terdiam saat dia membuka matanya. Dia melihat Luo Hur mengenakan gaun indah berdiri di sana. Alisnya seperti pohon willow, dan wajah kecilnya merah. Hanya bibir imutnya yang pucat yang membuat orang merasa kasihan. Sepertinya, menggunakan teknik misterius itu cukup melahkannya. Yi Yun tiba-tiba merasakan gelombang kasihan dan rasa terima kasih. Dia tiba-tiba merasa bahwa Luo Hur ini, yang biasanya tidak baik dan memiliki temperamen buruk, tampak sangat lucu. Sama seperti Yi Yun ingin mengucapkan terima kasih, Luo Hur tiba-tiba berkata, «Mengapa kamu terus menatapku.» Mata Luo Huo sepertinya menghindar. Dia seperti kelinci kecil yang akan mundur empat lima meter di keributan sedikitpun. Seolah-olah dia ingin menarik garis antara dirinya dan Yi Yun. Ucapan terima kasih Yi Yun tiba-tiba diambil kembali. Baru saja, tepat setelah dia mengucapkan dua kata, Luo Hur tiba-tiba memotongnya, «Untuk apa kamu bingung di sini? Jika kamu tidak pergi, turnamen kamu akan hilang.» Mendengar kata-kata Luo Hur, Yi Yun tahu bahwa dia tidak ingin menyebutkan semua ini, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak mengucapkan terima kasih dan hanya menganggup dengan sungguh-sungguh. Dengan cepat, dia bergegas keluar dari halaman kecil. Pada saat dia bergegas keluar dari halaman, Yi Yun secara tidak sengaja melihat bahwa di sudut dinding di halaman adalah Dong Er berkaki pendek. Dengan kedua kucirnya, dia menemukan dua batu bata dari suatu tempat untuk diinjak. Dia berbaring di atas dinding saat dia berjinjit untuk mengintip ke halaman. Pelayan itu tampaknya lambat merespons. Dia tidak menyadari bahwa Yi Yun bergegas begitu tiba-tiba. Hanya ketika Yi Yun bergegas keluar dari halaman dia menyadari bahwa Yi Yun telah menghilang. Dengan reaksinya yang lambat, dia buru-buru menoleh. Ini mengakibatkan dia menatap Yi Yun. Suasana berubah canggung. Uh, wajah kecil Dong memerah ketika dia menunjuk ke halaman, berkata dengan ragu, aku, hanya menonton. Melihat penampilan Dong, Yi Yun merasa itu lucu, terus menonton. Sambil mengatakan itu, tubuh Yi Yun melintas lagi dan benar-benar menghilang. Dong Er, pada saat itu, suara dingin terdengar. Sekitar setengah jalan, sementara luohur menggunakan teknik mistiknya, Dong Er muncul. Luohur berkonsentrasi menggunakan teknik mistiknya dan dia tidak menyadarinya. Namun, kemudian, dia secara alami tahu. Dong melompat dengan ketakutan ketika dia buru-buru turun dari batu bata dan dengan patuh berjalan ke halaman. Nona, Dong Er benar-benar mengikuti kamu. Ketika aku melihat halaman menyala, aku mengangkat leher aku untuk melihat sekilas. Dong menyusut lehernya seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Wajah luohuwo menjadi dingin. Sebenarnya, itu baik-baik saja bahkan jika Dong melihatnya. Memperlakukan Yi Yun berbeda dari bertarung di depan tuan kota-kota Taiah Divine. Hanya dari ini, bahkan jika dia telah mengungkapkan beberapa rahasianya, orang hanya akan berpikir bahwa dia memiliki beberapa peristiwa kebetulan dan teknik kultifasi yang menarik, dan tidak curiga bahwa dia bukan manusia. Dan dengan latar belakangnya, tidak ada yang akan menyentuhnya karena ini. Namun, jika orang bisa mengenali rasnya, maka itu akan bermasalah. Meskipun dia bisa memberitahu klan keluarganya dan meminta perlindungan, maka tidak ada yang akan melakukan apapun padanya. Namun, itu akan membawa banyak masalah bagi keluarganya. Pada saat itu, dia pasti akan dihukum oleh ayahnya. Hanya memikirkan ayah yang selalu menuruti keinginannya, dan tiba-tiba akan menjadi ayah yang keras pada saat kritis, luohuwo merasa tidak berdaya. . . . Mendengar kata-kata Dong, wajah kecil luohuwo tenggelam. Dia melirik Dong R dan berkata dengan dingin, itu tidak pernah terjadi. Uh! Dong R terkejut sesaat dan menggelengkan kepalanya kebingungan. Dia masih mengatakan dengan cara yang sebenarnya, itu memang terjadi. Luohuwo tetap diam. Wajahnya yang cantik sepertinya hampir meneteskan air. Dong R, yang lambat bereaksi, masih tidak menyadarinya. Dia terus mengajukan pertanyaan dengan keras kepala. Namun, tepat ketika dia membuka mulut untuk bertanya lagi, wajah kecilnya yang gemuk tiba-tiba terjepit oleh dua tangan kecil. Luohuwo mencubit pipi gemuk Dong dan menarik dari kedua sisi. . . . Iyah! Sakit! Nyeri! Teriak Dong. Wajahnya dibentuk menjadi wajah yang lucu saat mulut kecilnya terentang lebar. Namun, Luohuwowo tidak melepaskan, dia juga tidak berbicara. Dia terus menarik selama sekitar 30 detik. Air mata Dong keluar. Dari pengalamannya, setiap kali ini terjadi, itu karena dia telah melakukan kesalahan atau mengatakan sesuatu yang salah. Dong akhirnya mengerti dan ketika dia mengusap wajahnya, dia berkata dengan sedih, «Aku pikir, aku melihat secara salah!» Baik, Luohuwo menganggup puas sebelum melepaskan tangannya. Namun, dia masih merasa tidak bahagia. Bahkan, dia berpikir dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah memperlakukan Yi Yun. Tanpa diduga, penyembuhan luka Yi Yun membutuhkan terlalu banyak energi. Itu jauh melebihi harapannya. 90 persen dari kekuatan penyembuhan dalam tubuh Luohuwo telah ditransfer ke tubuh Yi Yun, tapi itu masih tidak cukup. Sebagai upaya terakhir, pada saat terakhir menggunakan teknik mistiknya, Luohur menggunakan teknik fusingnya, dengan sempurna menanamkan kekuatan penyembuhan ke dalam darah, daging, dan meridian Yi Yun. Jika kekuatan penyembuhan yang digunakan oleh Luohur pada awalnya adalah peningkatan voluma untuk Yi Yun, saat terakhir adalah lompatan kualitatif. Namun, teknik sekering membutuhkan kontak fisik dan itu tidak dapat ditransfer melalui ruang hampa. Ketika Luohur sangat terkuras, dia hanya bisa menggunakan metode ini, untuk mencegahnya gagal pada saat terakhir. Kodok itu benar-benar beruntung. Pelukan pertama wanita ini diberikan kepadanya. Ketika Luohur menggunakan teknik mistiknya, situasinya terlalu mendesak baginya untuk berpikir dengan hati-hati. Sekarang memikirkannya, dia merasa mendapat sisi buruk dari tawar-menawar itu. Itu semua ibu, mengajari aku teknik mistik seperti itu. Bukankah ini sesuatu yang hanya digunakan untuk suami atau anak-anak aku? Lupakan, aku tidak akan berlatih di masa depan. Saat Luohur memikirkan ini, dia menendang batu di tanah ke udara. Yah, aku akan memperlakukannya seolah-olah aku sedang memeluk seekor anjing peliharaan, aku memeluk anjing keluarga ketika aku masih muda, jadi tidak ada perbedaan. 2. Luohur menghibur dirinya saat dia perlahan menenangkan emosinya. Pada saat itu di arena, turnamen aliansi antara Tai Ah Divine Kingdom dan Yunlong Divine Kingdom berada di tahap akhir. Yunlong Divine Kingdom kemungkinan akan meraih kemenangan. Aku mengakui kekalahan. Beberapa detik setelah wasit menyatakan awal pertandingan saat ini, seorang pemuda yang mewakili kota Tai Ah Divine dengan malu-malu mengangkat tangannya. Akui kekalahan. Mengakui kekalahan lagi, para penonton Tai Ah Divine City tercengang. Beberapa kultifator dari kerajaan-kerajaan Tai Ah mereka telah secara berturut-turut melakukan banyak persiapan sebelum naik ke panggung. Mereka kemudian nongkrong di panggung untuk sementara waktu, dan beberapa detik setelah pertandingan dimulai, mereka akan mengakui kekalahan. Apa yang mereka lakukan? Sebenarnya, para pejuang kota Tai Ah Divine tahu bahwa mereka yang naik ke panggung terakhir sama sekali bukan lawan Murong Fei. Karena mereka bukan lawannya, tidak ada gunanya memaksanya. Mengapa naik dan tidak berkelahi, hanya membawa malu untuk diri sendiri? Hahaha, aku belum pernah melihat sekelompok kura-kura berkualitas ekstrim. Aku hampir mati tawa. Mereka bahkan tidak berani bertarung. Apakah kamu datang ke panggung secara masal untuk bernyanyi? Petik 2. Prajurit Yunlong Divine Kingdom menyindir Sinis saat mereka tertawa. Sebelumnya mereka telah menekan kemarahan mereka, karena Yi Yun terlalu kuat. Mereka tidak bisa menghilangkan amarah mereka. Sekarang dalam pergantian peristiwa yang jarang terjadi, Yi Yun terluka parah dan tidak bisa lagi bertarung, mengakibatkan yang lain naik ke atas panggung. Mereka segera mulai meredakan amarah mereka dengan menyindir para pejuang kota Tai Ah Divine dengan Sinis. Tai Ah Divine Kingdom mu hanya memiliki satu orang kuat. Adapun Yunlong Divine Kingdom kami, kami memiliki sekelompok orang yang kuat. Feng Lin, Bai, Murong Fei. Ada yang Bai, Prajurit Yunlong Divine Kingdom lainnya di tribun penonton berteriak keras. Ketika Murong Fei mendengar ini, dia merasa sangat gembira. Kata-kata orang ini secara khusus menyebutkan namanya, dan dia berperingkat bersama dengan Feng Lin dan Bai. Murong Fei berencana untuk bertarung dan menyiksa secara brutal dalam pertunjukan One Man-nya tetapi tidak dapat melakukannya karena Prajurit Tai Ah Divine Kingdom menyerah. Namun, dia masih merasa sangat baik bisa berdiri di atas panggung sendirian, menang atas pejuang kerajaan-kerajaan Tai Ah dan memandang rendah masa. Wen Yu, kamu yang terakhir! Tunda sebanyak mungkin, tongkat jos kedua hanya boleh dibakar di tengah jalan. Yi Yun harus segera kembali. Cu Xiaoran percaya diri pada Yi Yun. Dia percaya bahwa bahkan jika Yi Yun tidak dapat pulih dari luka-lukanya, dia masih akan kembali pada waktu yang ditentukan. Ya, Wen Yu mengangguk. Ah, cantik kecil, apakah kamu siap untuk melawan aku, atau apakah kamu akan seperti yang lainnya? Mengakui kekalahan begitu pertandingan dimulai. Mulut Murong Fei meringkup dalam senyum mengejek, jika aku bertarung denganmu, aku akan lembut. Jangan khawatir, kata-kata Murong Fei dipenuhi dengan ejekan. Wajah Wen Yu tenggelam dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Saat dia menyesuaikan senjatanya, dia bersiap untuk naik panggung. Sesuaikan sedikit lagi. Jangan mengira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, kamu semua datang satu demi satu untuk dipusingkan. Apakah kamu mencoba mengulur waktu? Hahaha, Yi Yun, lelaki pemberani itu menggunakan perempuan sebagai tameng. Sayang sekali, berapa lama kamu banyak yang bisa menunda. Jadi bagaimana jika kamu menyeretnya selama 15-20 menit lagi? Hasilnya tidak akan berubah. Senyum Murong Fei berubah kecepatan. Setelah Murong Fei melihat taktik mereka, tangan Wen Yu bergetar saat pedangnya hampir jatuh ke tanah. Sebelumnya, dia adalah putri surga yang bangga di klan keluarganya. Kapan dia pernah kehilangan kepercayaan dirinya karena naik ke panggung untuk berperang? Tapi sekarang, dihadapkan dengan skenario ini, Wen Yu merasakan tekanan kuat. Depresi penonton Tayah Divine Kingdom, ejekan penonton Yunlong Divine Kingdom dan tatapan mesum dari Murong Fei adalah semua sumber tekanan Wen Yu. Baru saja Wen Yu selesai mengatur semuanya dan akan naik panggung, dia tiba-tiba mendengar transmisi suara, itu akan dilakukan. Serahkan saja padaku mulai dari sini. Petik 2. Wen Yu berhenti di langkahnya dan memutar kepalanya dengan paksa. Dia tidak tahu kapan Yi Yun berjalan di belakangnya. Pakaian Yi Yun masih berlumuran darah dan tidak ada yang tahu apa yang telah ia lakukan pada saat dibutuhkan dua batang dupa untuk dibakar. Wen Yu menggunakan persepsinya untuk menyelidiki tetapi gagal menemukan keuntungan dalam Yuan Qi untuk Yi Yun. Senior Yi, Wen Yu baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Yi Yun berjalan ke pusat Divine Wilderness Stage, berdiri di depan Murong Fei. Yi Yun ada di sini. Cu Xiaoran menghela nafas dalam-dalam. Yi Yun memang telah tiba kembali pada waktu waktu yang ditentukan. Jika tidak, dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Cu Xiaoran tidak tahu apa yang dilakukan Yi Yun. Meskipun alasannya mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin untuk pulih dari cedera serius seperti itu dalam waktu singkat, dia masih menantikan Yi Yun membawa keajaiban. Yi Yun, kamu akhirnya keluar. Aku pikir kamu tidak akan berani. Murong Fei memandang Yi Yun dengan senyum di bibirnya. Yi Yun akhirnya muncul dan sudah waktunya bagi Murong Fei untuk pamer. Dia menantikan pertarungan ini. Bertahun-tahun, dia telah dibayangi oleh Feng Lin dan Halo Bai. Dia tidak terkenal, tetapi kenyataannya, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Dia membutuhkan kesempatan untuk membuktikan dirinya. Dan Yi Yun yang sangat terkuras namun menonjol adalah batu loncatan terbaik. Meskipun dia tahu Yi Yun tidak bisa pulih dalam waktu singkat, Murong Fei masih memeriksa Yuan Qi Yi Yun agar aman. Dia ingin tahu berapa banyak dia telah pulih. Namun, dia tidak mendeteksi satupun. Menyadari niat Murong Fei, ujung mulut Yi Yun meringkuk. Dia telah lama menyatukan Yuan Qi di tubuhnya. Dengan kristal ungu, kendali Yi Yun atas Yuan Qi terlalu bagus. Ketika dia memusatkan Yuan Qi-nya, Murong Fei secara alami tidak bisa mendeteksi apapun. Jika ini bisa dilihat, bagaimana dia bisa bertarung sebentar? Yi Yun bukan orang yang murah hati. Terhadap musuh, tidak ada kekurangan dia menusuk mereka dari belakang. He he, Murong Fei merasa sedikit lega karena tidak mendeteksi Yuan Qi Yi Yun. Dia tersenyum diam-diam dan mengejek, Yi Yun, kamu menunda selama ini untuk diam-diam makan obat. Seberapa efektif itu? Yi Yun dengan ringan menjawab, tidak buruk. Itu tidak akan melawan ahli, tetapi terhadap beberapa kucing dan anjing, terutama orang-orang tak tahu malu yang tidak memiliki kemampuan apapun, itu bukan masalah. Mendengar kata-kata Yi Yun, wajah Murong Fei tenggelam. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari Yi Yun memarahinya dengan kata-katanya, menunggu kematian? Murong Fei mengucapkan dua kata dan Yuan Qi-nya meledak. Di belakangnya, totem aspek dalam bentuk macan tutul muncul. Murong Fei memang memiliki beberapa kemampuan. Aspek totem dikenal sebagai macan emas. Pertahanannya sangat kuat dan tidak mudah dihadapi. Untuk dapat memiliki Golden Leopard sebagai aspek totem membuktikan bahwa Murong Fei telah banyak berlatih di Divine Wilderness, dengan membunuh sejumlah besar binatang buas dengan kekuatannya sendiri. Tuan muda Murong, bunuh anak itu. Di tribun penonton, keluarga bawahan klan keluarga Murong mulai bersorak untuk Murong Fei. Klan keluarga Murong adalah salah satu keluarga super top di Yunlong Divine Kingdom, sehingga memiliki banyak pendukung. Energi Murong Fei naik ke tingkat yang ekstrim dan dia berteriak keras. Saat dia hendak menggunakan keahliannya, Yi Yun tiba-tiba menyerang. Tiga serangan pedang ditebas dalam sekejap. Dalam tiga serangan pedang ini adalah sekitar 10 persen dari niat pedang pure yang Swat Palace. Cha 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 Petik 2. Tiga balok memotong udara dan menembak lurus ke arah Murong Fei. Begitu cepat sehingga tidak ada waktu bagi orang untuk bereaksi. Aspek totem Murong Fei yang baru saja disulap telah dipotong oleh tiga serangan pedang. Wah, setelah tiga serangan pedang merobek aspek totem, mereka tidak kehilangan momentum dan terus terbang lurus ke arah Murong Fei. Tiga balok pedang membawa niat membunuh yang mengerikan. Apa? Murong Fei sangat khawatir. Dia memiliki beberapa kemampuan dan dalam sekejap mata, dia berhasil merespons pada waktu yang tepat. Tubuhnya terbang kembali dan memegang pedangnya untuk memblokir tiga balok pedang. Namun, bagaimana dia bisa memblokir serangan pedang Yi Yun? Ketika pedang Murong Fei bentrok dengan balok pedang Yi Yun, terdengar suara retakan metalik ding. Pedang Murong Fei patah karena bentrok dengan tiga balok pedang. Telapak tangan Murong Fei terkoyak saat dia merasakan lengannya mati rasa. Wajahnya dipenuhi dengan kengerian yang tak bisa dijelaskan. Bagaimana bisa ada seberkas pedang yang menakutkan? Itu berhasil mematahkan pedang di tangannya secara instan. Pedang Murong Fei bukan barang biasa. Namun, bahkan jika itu adalah pedang yang dibuat oleh Master, dibutuhkan seorang pejuang untuk menyuntikkan di dalamnya Yuan Qi dan niat pedang untuk tetap utuh. Ketika dua pendekar pedang sangat berbeda dalam niat dan kekuatan pedang mereka, maka bentrokan di antara mereka biasanya akan mengarah pada penghancuran pedang satu pihak. Begitu pedang itu patah, Murong Fei tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Tiga balok pedang menembus Yuan Qi pelindungnya, tepat ke dalam dagingnya tanpa berpikir lebih jauh. UAH! Darah bercecaran dan dada dan perut Murong Fei ditusup terbuka oleh sinar pedang. Yang lebih parah adalah sinar pedang ketiga menusup ke bahunya, memotong lengan kanannya. Murong Fei berteriak-berteriak memilukan saat ia membanting tanah dengan keras. Dia melihat lengannya terbang dengan matanya sendiri. Pengalaman itu tak terlupakan. Lengan aku, wajah Murong Fei pucat, untuk prajurit, bahkan jika lengan dipotong, selama itu tidak dihancurkan, itu dapat dihubungkan kembali dengan obat-obatan. Namun, bahkan lengan yang bergabung kembali akan membutuhkan lebih dari setengah tahun untuk pulih sepenuhnya. Selanjutnya, dada dan perutnya telah ditusuk. Mungkin akan membutuhkan Murong Fei lebih dari setahun untuk memulihkan Yuan Qi-nya. Luka-lukanya jauh lebih buruk daripada Murong Duang. Murong Fei, melihat tabel berbalik, peserta Yunlong di Fine Kingdom sangat terkejut. Situasi apa ini? Yi Yun jelas kehabisan semua Yuan Qi-nya sebelumnya dan sepertinya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, dalam sekejap mata, dia bisa menghasilkan sinar pedang yang mengerikan. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, Yi Yun telah melukai Murong Fei sampai mati dengan tebasannya. Yi Yun, dia, para peserta Yunlong di Fine Kingdom memandang Yi Yun dengan ngeri. Mereka melihat Yi Yun bernapas dalam dan diam-diam. Dia memiliki pedang dan pedang di masing-masing tangannya. Tubuhnya lurus seperti lembing, didirikan di Divine Wilderness Stage. Tidak ada fluktuasi Yuan Qi yang ditemukan di tubuh Yi Yun. Tapi untuk alasan yang tidak diketahui, melihat Yi Yun seperti melihat ketegangan primordial yang tidak aktif. Itu menyebabkan ketakutan besar. Orang ini benar-benar bertarung dengan Bai selama beberapa ratus putaran dan telah terluka parah. Bagaimana mungkin menjadi sekuat ini bahkan ketika terluka parah? Mungkinkah, orang-orang saling memandang dan tampaknya mencari tahu satu-satunya kemungkinan? Itu, Yi Yun telah pulih dari lukanya. Dengan pemikiran itu dalam pikiran, prajurit Yunlong di Fine Kingdom menahan nafas. Surga, apa yang terjadi dalam beberapa menit ketika Yi Yun pergi? Anak ini, apakah dia membuat pemulihan penuh? Petik 2. Chang Yan menatap Yi Yun dengan mata terbuka. Dia juga tidak tahu apa yang telah dilakukan Yi Yun. Yi Yun telah kembali penuh dengan energi dalam waktu sekitar delapan menit. Itu bertentangan dengan logika umum. Dia memandang tuan kota-kota Tai Ah di Fine dengan penuh keraguan, dan dia melihat tuan kota memandang Yi Yun dengan serius. Chang Yan tidak tahu apa yang dipikirkannya. Yi Yun berdiri di panggung hutan belantara ilahi dengan pedang dan pedang di masing-masing tangan, menatap prajurit Yunlong di Fine Kingdom di luar panggung. Pada saat itu, tubuh Yi Yun berlumuran darah. Darah itu adalah miliknya dan juga musuhnya. Meskipun pakaiannya robek dan compang camping, aura yang dia berikan adalah seperti kembalinya raja yang menang, memandang rendah semua orang. Siapa lagi yang ada di sana? Tanya Yi Yun. Dia tidak bermaksud berteriak, tetapi suaranya mengandung banyak energi. Ini menyebabkan kata-katanya bergema di seluruh arena. Siapa lagi yang ada di sana? Siapa lagi yang ada di sana? Siapa lagi yang ada di sana? Mendengar pertanyaan Yi Yun, para penonton menahan nafas. Mengerikan, seseorang dengan satu pedang dan satu pedang berhasil bertarung dengan lima belas anak surgawi Yunlong di Fine Kingdom. Dan generasi kerajaan ilahi Yunlong ini adalah generasi yang penuh dengan bakat, bakat yang tidak terlihat pada abad yang lalu. Jika tidak, pemilik pagoda bintang tujuh Yunlong di Fine Kingdom tidak akan mengusulkan untuk generasi muda untuk bertarung memperebutkan jumlah kursi. Namun, dalam situasi ini, tidak ada anak-anak yang bangga dari kerajaan-kerajaan Yunlong yang berani menerima tantangan Yi Yun untuk bertarung. Sekarang, semua prajurit Yunlong di Fine Kingdom berada dalam keheningan total. Pertandingan grup keseluruhan ini seperti menghadapi stren primordial humanoid ketika mereka menghadapi Yi Yun. Kekuatan, ketahanan, dan kemampuan Yi Yun untuk menahan rasa sakit itu tidak dapat dipercaya. Tidak hanya dia dengan mudah mengalahkan Qian Sui, dan kemudian mengalahkan Feng Lin dan Bai dalam dua pertempuran sengit, dia bahkan telah mengalahkan dua saudara laki-laki murong dalam sepersekian detik ketika mereka mengambil kesempatan untuk menantang Yi Yun ketika dia berada di batas kemampuannya. Lawan yang menakutkan seperti Yi Yun membuat mereka berjuang untuk mengumpulkan keberanian. Dia sepertinya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Itu membuat orang merasa putus asa. Tidak mungkin mengalahkannya. Pada saat itu, prajurit Yunlong di Fine Kingdom sedang saling memandang, namun tidak ada dari mereka yang berani naik ke atas panggung. Benar-benar lelucon! Tidakkah satu kematian mati untuk melawan stren primordial humanoid ini? Saudara-saudara murong adalah contoh sempurna. Terutama murong Fei, luka-lukanya lebih parah daripada murong guang. Dia memiliki dua lubang yang tersisa di tubuhnya dan dia kehilangan lengan. Hidupnya hampir di ambang pintu kematian. Meskipun dia masih memiliki nafas kehidupan yang tersisa, dia lumpuh. Jelas bahwa dia akan ditinggalkan oleh para elit di levelnya. Bakatnya akan drop level. Dengan harga yang begitu mahal, siapa yang mau bertarung dengan Yi Yun? Yunlong di Fine Kingdom, apakah tidak ada yang mau bertarung? Wasit bertanya lagi. Penonton semua melihat sembilan prajurit Yunlong di Fine Kingdom yang tersisa. Sembilan orang ini tiba-tiba menjadi fokus perhatian. Namun, rasanya tidak enak menjadi fokus perhatian pada saat itu. Dikalahkan oleh orang lain awalnya memalukan, tapi sekarang, mereka adalah tipe yang bahkan tidak bertarung. Itu bahkan lebih memalukan. Terhadap semua tatapan semua orang, mereka bertuju sepertinya duduk berjepit. Mereka hanya berharap bahwa mereka bisa berubah menjadi tumpukan. Setidaknya, dalam hal itu, tidak ada yang akan fokus pada mereka. Mereka benar-benar menyesal berpartisipasi dalam turnamen aliansi ini. Banyak dari mereka bahkan tidak pernah bertarung sekalipun. Dalam pertandingan Divisi Dewasa Muda, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertarung karena mereka terlalu kuat. Dalam pertandingan grup keseluruhan, mereka masih tidak memiliki kesempatan untuk bertarung karena mereka terlalu lemah. Sembilan dari mereka menghindari tatapan Yi Yun dan penonton. Jelas bahwa mereka meninggalkan pertempuran. Melihat bahwa sembilan dari mereka meninggalkan pertempuran, Penatua Yunlong Divine Kingdom merasakan rasa marah dan kasihan. Namun, mereka tahu bahwa dengan Yi Yun benar-benar pulih, memiliki sembilan orang naik hanya akan membuat mereka babak belur. Ah! Penatua Yunlong Divine Kingdom menamparkan pahanya. Memiliki semua elit negara dikalahkan oleh satu orang merasa frustasi. Adapun penonton Yunlong Divine Kingdom, mereka mati rasa karena masing-masing dari mereka tetap diam. Kembali ketika Yi Yun mengalahkan Feng Lin dan Bai secara berurutan, mereka masih menekan amarah mereka yang berapi-api, tapi sekarang, amarah yang berapi-api itu telah dipadamkan oleh satu baskom air. Awalnya, mereka ingin mengatakan bahwa para jenius Top Yunlong Divine Kingdom mereka hanya sedikit lebih lemah daripada Yi Yun, dan bahwa mereka lebih unggul jumlahnya. Namun, sekarang para jenius itu telah dikalahkan oleh satu Yi Yun bahkan dengan jumlah mereka, apalagi yang bisa dikatakan. Karena itu yang terjadi, aku akan mengumumkan bahwa juara grup secara keseluruhan adalah milik, Tai Ah Divine Kingdom. Pada tahap Wilderness Divine, Wasit mengumumkan dengan penuh semangat. Sebagai penegah hukum kota Tai Ah Divine, dia juga merasa sangat bersemangat. Dengan pengumuman Wasit, para prajurit Tai Ah Divine Kingdom mulai berteriak dengan liar. Yi Yun! Yi Yun! Jika bukan karena penegah hukum mempertahankan ketertiban, mereka akan bergegas ke atas panggung untuk mengangkat Yi Yun. Kemenangan ini jelas tidak mudah. Proses pertempuran itu intens dan sulit. Itu hampir semua diperjuangkan oleh Yi Yun sendiri. Dia telah menggunakan semua energinya sampai memaksakan diri. Kami menang! Cu Xiaoran menghela nafas. Dia menatap Yi Yun dengan mata penuh kekaguman dan keingin tahuan. Awalnya, ketika Yi Yun memintanya untuk mengulur waktu, dia tidak percaya bahwa Yi Yun dapat pulih hingga mendekati kondisi puncak dalam waktu yang singkat. Apa yang dia lakukan, Saudara Senior Yi, kau luar biasa! Ketika Yi Yun berjalan dari Divine Wilderness Stage, para pesaing Tai Ah Divine City, para Junior, dan Wen Yu semua berkumpul untuk memberi selamat padanya. Mereka memiliki ekspresi yang sangat gembira dan mereka sangat bersemangat. Meskipun mereka hanya ada di sana untuk membuat angka untuk turnamen ini, mereka setidaknya naik ke atas panggung. Dan itu tidak ada artinya, mereka secara kolektif berhasil mendapatkan waktu untuk Yi Yun. Melihat Junior ini mengungkapkan senyum yang datang langsung dari hati, Yi Yun akhirnya mengendurkan sarafnya yang terentang tinggi. Dia tersenyum, itu bukan hanya aku sendiri. Yi Yun bermaksud merujuk ke orang lain, tetapi kelompok Junior ini secara alami tidak menyadari hal itu. Mereka berpikir bahwa Yi Yun merujuk kepada mereka. Meskipun mereka suka sesumbar sesekali, mereka tidak merasa nyaman mencuri kredit pada saat itu. Mereka menggaruk-garuk kepala dan berkata dengan malu-malu, Senior Yi, kamu terlalu rendah hati. Apa yang kami lakukan hampir tidak ada. Yi Yun tersenyum dan tidak menjelaskan. Dia tahu Luo Hur tidak ingin menyatakan ini. Dia dengan santai melihat ke arah penonton dan melihat sosok merah bersembunyi di sudut. Siku disandarkan ke pagar dengan tangan menangkupkan dan dagunya. Gadis muda ini secara alami adalah Luo Hur, dan disampingnya ada Dongar pembantunya. Huff! Orang ini sungguh sombong. Tanpa aku, dia tidak akan bisa begitu bersemangat. Luo Hur berkata dengan nada kesal. Dia adalah tipe yang suka pamer, tetapi karena rahasia keluarganya, dia tidak punya pilihan selain tetap rendah hati, jika tidak, ayahnya akan memarahinya. Perasaan menjadi pahlawan di balik layar ini tidak terasa enak. Memang benar, Nona adalah yang terbaik. Dong mengangguk untuk memuji Luo Huo dengan tergesa-gesa. Dia takut jika dia lebih lambat, Luo Hur akan mencubit wajahnya lagi. Meskipun turnamen aliansi telah berakhir, penonton tetap bersorak, dengan masing-masing gelombang lebih keras dari yang lainnya. Pejuang kota Tai Ah Divine terlalu bersemangat dan mereka tidak bisa berhenti sama sekali. Kemuliaan milik Tai Ah Divine City hari ini, dan itu milik Yi Yun bahkan lebih. Yi Yun berdiri di Divine Wilderness Stage dengan mata tertutup saat gelombang sorakan meraung. Meskipun sorak-sorak ini memabukkan, Yi Yun tidak menikmati sorakan. Dia berusaha mendapatkan wawasan. Dalam pertempuran dengan Feng Lin, Yi Yun telah mengumpulkan wawasan baru tentang niat pedang ketika dia menggunakan niat pedang pure yang Swat Palace, dan itu membawa beberapa perubahan pada dantian Yi Yun. Setelah itu, Yi Yun meminum darah spesies gagak emas. Dalam pertempuran yang intens, darah spesies gagak emas perlahan bergabung dengan darah Yi Yun, membentuk harmoni di tubuhnya. Dan dalam pertempuran dengan Bai, harmoni ini mencapai yang ekstrim. Pemahaman Yi Yun terus dikumpulkan dan ditingkatkan. Akhirnya, ketika luoh-huoh menyembuhkannya, energi dingin yang masuk ke Yi Yun membuat meridiannya selaras dan jelas. Seolah-olah dia akan menerobos segera. Dia samar-samar bisa merasakan Yuan Ki tubuhnya perlahan-lahan berkumpul menuju dantiannya, dan perlahan-lahan mengikat bersama. Yi Yun tahu bahwa begitu Yuan Ki terikat dan kental bersama, dia akan memasuki ranah Yuan Foundation. Yayasan Yuan adalah fondasi bagi seorang pejuang untuk mendaki ke puncak seni bela diri. Yi Yun, Chang Yan melompat turun dari tribun penatua. Kamu anak kecil, kamu tumbuh sebanyak itu dengan keluar selama kurang dari setahun. Chang Yan menatap Yi Yun, tapi dia merasa semakin dia menatapnya, semakin dia tidak mengerti. Sungguh menakjubkan bagaimana Yi Yun sampai sejauh ini. Senior Chang Yan, Yi Yun membungkuk, tuan kota ingin bertemu denganmu. Tiba-tiba Chang Yan berkata. Yi Yun sedikit terpana. Temui penguasa kota. Yi Yun menganggup dan berkata, aku mengerti, aku telah mendapatkan beberapa wawasan dalam pertempuran sebelumnya. Dalam waktu dua jam, aku akan bertemu dengan penguasa kota. Jarang bagi para pejuang untuk mendapatkan wawasan. Wawasan yang diperoleh dari pertarungan dekat sangat berharga. Jika seseorang tidak menyerang ketika setrika panas untuk mengubah wawasan menjadi kekuatan seseorang, maka wawasan ini akan memudar setelah periode waktu tertentu. Baik, merasa nyaman saat mencernanya. Tidak perlu terburu-buru untuk bertemu dengan penguasa kota. Chang Yan sepertinya tidak keberatan. Sekarang, semakin dia menatap Yi Yun, semakin dia menyukainya. Yi Yun tidak hanya mendapatkan kursi untuk kerajaan ilahi Taiyah, tetapi ia juga mendapatkan kemuliaan bagi kota Taiyah ilahi. Itu juga memberi Chang Yan tujuan hidup. Pada tahap Chang Yan, posisi dan statusnya cukup banyak di puncak kerajaan Taiyah Define, namun, semua itu tidak berarti bagi Chang Yan. Dia berada di jalur mengejar seni bela diri, tetapi karena usianya, potensinya telah dikeluarkan, jadi dia tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Bahkan dengan seni bela diri pada akhirnya, Chang Yan masih ingin mengejar hal-hal lain. Chang Yan juga ingin meninggalkan nama dalam sejarah. Selama bertahun-tahun dalam sejarah kerajaan ilahi Taiyah, sudah ada begitu banyak orang bijak sejak zaman kuno. Dalam sungai sejarah yang panjang itu, Chang Yan tidak menonjol. Namun, jika dia ingin merawat Yi Yun dengan baik, maka itu akan berbeda. Dia bisa membuat sejarah dari mencapai prestasi ini. Koma, berita Yi Yun mengalahkan semua prajurit Yunlong Divine Kingdom, dan memenangkan tempat pertama dalam pertandingan grup keseluruhan untuk Taiyah Divine Kingdom segera menyebar seperti angin melalui berbagai saluran saat turnamen berakhir. Semua jenis arah jarak jauh, gulungan batu giok dan huruf digunakan. Segera, Yi Yun adalah orang yang paling mempesona di kerajaan-kerajaan Taiyah. Banyak faksi memperhatikan Yi Yun. Dan tak terhitung prajurit muda memperlakukan Yi Yun sebagai idola. Prestasinya sangat luar biasa. Selain itu, dia masih muda, jadi masa depannya tidak terbatas. Pada saat itu, Yi Yun berada di kediamannya, baru saja menyelesaikan dua jam meditasi. Sedikit demi sedikit, dia mengklarifikasi pemahamannya saat dia mengkonsolidasikan fondasinya dan tingkat kultivasi. Yi Yun merasa bahwa dia telah mencapai titik kritis. Dia hampir menerobos ke dunia Yayasan Yuan. Sudah waktunya untuk bertemu dengan tuan kota. Yi Yun berdiri dan menenangkan pikirannya. Terhadap tuan kota-kota Taiyah Divine, Yi Yun tidak merasa nyaman. Dia tahu bahwa sebentar lagi, dia akan banyak ditanyai. Di luar pintu, tiga penegah hukum telah menunggu selama itu. Apakah kamu siap? Seorang penegah hukum tingkat kultivasi Human Lord Puncak, yang biasanya dingin, sekarang berbalik hormat ketika ia bertemu Yi Yun. Ya, Yi Yun mengangguk. Dia mengikuti ketiga penegah hukum sampai ke puncak Menara Ilahi Pusat. Di tengah Menara Ilahi Pusat, ada terowongan vertikal. Dan di dalam terowongan, ada perahuroh yang ditenagai oleh peninggalan. Yi Yun naik perahuroh bersama dengan tiga penegah hukum, terbang ke puncak Menara. Tempat tinggal City Lord Kota Taiyah Divine City terletak di lantai 99 Menara Ilahi Pusat. Tingkat ini hanya memiliki tiga kamar bertingkat surga selain kediaman tuan kota. Tiga kamar ini disediakan untuk para tamu. Sebagai contoh, orang-orang dari negara-negara tetangga yang sederajat dengan tuan kota-kota Taiyah Divine atau Kaisar Kerajaan-Kerajaan Taiyah akan menggunakan kamar-kamar ini. Kediaman tuan kota terletak di tengah tiga kamar bertingkat surga. Ada sebuah plakat besar di pintu, dan di atasnya ada dua kata besar berukir, Taiyah. Plakat ini ditulis oleh Lord City Kota Taiyah Divine yang pertama. Itu telah mengalami ujian waktu. Ketika Yi Yun berjalan, pintu ke kediaman tuan kota dibuka secara otomatis. Yi Yun mengatur nafasnya sebelum dia masuk. Dia memasuki aola yang terang-benderang setelah berjalan melewati pintu. Yi Yun melihat seorang sarjana parubaya berdiri di antara beberapa kolom. Tangannya dipegang di belakang punggungnya saat dia mengagumi sebuah gambar. Gambar ini terlihat sangat aneh. Itu beberapa garis merah abstrak yang membentang tanpa henti. Itu tampak seperti darah berlumuran. Hanya dengan melihat gambar ini memberikan satu perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Meskipun Yi Yun samar-samar tahu apa gambar itu, dia tidak bertanya. Dia berdiri diam di belakang penguasa kota. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan tuan kota-kota Taiyah Divine. Tidak nyaman baginya untuk bertanya terlalu banyak. Sarjana setengah bayah itu mencari beberapa saat sebelum dia berbalik untuk melihat Yi Yun. Tuan kota, Yi Yun membungkuk. Sarjana setengah bayah itu tersenyum, Yi Yun, bisakah kamu ceritakan bagaimana kamu menguasai, Myriad Beast Totem. Yi Yun sudah menduga bahwa sarjana setengah bayah yang murni dan tidak dapat melakukan apa-apa untuk itu, dia bertemu dengan spesies gagak emas. Dia kemudian menyaksikan pertarungan antara dua makhluk yang murni. Kemudian, dia menyebutkan bagaimana dia menggunakan jimat pelindung yang diberikan Sujie padanya. Dia berhasil menggunakan pesona pelindung untuk menyelesaikan krisisnya, dan kemudian, bagaimana dia akhirnya membunuh spesies gagak emas. Semua yang dikatakan Yi Yun adalah kebenaran, tanpa kebohongan. Hanya ada beberapa hal yang tidak dia ungkapkan. Tuan kota mengangguk, begitu. Dalam cara kamu menggambarkannya, ini memang peluang yang sangat bagus. Namun, aku kira, itu bukan semua peluang yang kamu temui, kan? Sarjana setengah bayah mengisyaratkan sesuatu, menyebabkan jantung Yi Yun berdetak kencang. Yi Yun, kamu tidak perlu gugup. Sarjana setengah bayah itu tertawa, tidak peduli apa yang kamu temui di Valence Target, semuanya milikmu. Sebagai seorang junior, kamu mempertaruhkan hidup kamu untuk mendapatkannya. Jika aku bersaing denganmu untuk itu, maka dengan pandangan dan aspirasiku, aku tidak layak menjadi penguasa kota. 2. Kota Tai Ah Divine telah berdiri selama puluhan juta tahun. Bertahun-tahun, kota Tai Ah Divine memiliki sage yang tinggal di sana. Elit sering pergi ke Wilderness Ilahi untuk pelatihan, jadi itu tidak biasa bagi mereka untuk memiliki acara yang kebetulan. Jika tetua tingkat sage kota ilahi berjuang untuk peristiwa kebetulan yang setiap jenius temui, maka itu akan menjadi kekacauan. Jika ini berlangsung, kerajaan ilahi Tai Ah akan hancur dalam waktu singkat. Pria Parubaya melanjutkan, di panggung aku, peluang aku untuk menerobos kerana kaisar besar sangat kecil. Tidak peduli seberapa besar peluang kebetulan itu, itu akan sangat sulit. Karena aku telah menghabiskan sejumlah besar potensi aku, kesenjangan dari puncak alam sage ke alam kaisar besar seperti parit ilahi. Tidak mungkin bagiku untuk melewatinya, jadi kamu tidak khawatir tentang aku mengingini harta milikmu. Dan bahkan jika itu kamu, dengan peluang kebetulan yang besar, akan sangat sulit untuk menerobos kerana kaisar besar. Jika kamu berhasil melakukannya, itu akan menjadi berkat besar bagi Tai Ah Divine Kingdom dan aku. Ketika Sarjana Parubaya mengatakan ini, dia tiba-tiba merasakan emosi yang tak berujung. Yi Yun, banyak dari prestasi kamu sekarang belum pernah terjadi sebelumnya di Tai Ah Divine Kingdom. Namun, ketika ditempatkan di beberapa vaksi yang bahkan tidak dapat kamu bayangkan, itu mungkin bukan apa-apa. Sekarang, kamu telah mendapatkan wawasan tentang makam pedang dan makam pedang, kamu berhasil menguasai teknik Suci Tai Ah dalam puluhan hari, dan kamu menguasai miriat Beast Totem. Semua prestasi ini mengejutkan aku. Namun, itu hanya kejutan. Ini karena aku tahu bahwa dalam kondisimu saat ini, kamu memiliki peluang untuk menjadi kaisar besar di masa depan. Tetapi ketika ditempatkan di dunia yang luas itu, lalu bagaimana? Petik 2. Dunia ini terlalu besar, kamu bukan satu-satunya anak muda yang aku belum bisa melihat. Misalnya, luohur yang menyembuhkan kamu dari cedera kamu mungkin memiliki prestasi di masa depan yang jauh melebihi kamu. Ketika Sarjana Usia menengah tiba-tiba mengatakan ini, Yi Yun merasa khawatir. Sarjana setengah Baya tahu bahwa luohur telah menyembuhkan lukanya. Memang, meskipun luohur telah memilih area tersembunyi untuk menyembuhkannya, dengan sarana Sarjana Parubaya, ia mungkin memiliki metode untuk melacaknya dan luohur dengan persepsinya, melihat proses luohur menyembuhkannya. Kamu tidak perlu khawatir. Mengenai wanita muda itu, aku tidak punya niat untuk menyelidikinya. Dia berasal dari vaksi yang sangat besar, aku juga tidak berpikir bahwa vaksi memiliki intrik di kerajaan Ah Tai Divine, jadi aku tidak terlalu khawatir. Sarjana Parubaya sedikit berbalik saat dia berbicara. Sekali lagi, dia melihat gambar darah di belakangnya. Tai Ah Divine Kingdom seperti daun kecil di dunia ini. Sangat langka untuk berdiri begitu lama. Di masa depan, ada kemungkinan untuk terbalik, misalnya krisis yang kita hadapi sekarang. Yi Yun diam-diam mendengarkan kata-kata Tuan Kota. Dia bisa merasakan temperamen seorang pemimpin dari pria Parubaya. Yang paling mengkhawatirkan cendikiawan berusia menengah adalah masa depan kerajaan Tai Ah Divine. Tuan Kota, apakah kamu merujuk pada anak gembala? Tanya Yi Yun hati-hati. Mungkin, Sarjana Parubaya itu menghela nafas. Gambar yang kamu lihat di depanmu ini diambil oleh seorang Sage dari Kota Kekaisaran. Dia menghabiskan beberapa ratus tahun masa hidupnya untuk menggunakan Tai Ah Kampes untuk menggambar, gambar Ramalan. 345. Tai Ah Kampes. Yi Yun tahu tentang item ini. Itu adalah salah satu item paling penting dari kerajaan-kerajaan Tai Ah. Kembali ketika fenomena kelahiran awan ungu terjadi, Tai Ah Divine Kingdom telah menggunakan Tai Ah Kampes untuk mencari harta karun. Bahkan, kompas Tai Ah digunakan untuk mencari harta sebagian besar waktu. Akibatnya, warga biasanya menyebutnya kompas harta karun. Apa hasil Ramalan itu? Tanya Yi Yun. Hasilnya adalah, bencana ekstrim. Ekspresi Sarjana Parubaya itu berubah serius. Sebenarnya, sebelum Ramalan itu dibuat, aku memiliki perasaan yang tidak menyenangkan, aku juga tidak bisa memprediksi masa depan. Sarjana Parubaya menggelengkan kepalanya. Masa depan dipenuhi dengan misteri. Terlalu sulit untuk melihat sekilas masa depan dengan tingkat budidaya Sage. Dia hanya bisa mendapatkan firasat yang tidak jelas. Anak Gembala, Yi Yun tidak tahu harus merasakan apa. Awalnya, ketika Boy Gembala muncul, Tai Ah Divine Kingdom hanya menjadi waspada. Mereka telah menghubungi negara-negara aliansi untuk mempersiapkan pertempuran, apakah benar-benar akan ada gerombolan binatang buas atau tidak, itu masih belum diketahui. Orang-orang berharap bahwa mereka khawatir tanpa alasan. Namun, dari kata-kata pemuasa kota Tai Ah Divine City, orang dapat mengatakan bahwa kerajaan Tai Ah Divine kemungkinan akan segera menghadapi krisis. Yi Yun mengingat saat ketika dia bertemu anak Gembala. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa pemuda yang tampak damai dan lembut, yang terlihat seperti anak petani pedesaan, sebenarnya adalah orang jahat yang telah membunuh banyak orang. Penampilannya disertai oleh badai darah. Orang macam apa dia, Yi Yun? Masa depan kerajaan Ah Thai Divine tidak diketahui. Kerajaan ilahi ini sudah ada terlalu lama dan aku bisa merasakan jejak sikap apatis. Aku tidak bisa melihat masa depan kerajaan ilahi, tetapi aku bisa menebak bahwa krisis ini mungkin merupakan kesempatan bagi kerajaan kerajaan Tai Ah untuk memecahkan dan menciptakan kembali dirinya sendiri. Jika bisa selamat dari krisis ini, kerajaan ilahi akan terlahir kembali. Jika tidak bisa, Sarjana Parubaya berhenti dalam kata-katanya. Yi Yun kaget setelah mendengar ini. Situasinya jauh lebih serius daripada yang dia pikirkan. Mungkinkah negara sebesar itu dihancurkan? Baiklah, mari kita tidak membicarakan ini lagi. Yi Yun, kamu telah berkontribusi paling banyak saat ini, aku akan membalas kamu, kamu akan menerobos ke Yayasan Yuan. Di sini, aku punya ramuan, sesuatu yang bisa kamu gunakan sekarang. 2. Saat penguasa kota berbicara, dia mengeluarkan vas porselen kecil dan menyerahkannya kepada Yi Yun. Yi Yun menerima vas dan melepaskan tutupnya. Sebuah eliksir berwarna merah darah gelap diluncurkan. Hanya memegang eliksir membuat tangan Yi Yun terasa panas. Sepertinya dia memegang api. Bertahun-tahun yang lalu, aku mendapatkan ramuan primordial. Namanya adalah Blood Dragon Lucidum. Ramuan primordial ini tidak berbeda dari lucidum normal. Namun, ketika kamu memotong akarnya darahnya atau piles, jus warna darah akan mengalir keluar, maka itu namanya. Lusidum darah naga sangat sulit ditangkap, jauh lebih sulit daripada heaven purple yang ginseng yang kamu peroleh. Aku menggunakannya sebagai obat utama untuk menyuling darah yang eliksir. Darah yang eliksir adalah barang herbal yang ekstrim, kamu mengolah hukum yang murni dan dengan peluang kebetulan kamu, kini kamu memiliki sebagian tubuh yang murni. Jika kamu memakan darah yang eliksir ini sebelum kamu menerobos ke dunia Yuan Foundation, itu akan sangat menguntungkan kamu. Untuk menerobos ke dunia Yuan Foundation dan menggunakan blood yang eliksir ini, orang normal mungkin akhirnya mati karena tubuhnya meledak, mengabaikan fakta bahwa itu akan sia-sia. Namun, aku percaya bahwa memberikannya kepada kamu akan membuat darah yang eliksir dimanfaatkan dengan baik. Pada saat itu, aku akan memberimu ruang kelas surgawi di lantai 99 Menara Ilahi Pusat untuk memungkinkanmu mengikuti pelatihan tertutup untuk menerobos. Blood yang eliksir akan memungkinkan ranah Yuan Foundationmu menjadi lebih kuat. 2. Ingat, ranah Yuan Foundation sangat penting. Yayasan Yuan, yayasan Yuan. Yuan berarti pertama, sedangkan yayasan berarti fondasi dasar. Ranah Yuan Foundation adalah basis dari seni bela diri kamu, kamu harus membuat yayasan Yuan yang kokoh dan kokoh. Ini akan sangat mempengaruhi kesuksesan masa depan kamu. Yi Yun merasa sangat bersyukur ketika mendengar Sarjana Parubaya mengatakan semua ini. Semua kondisi hebat ini mungkin merupakan perlakuan tertinggi yang dapat dinikmati oleh seorang pejuang muda di kerajaan-kerajaan Ah Tai saat menerobos ke dunia Yayasan Yuan. Dia dengan tulus bekerja keras untuk kerajaan Tai Ah Divine, sementara kerajaan Tai Ah Divine juga membalasnya. Hubungan ini sangat langka. Ini juga untukmu. Sebagai Sarjana Parubaya mengatakan ini, dia menyerahkan sebuah kotak kayu kepada Yi Yun. Kotak kayu itu memiliki makek kuno. Ketika Yi Yun memegangnya di kedua tangan, dia merasakan tangannya tenggelam. Secara mengejutkan kayu itu beberapa kali lebih berat dari logam. Itu adalah Divine Ebony. Yi Yun mengenali kayu ini. Divine Ebony lebih sulit daripada logam. Itu tidak akan membusuk, bahkan ketika dikubur di tanah selama seratus ribu tahun. Namun, kotak Divine Ebony di tangan Yi Yun dilapisi dengan tanda waktu. Itu berbintik-bintik seiring bertambahnya usia. Tidak diketahui berapa banyak waktu yang dialami kotak kayu ini. Yi Yun membuka kotak kayu, dan didalamnya ada kain sutra kuning. Di atas kain sutra ada sembilan gulungan batu giok. Semua gulungan batu giok berjejer, dengan satu potongan lebih besar dari yang lain. Yi Yun bisa merasakan panas gulir batu giok ketika dia mengambil salah satu dari mereka dan meletakkannya di tangannya. Rasanya seperti daging dan darah. Ini, teknik suci Tai Ah. Mata Yi Yun berbinar. Itu dia. Ini adalah set gulir giok lengkap dari teknik Ah Tai Suci. Sembilan gulungan batu giok ini bersesuaian dengan sembilan tingkat teknik suci Ah Tai. Semakin tinggi kamu pergi, semakin sedikit gulungan batu giok. Terutama scroll giok ke-9, itu hanya memiliki satu salinan. Upaya untuk meniru gulungan batu giok ke-9 telah dilakukan sejak zaman kuno oleh kaisar Tai Ah Divine Kingdom, penguasa kota Tai Ah Divine City dan siapapun yang telah memiliki prestasi besar dalam Tai Ah Secret Technique. Namun, semua upaya telah gagal. Hanya beberapa salinan yang ada yang terlalu berbeda dari salinan aslinya. 2. Replikasi teknik budidaya sangat sulit. Ada persyaratan replikator sepenuhnya menguasai teknik budidaya sebelum seseorang bahkan memiliki kemampuan untuk mereplikasi. Dan untuk sepenuhnya menguasai teknik suci Tai Ah, ini terlalu sulit. Sekarang, aku menyerahkan sembilan gulungan batu giok kepadamu. Mereka adalah dasar dari kerajaan-kerajaan Tai Ah. Ada desas-desus di antara warga bahwa teknik suci Ah Ah diciptakan oleh kaisar pendiri kerajaan-kerajaan Ah Tai, tetapi pada kenyataannya, ini tidak benar, teknik suci ini ditemukan dalam kehancuran kuno oleh kaisar pendiri. Sembilan gulungan batu giok di tanganmu adalah salinan asli yang diambil kaisar pendiri dari kehancuran. 2. Mulai sekarang, gulungan batu giok akan tersisa bersamamu. Namun, jika krisis benar-benar datang, maka aku akan mengambilnya dari kamu, kamu masih belum memiliki kemampuan untuk melindungi mereka. Sembilan gulungan batu giok ini kebal dan tahan terhadap air dan api. Mereka dijatuhkan tanpa masalah selama lebih dari puluhan juta tahun di kerajaan Tai Ah Divine, aku tidak berharap mereka hilang oleh tangan aku. Sarjana setengah bayang memandang serius Yi Yun saat dia berbicara. Dengan itu, dia meletakkan tangan di bahu Yi Yun. Yi Yun menemukan tangan itu sangat berat. Sembilan gulungan batu giok ini sebenarnya adalah gulungan batu giok asli yang ditinggalkan kaisar ilahi. Nilai mereka jelas. Tidak disangka bahwa penguasa kota akan memberikan gulungan batu giok asli kepadanya untuk kultivasi. Jumlah hutang ini tidak bisa dikatakan ringan. Penguasa kota Tai Ah Divine City telah menaruh harapan yang sangat tinggi pada Yi Yun. Dia juga berharap bahwa, jika Tai Ah Divine Kingdom menemui sesuatu yang mengerikan, Yi Yun akan menjadi benih sisa kerajaan ilahi. Ketika benih ini berkecambah, suatu hari nanti bisa tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Yi Yun memandangi kediaman di depannya, itu beberapa ratus meter persegi di daerah itu. Ada laboratorium alkimia, perpustakaan, ruang tamu, kamar tidur dan ruang budidaya. Segala macam fasilitas hadir, di tengah ruangan, ada are mahal yang bisa mengumpulkan surga bumi Yuan Qi. Itu memungkinkan seorang prajurit untuk berkultivasi di sini untuk menggandakan hasilnya dengan setengah usaha. Ini adalah ruang kelas surga di Menara Ilahi Pusat lantai 99. Lantai 99 Menara Ilahi Pusat hanya beberapa ribu meter persegi. Ada total empat kamar di lantai ini. Ruangan ini tidak dibuka untuk pembudidaya, tapi sekarang, Yi Yun diizinkan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Hanya memikirkan kembali setahun ketika Yi Yun pertama kali memasuki kota Tai Ah Divine, Yi Yun bahkan tidak akan bermimpi memasuki kamar-kamar di lantai 99 Menara Ilahi Pusat. Saat Yi Yun merasakan emosi yang campur aduk, dia tiba-tiba mendengar suara feminin seperti anak kecil datang dari belakangnya, Nona, Nona, tunggu aku. Suara itu terdengar sangat akrab. Setelah berhenti sejenak, Yi Yun menoleh dan melihat luohur, mengenakan gaun merah dengan sepatu bot kulit yang tinggi. Dia mengamati sekelilingnya, seolah sedang berburu apartemen. Dan di belakangnya adalah Donger Pelayan. Pordong R dilahirkan dengan dua kaki pendek, namun tas dari semua ukuran digantung di tubuhnya. Dia mengumpulkan nafas setiap beberapa langkah, Nona, pelan-pelan. Dong memanjat tangga, terengah-engah dan bertiup. Biasanya, barang-barang seperti koper dapat ditempatkan di cincin interspatial, tetapi selalu ada hal-hal yang tidak cocok untuk ditempatkan di dalam cincin interspatial. Sebagai contoh, tanaman pot yang sedang dipeluk Donger. Benda hidup tidak dapat ditempatkan di cincin interspatial. Yi Yun bahkan melihat seekor kucing berkeliaran di leher Dong. Kucing ini tampak seperti sedang tidur, nyaman menyusut di kerah Donger. Kamar ini sedikit lebih baik daripada tempat kami tinggal. Donger, letakkan semuanya. Luohur berkata dengan puas. Donger tampaknya dibebaskan dari bebannya. Tanpa pikir panjang, dia meletakkan semua barang di tubuhnya ke bawah. Kucing itu juga melompat turun dengan enggan. Baru saat itulah Yi Yun menyadari bahwa ini bukan kucing normal, tapi sejenis binatang buas. Oh, kamu sudah pindah ke sini juga! Baru pada saat itulah Luohur melihat Yi Yun, yang berjalan ke tengah ruangan. Dia agak terkejut. Luohur sebelumnya telah dipanggil oleh tuan kota-kota Taiah Divine. Dia telah menerima banyak manfaat tanpa alasan dan dia diberi izin untuk tinggal di lantai 99 Menara Ilahi Pusat. Luohur masih merasa senang tentang hal ini. Namun, dia tidak pernah mengira saat dia pindah ke sini, dia akan melihat Yi Yun berkeliaran di sini. Sekarang, Luohur tidak lagi membenci Yi Yun, tapi dia benar-benar tidak menyukainya. Melihat orang ini mengingatkan Luohur akan beberapa pengalaman tidak menyenangkan, termasuk kesembuhannya Yi Yun belum lama ini. Karena Luohur tidak punya pilihan selain memeluknya, dia merasa agak kesal. Benar, ini kebetulan sekali, Yi Yun mengucapkan kata-kata itu dengan enggan. Memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa bahwa tidak aneh kalau tuan kota mengatur agar Luohur naik ke lantai 99 Menara Ilahi Pusat. Taiah Divine Kingdom akan menghadapi bencana besar, dan status Luohur istimewa. Penguasa kota tidak memiliki harapan bahwa kata-kata faksi di belakang Luohur akan menyelamatkan Taiah Divine Kingdom, tapi jelas tidak salah untuk menjalin hubungan baik dengan Luohur. Mengambil langkah mundur, jelas bahwa memiliki hubungan yang baik dengannya tidak ada artinya. Namun, selama Luohur tetap di lantai 99 Menara Ilahi Pusat, dalam hal gerombolan binatang buas menyerbu kota, klan keluarga Luohur tentu saja tidak akan duduk diam. Mereka pasti akan mengirim seseorang ke Menara Ilahi Pusat Kerajaan Taiah Divine. Pada saat itu, bagi Yi Yun, itu bisa menyelamatkan jiwa. Ketika Yi Yun memikirkan hal ini, dia secara bertahap memahami bahwa penguasa kota menggunakan status Luohur sebagai perisai. Mengapa, kamu tampaknya cukup enggan menjadi tetangga aku? Mulut kecil Luohur berkerut. Yi Yun buru-buru menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin? Aku masih perlu berterima kasih karena telah menyembuhkan aku. Itu lebih seperti itu. Sudut mulut Luohur sedikit melengkung. Dia duduk di kursi santai dan menikmati kenyamanan kursi saat dia berkata, tempat ini masih bisa diterima, meskipun, ini lebih buruk daripada rumah tempat aku dulu tinggal. Mendengar kata-kata Luohur, Yi Yun memutar matanya. Meskipun Luohur suka membual, Yi Yun tidak meragukannya ketika dia mengatakan bahwa tempat ini lebih buruk daripada rumahnya. Dia tidak pernah tahu apa yang dilakukan Luohur di kota Taiah Divine. Jika seseorang menganggap bahwa dia ada di sini untuk terlibat dalam misi, mengabaikan fakta bahwa kerajaan Taiah Divine bukanlah tempat kelas atas, sulit untuk memiliki sesuatu yang dapat menarik vaksi super itu. Dan bahkan jika benar-benar ada objek seperti itu, tidak masuk akal bagi mereka untuk mengirim Luohur, seorang putri yang berharga yang belum sepenuhnya matang, untuk menjalankan misi. Aku akan tinggal di sini. Luohur sudah selesai menilai ruangan. Yi Yun dibuat ter berdiam. Dia awalnya bermaksud mengatakan bahwa dia telah memilih kamar ini, tetapi dia memutuskan untuk membiarkannya berlalu, terutama setelah melihat Dong R kecil membawa barang-barang dari segala jenis ukuran. Dia mengisap dan meniup ketika dia menempatkan barang-barang di mana-mana, jadi tidak perlu. Tidak ada perbedaan yang berubah ke kamar lain. Yi Yun mengucapkan selamat tinggal dan memilih kamar kelas surga di sebelahnya. Dia perlu memanfaatkan setiap kesempatan untuk menerobos kerana Yuan Foundation. Selain tidak tahu kapan Malapetaka akan menimpa, Yi Yun tahu bahwa dengan kekuatannya, itu seperti gelombang tidak signifikan dalam badai jika musibah itu sama mengerikannya dengan apa yang telah diramalkan oleh tuan kota. Jika dia bisa meningkatkan kekuatannya, bahkan hanya dengan sedikit saja, itu akan memungkinkan dia untuk memiliki sedikit lebih banyak kendali atas takdirnya. Yi Yun memasuki area budidaya kamar dan menutup pintu batu. Daerah budidaya ini adalah salah satu inti dari arah Yuan Qi besar di kota Tayah Divine. Surga bumi Yuan Qi begitu padat di sini sehingga hampir mengembun menjadi tetesan cair. Yi Yun menyentuh cincin interspatial dan eliksir merah muncul di telapak tangannya. Itu adalah blut yang eliksir. Dengan darah yang eliksir di tangannya, Yi Yun merasa seperti sedang memegang api. Darah yang eliksir disuling dari ramuan purba. Di dalamnya terkandung sejumlah esensi herbal murni yang di dalamnya Biasanya, pembajak ranah darah umu normal tidak bisa menyerapnya. Bahkan prajurit ranah Yuan Foundation tidak akan berani untuk langsung menghonsum si blut yang eliksir. Mereka biasanya akan mencelupkan darah yang eliksir ke dalam air, dan minum air eliksir beberapa kali, seperti mereka minum teh. Namun, dengan melakukan itu, eliksir akan mulai kehilangan esensinya saat pertama kali direndam dalam air. Itu akan menghasilkan pemborosan yang luar biasa. Yi Yun tidak perlu mempertimbangkan semua itu. Dia memiliki kristal umu dan tubuh yang murni-murni. Oleh karena itu, menelan darah yang eliksir sepenuhnya bukanlah tugas yang sulit. Namun untuk benar-benar mencernanya, ia membutuhkan beberapa bulan. Beberapa bulan ini akan menjadi beberapa bulan yang dibutuhkan Yi Yun untuk mencoba menerobos ke dalam dunia Yayasan Yuan. Yi Yun menyesuaikan napasnya, membiarkan jantung dan pikirannya tenang sepenuhnya. Dia duduk di sana diam-diam selama empat jam, membiarkan pikirannya tenang seperti air. Setelah itu, Yi Yun menelan darah yang eliksir. Darah yang eliksir adalah item obat dengan esensi yang ekstrim. Itu seperti nyala api di tangannya, jadi ketika dia menelannya, rasanya seperti menelan sepotong besi. Yi Yun segera merasakan api membakar di dalam tubuhnya. Panas ini membakar bagian dalam tubuh Yi Yun. Yi Yun siap untuk itu saat dia menekan kedua tangannya pada dantiannya dan menahan rasa sakit. Dengan energi spiritualnya dihubungkan dengan kristal ungu, ia perlahan-lahan mulai membimbing semua energi darah yang eliksir dari eliksir. Sebagian besar energi disimpan dalam kristal ungu, sementara sebagian kecil energi dimasukkan ke dalam meridian dan pembuluh darah Yi Yun saat menyebar ke seluruh tubuhnya. Semua energi ini yang mengalir di meridiannya membawa sensasi terbakar ke setiap ujung tubuh Yi Yun. Energi menyatu ke dalam sung-sung tulangnya saat Yi Yun merasa darahnya mulai mendidih. Tubuhnya benar-benar basah oleh keringat saat kulitnya memerah seperti darah. Dia tampak seperti benar-benar matang. Wap air, helai darah dan kotoran abu-abu lengket mulai keluar dari pori-porinya. Yi Yun merasa tubuhnya seperti tungku yang terbakar karena semua titik kunci tubuhnya menyembur keluar. Itu adalah rasa sakit yang tak terlukiskan. Saat itu, Yi Yun memiliki pengalaman menyerap tanda binatang spesies gagak emas, dan sekarang meskipun sangat menyakitkan menyerap darah yang eliksir, itu tidak terlalu menyakitkan meridiannya. Atau berkultivasi sambil menyembuhkan luka-lukanya akan merepotkan. Detik berubah menjadi menit sampai rasa sakit perlahan berkurang setelah dua jam. Tubuh Yi Yun sepenuhnya tertutupi untayan darah dan kotoran lengket. Setelah menderita sakit untuk waktu yang lama, wajah Yi Yun pucat dan kedua tangannya gemetar. Namun, Yi Yun tidak keberatan dengan semua ini. Dia bisa merasakan bahwa semua Yuan Qi-nya telah disuntikkan ke dalam d antiannya. Dan tiannya semakin banyak mengumpulkan Yuan Qi saat perlahan-lahan mulai tenang. Ini adalah tahap awal dari Yayasan Yuan. Perubahan ini membuat Yi Yun sangat gembira. Dia bisa merasakan kekuatannya meningkat ketika kekuatannya meningkat. Yi Yun saat ini berada dalam kondisi yang dikenal sebagai wilayah setengah langkah Yayasan Yuan. Dia bisa dianggap sebagai orang yang memiliki satu langkah melewati pintu ranah Yuan Foundation. Half-step Yuan Foundation tidak dianggap sebagai ranah aktual, dan itu hanya zona transisi. Orang-orang di puncak ranah darah umum mungkin tidak akan pernah bisa menerobos ke ranah Yuan Foundation seumur hidup mereka, tetapi bagi mereka yang mencapai setengah langkah Yayasan Yuan, mereka akan menerobos ke ranah Yuan Foundation dalam waktu singkat. Pada saat itu masih ada banyak esensi obat darah yang eliksir yang tersisa. Yi Yun masih merasakan tubuhnya terbakar dan rasanya seolah-olah dia akan mati terbakar jika dia tidak melampiaskannya. Yi Yun memutuskan untuk menyelesaikannya dengan satu upaya saat ia terus menyerap energi darah yang eliksir di purple crystal saat ia mengompresnya ke dalam dantiannya. Untuk kedua kalinya, rasa sakit yang terbakar telah berkurang secara signifikan. Yi Yun siap saat ia melewati itu langkah demi langkah. Itu adalah proses yang panjang, sulit, dan menyakitkan. Hari demi hari berlalu ketika pakaian di tubuh Yi Yun benar-benar basah kuyup oleh keringat, helai darah, dan kotorannya. Itu tidak bisa lagi dipakai, jadi dia melepas pakaiannya dan ber mengkultivasi sepenuhnya telanjang. Dengan setiap siklus energi, rasa sakit berkurang dalam intensitas sementara Yi Yun merasakan energi di yayasan Yuannya tumbuh lebih kuat. Pada akhirnya, Yi Yun merasa seolah-olah dantiannya akan meledak. Perasaan ini membuat Yi Yun merasa sedikit bingung. Jumlah energi dantian yang bisa ditanggungnya sepertinya mencapai nilai kritis. Pada saat itu, jika dia terus mengekstraksi energi darah yang eliksir dari purple crystal, dia mungkin menghadapi bahaya. Alasan utama adalah bahwa blut yang eliksir adalah setelah semua eliksir yang melebihi apa yang bisa bertahan dari prajurit darah ungu. Jumlah energi yang digunakan Yi Yun untuk menerobos kerana yayasan Yuan jauh me pilihan terbaik, atau, dengan kekurangan sedikit itu, terobosannya tidak akan sempurna. Sambil menggertakan giginya, Yi Yun mengekstraksi energi darah yang eliksir dalam jumlah besar dari purple crystal. Ketika energi ini memasuki dantiannya, Yi Yun merasa tubuhnya menjadi gunung berapi. Karena semua energi yang dia tekan di dalamnya, semuanya meledak. Semburan panas mengalir ke seluruh tubuh Yi Yun. Meridiannya tampak meledak terbuka. Pembuluh darah Yi Yun tampak menonjol seperti cacing. Setelah mencoba yang terbaik, ia berhasil memampatkan semua energi kembali ke dantiannya. Ledakan, dantiannya bergetar, membuatnya merasakan gelombang panas membanjiri benaknya. Banjir menyebab mengelapkan pikiran dan tubuhnya terpisah, dan dengan gempa di benaknya, dia pingsan. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Yi Yun terbangun dalam keadaan grogi. Dia membuka matanya dan menemukan bahwa tubuhnya ditutupi saat lengket. Energi darah yang eliksir terlalu keras untuk seorang prajurit kerajaan darah ungu. Kembali ketika penguasa kota memberinya darah yang eliksir, dia melakukannya dengan maksud membiarkan Yi Yun menggunakan air untuk melautkannya dan perlahan-lahan meminumnya. Namun, Yi Yun menelan semuanya dalam satu suap. Aku benar-benar pingsan. Sepertinya itu benar-benar melebihi batas yang bisa diambil oleh dantianku, Yi Yun menarik nafas dalam-dalam dan perlahan menenangkan pikirannya. Dia kemudian memeriksa dantiannya dan tertegun saat menyelidikinya. Dia terkejut menemukan bahwa Yuan kitelah mengembun bersama dalam dantiannya. Itu benar-benar dipadatkan. Ini adalah tanda dari dunia yayasan Yuan. Dia akhirnya berhasil menembus ranah Yuan Foundation. Yi Yun senang. Sudah hampir dua tahun sejak dia mulai berlatih seni bela diri. Prajurit ranah darah mortal tidak dianggap seniman bela diri. Dunia darah ungu adalah langkah awal seorang seniman bela diri. Itu adalah zona transisi antara manusia dan pejuang. Dan sekarang, dengan ranah Yuan Foundation, dia berada di awal yang sebenarnya. Dia telah meletakkan fondasi bagi jalur perang masa depannya. Saat ia perlahan men mengepalkan tangannya, Yi Yun menyadari bahwa tubuhnya dipenuhi dengan energi. Ini adalah kekuatan yang datang dari memiliki tingkat kultivasi yang dalam. Dengan ini, dia tidak akan kehabisan semua kekuatannya, tidak bisa bertarung setelah menyulap totem spesies Golden Crow sekali. Bahkan setelah menerobos keyayasan Yuan, Yi Yun menemukan bahwa masih ada sensasi terbakar yang terputus-putus di dalam tubuhnya. Masih ada sisa-sisa energi darah yang eliksir yang mengalir melalui pembuluh darah dan meridiannya. Itu bisa membuat kebangkitan. Yi Yun memikirkannya dan memutuskan untuk terus berkultivasi dengan menggunakan energi ini untuk teknik kultivasinya. Dan sekarang, Yi Yun memiliki set lengkap gulungan Batu Giyok Ah Tai Sekret Teknik. Ini adalah kesempatan yang sempurna baginya untuk mengolah teknik Suci Tai Ah. Yi Yun mengeluarkan kotak Divine Ebony dan dari sana, meletakkan sembilan gulungan Batu Giyok. Sembilan gulungan ini adalah impian banyak elit di Kerajaan Tai Ah Divine. Bahkan di antara anggota keluarga Kerajaan Tai Ah Divine Kingdom, hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa dan kualifikasi untuk menjadi seorang pangeran atau bahkan seorang kaisar ilahi, memiliki hak untuk berkultivasi dengan set lengkap dari sembilan gulungan Batu Giyok asli. Yi Yun mengambil gulungan pertama ke atas. Ini adalah volume pertama dari teknik Suci Tai Ah. Sebenarnya, Yi Yun sudah menguasai tingkat pertama dari teknik Ah Tai Suci, tapi saat itu Yi Yun tidak berk kultivasi menggunakan salinan yang dibuat oleh Tai Ah Divine Kingdom Sage yang memiliki prestasi besar dalam teknik Suci Tai Ah. Salinan secara alami akan memiliki beberapa perbedaan kecil dari aslinya. Biasanya, perbedaan kecil ini tidak akan mempengaruhi apapun, tapi Yi Yun masih ingin melihat versi aslinya. Dia ingin melihat perbedaan kecil dalam teknik kultivasi asli sehingga dia bisa memperbaiki kesalahan yang tidak diketahui yang mungkin dia miliki. Dia juga bisa mencari inspirasi yang lebih besar darinya. Setelah mengambil gulungan Batu Giyok di tangan, Yi Yun menenggelamkan indranya di dalamnya dan apa yang dilihatnya mengejutkannya. Yi Yun memiliki kristal ungu di tubuhnya, jadi dia sangat sensitif terhadap kontrol energi. Dia terkejut menemukan bahwa, dalam penglihatan energinya, setiap kata dan struk dalam gulungan Batu Giyok teknik Ah Tai mengandung jejak energi. Seolah-olah, setelah sekian lama, jejak energi telah sangat melemah. Namun, mereka masih ada. Sebaliknya, dalam salinan teknik Ah Tai Suci, tidak ada jejak energi. Sepertinya orang yang menciptakan teknik Suci Ah Ah jauh melampaui rana Sage. Memang, jika itu adalah teknik kultivasi yang diciptakan oleh Sage, bagaimana itu bisa menjadi pilar fondasi dari kerajaan Tai Ah Divine. Sejak Tai Ah Divine Kingdom didirikan, puluhan juta tahun yang lalu, ada banyak orang bijak yang tak terhitung jumlahnya. Orang bijak top tidak kurang jumlahnya. Selain itu bahkan ada orang bijak yang tak tertandingi seperti pendiri kota Dewa Tai Ah Divine City, tetapi dia belum pernah mendengar ada di antara mereka yang menciptakan teknik kultivasi yang bisa menyamai teknik Suci Tai Ah. Orang bijak dari setiap generasi kerajaan-kerajaan Tai Ah akan berusaha menambahkan beberapa perbaikan pada teknik Suci Tai Ah namun, penambahan ini mungkin tidak benar-benar bermanfaat. Setidaknya, di dunia bela diri Dao yang lebih tinggi, penambahan ini mungkin tidak ada artinya. Yi Yun membaca teknik Suci Tai Ah dan tanpa sadar menjadi asyik di dalamnya. Dia tahu bahwa teknik kultivasi hanya dipinjamkan sementara untuk belajar. Jadi jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk menghafal lebih banyak dari itu, dia tidak tahu kapan dia akan memiliki kesempatan untuk membacanya lagi. Jadi meskipun dia tidak bisa sepenuhnya memahami isi beberapa volume terakhir dari teknik Ah Tai Suci, dia masih berhasil menyimpan semua isinya dalam pikirannya. Bulan demi bulan, waktu berlalu tanpa bersuara. Yi Yun tidak tahu berapa lama dia berada di ruangan ini. Hari ini, dia tiba-tiba mendengar, dang, 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 bunyi perkusi metalik. Mereka bergema seperti guntur di kota Tai Ah Divine. Kamar Yi Yun kedap suara dan hampir sepenuhnya terisolasi dengan pintu kamar tertutup. Dalam keadaan normal, akan ada keheningan mutlak di dalam ruangan. Namun, ada satu suara di kota Tai Ah Divine yang bisa mentransmisikan langsung ke kamar. Itu adalah suara belantara-belantara il ilahi. Divine Wilderness Bell ini adalah harta ajaib. Itu hanya bisa dibunyikan oleh seseorang dengan tingkat kultivasi puncak manusia Tuhan. Suaranya dapat dikirim ribuan kilometer jauhnya dan bahkan arah isolasi suara tidak dapat menangkisnya. Bell Wilderness Ilahi berbunyi. Yi Yun khawatir. Tujuan utama dari belantara-belantara ilahi di kota Tai Ah Divine adalah untuk memperingatkan. Itu hanya berbunyi ketika musuh menyerang, yang berarti bahwa keselamatan kota Tai Ah Divine sedang terancam. Dan hal-hal yang dapat mengancam kota Tai Ah Divine sangat sedikit dan jarang. Gerombolan binatang berukuran kecil yang khas bahkan tidak akan bisa datang dalam seratus ribu kaki dari kota Tai Ah Divine, jadi tidak perlu untuk membunyikan Bell Wilderness Ilahi. Bahkan, dikatakan bahwa Divine Wilderness Bell belum dibunyikan dalam milenium terakhir. Mungkinkah, awan gelap menyelimuti hati Yi Yun? Dia bergegas keluar dari kediamannya sendiri dan segera bertemu Luohur yang juga berlari keluar dari kediamannya. Nona, apa yang telah terjadi? Dong R memasukkan telinganya yang mungil saat dia dengan gugup bertanya. Di luar tempat tinggal, lonceng Divine Wilderness Bell bahkan lebih menghancurkan telinga. Jika tingkat kultivasi seseorang kurang, itu akan menyebabkan organ seseorang berresonansi dengan lonceng-lonceng, membuatnya sangat tidak menyenangkan. Ini seharusnya Divine Wilderness Bell, Luohur, sebaliknya, tidak khawatir. Dia menemukan novel untuk mendengar Bell untuk pertama kalinya. Yi Yun, datanglah ke gerbang kota. Pada saat itu, sebuah suara serius terdengar di telinga Yi Yun. Suara ini milik tuan kota. Yi Yun melirik Luohur, dari ekspresinya dia bisa mengatakan bahwa dia telah menerima pesan serupa. Ayo pergi! Yi Yun mendorong membuka pintu luar Menara Ilahi Pusat dan mengikuti tangga miring darurat Menara, berlari menuruni Menara. Ketika Yi Yun keluar dari Menara Ilahi Pusat, ia menyadari bahwa dalam beberapa bulan terakhir pelatihan penyembunyiannya, kota Tai Ah Difine telah berubah dan tidak lagi sama. Empat dinding kota suci berkilauan dengan beberapa susunan pertahanan. Tumpukan peninggalan tulang disimpan dalam kotak logam besar, sebagai sumber energi untuk arai. Ini adalah cadangan strategis kerajaan Tai Ah Difine. Mereka semua dibawa keluar pada saat dibutuhkan. Ada beberapa ketapel dipasang di sepanjang empat sudut kota. Di antara ketapel ini adalah Primal Divine Crossbow yang legendaris. The Primal Divine Crossbow didorong oleh jajaran besar. Lebih dari sepuluh lord manusia harus menggabungkan kekuatan mereka untuk mengendalikan satu Primal Divine Crossbow. Panah menggunakan Primal Eros bahwa Yi Yun telah melihat pertama kali ia memasuki kota Tai Ah Difine. Panjangnya empat meter dan setiap anak panah terbuat dari logam khusus. Biaya konstruksi mereka tinggi dan beratnya 500 ribu kilogram. Saat itu, Yi Yun dan rekrutan lainnya semuanya gagal menembus ke dinding tungsten ungu menggunakan Primal Eros. Bahkan Yi Yun gag saat pertama kali dia mencoba. Meskipun dia bisa mengangkat Primal Arrow, dia masih belum bisa menembusnya dengan mantap. Melepaskan tangannya membuat panah jatuh ke tanah. Karena pengalaman ini, senjata yang menakutkan ini masih segar di pikiran Yi Yun. Ini adalah senjata yang bahkan bisa mengancam strain primordial. Dengan begitu banyak dewa manusia dan orang bijak di kota, dan dengan dukungan dari vaksi lain, kekuatan tempur kota Tai Ah Difine cukup menakutkan. Yi Yun berjalan lurus ke depan dan menemukan bahwa ada lebih banyak pejuang di kota Tai Ah Difine dibandingkan dengan sebelumnya. Tingkat budidaya prajurit ini sebagian besar berada di Lord Human. Mereka datang dari segala macam vaksi dan merupakan tulang punggung dari beberapa vaksi besar. Tuhan manusia ini semuanya mengenakan baju besi, dengan senjata di tangan. Mereka semua tampak serius, tidak ada yang bisa tenang ketika mengadu domba gembala legendaris yang hampir memusnahkan klan keluarga Sentu. Yi Yun bisa merasakan atmosfer seperti perang yang tebal datang dari orang-orang itu. Kali ini, itu bukan lagi pertempuran di atas panggung, tetapi pertempuran hidup dan mati yang nyata. Kemenangan memungkinkan kamu untuk tetap hidup sambil kehilangan kemungkinan besar berarti pemusnahan total. Ketika Yi Yun mencapai gerbang kota, banyak orang sudah berkumpul di sana. Mereka adalah bijak vaksi dari seluruh penjuru. Mereka semua berdiri di atas gerbang kota. Yi Yun melihat Chang Yan, Jian Ge dan kuasi masternya Grand Master Yehua. Mereka sedikit menganggup pada Yi Yun dan tidak mengatakan sepatah katapun. Mereka semua fokus pada sesuatu yang jauh di kejauhan. Yi Yun bahkan melihat penguasa kota Tai Ah Divine City, yang sekarang berdiri dengan pemilik pagoda bintang tujuh. Mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Yi Yun tidak mengganggu penguasa kota dan sebaliknya berjalan ke Chang Yan yang terlihat relatif bebas, apakah itu anak gembala? Chang Yan tidak melihat ke belakang saat ia terus memandang ke Cakrawala yang jauh. Pria tua ini yang biasanya tertawa sekarang memiliki wajah serius. Dia menganggup, seharusnya begitu. Kami memiliki pos-pos yang dikerahkan dalam radius 1500 km dari kota Suci. Baru saja, seorang pengintai dari salah satu pos terdepan mengirimkan berita tentang gerombolan binatang berskala besar yang muncul. Kemudian, tidak ada yang datang darinya. Kemungkinan besar dia telah memberikan hidupnya untuk negaranya. Nada Chang Yan terdengar suram ketika dia mengatakan itu. Meninggal karena negaranya. Hati Yi Yun tenggelam. Semua orang tahu bahwa menjadi pengintai sangat berbahaya. Orang pertama yang mati adalah pengintai ketika gerombolan binatang buas terjadi. Namun, seseorang harus pergi. Ini adalah perang. Tidak ada pilihan dalam masalah ini. Chang Yan berkata, sekarang, penguasa kota telah memerintahkan semua pengintai dari pos-pos untuk mundur ke kota Tai Ah Divine. Dengan kecepatan gerombolan binatang buas, mereka mungkin akan muncul dalam dua jam. Dua jam, Yi Yun menatap langit. Semua orang di kota Tai Ah Divine telah diaktifkan. Jelas, ketika dia dalam pelatihan tertutup, para pejuang yang melindungi kota suci ini telah mengalami banyak latihan. Sekarang, meskipun semua orang agak khawatir, tidak ada yang panik. Katapul setelah ketapul dinaikkan, arai besar di tembok kota diaktifkan. Wilayah udara di atas kota Tai Ah Divine diselimuti oleh kabut berwarna-warni yang menyala. Itu adalah berkas cahaya arai. Di atas tembok kota, Yi Yun melihat Bai dan Feng Lin. Keduanya mengangguk sedikit pada Yi Yun tanpa sepatah katapun. Yi Yun juga melihat banyak orang yang menjadi musuh selamat turnamen aliansi. Pada saat itu, mereka semua berdiri bahu-membahu di lengan. Untuk faksi-faksi ini, menempatkan medan perang ke kota Tai Ah Divine lebih baik daripada menyebarkan api perang ke tanah mereka sendiri. Udara seolah membeku ketika atmosfer menjadi lebih suram daripada sebelumnya. Jam pasir besar ditempatkan di atas tembok kota sebagai cara menjaga waktu. Ada jarak 1500 km dari poster depan tempat pramuka terletak di Tai Ah Divine City. Itu adalah perkiraan manusia bahwa akan dibutuhkan gerombolan binatang itu dua jam untuk tiba, itu belum tentu tepat. Namun, itu tidak terlalu jauh. Dengan catatan jam pasir, memungkinkan orang untuk mempersiapkan mental. Yi Yun berdiri di tembok kota saat dia melihat pasir diam-diam mengalir. Dia merasa bahwa apa yang merembes ke bawah bukan lah pasir tetapi kehidupan yang segar. Begitu gerombolan binatang buas itu datang, tidak diketahui berapa banyak nyawa yang akan hilang seperti pasir. Severed Boy, orang seperti apa kamu? Mengapa kamu menyulap gerombolan binatang yang bisa menghapus kehidupan? Koma, setelah periode waktu yang tidak diketahui, langit mulai gelap. Seolah-olah awan gelap mengaburkan matahari. Yi Yun menatap jauh ke kejauhan dan tiba-tiba melihat kabur abu-abu di cakrawala jauh. Itu seperti lapisan kabut. Badai pasir, tiba-tiba seseorang berkata, kabut abu-abu adalah pasir yang terangkat ke udara di cakrawala jauh. Ada banyak sekali pasir, dan yang disembunyikan oleh badai pasir adalah sosok-sosok kecil dan buram. Mereka bergerak di tanah, tetapi mereka bukan pasir, itu adalah gerombolan binatang buas. Dari ketinggian yang tinggi, tampak beberapa ratus kilometer keluar, bahkan binatang buas yang sunyi sepi, ukuran bangunan, akan terlihat seperti bintik debu. Gerombolan binatang buas. Gerombolan binatang buas ada di sini. Orang-orang bisa merasakan tanah bergetar. Gerombolan binatang buas itu mengirimkan getaran dari beberapa ratus kilometer jauhnya langsung ke kota Tayah Divine. Itu benar-benar seperti gempa bumi, terbentuk dari berlarinya banyak binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, orang-orang melihat sosok besar buram mengjulang di langit. Itu menjadi lebih jelas di antara badai pasir yang ditendang. Apa itu? Seseorang berkata dengan ngeri. Sosok itu begitu besar sehingga membuat orang-orang mengobrol dengan ketakutan. Ledakan, 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 suara-suara mengerikan ditransmisikan di seluruh dan getaran yang jelas menemani mereka ke kota Tayah Divine. Rasanya seperti meteor besar jatuh ke tanah. Gambar hantu perlahan-lahan keluar dari badai pasir. Orang akhirnya bisa melihatnya dengan jelas. Ternyata itu adalah kura-kura besar. Kepalanya berbentuk naga, sementara tubuhnya ditutupi oleh cangkang kura-kura. Suara gemuruh berasal dari langkahnya. Setiap langkah yang dilakukan menyebabkan kota Tayah Divine merasakan getaran. Surga, orang- beratakan mereka, dengan mereka di ketinggian seratus ribu kaki, sudut ini membuat empat lantai raksasa-raksasa terlihat seperti bintik-bintik kecil debu. Namun, kura-kura besar ini hampir memenuhi seluruh cakrawala dengan tubuh humongousnya. Setiap lintasan dalam cangkang kura-kura ilahi sebesar kota, anggota tubuhnya setebal gunung. Dengan setiap langkah yang diambil, tanah dan gunung akan bergetar, menyebabkan surga dan bumi bergetar. Ada keberadaan seperti itu di dunia ini. Apa itu? Binatang buas yang sunyi, bahkan orang bijak yang hadir terkejut. Mereka sebelumnya telah membunuh stren primordial di wilderness ilahi, tetapi dibandingkan dengan kura- yun, yang berada di atas tembok kota, sama-sama terkejut. Ada terlalu banyak keberadaan yang tidak diketahui di dunia ini. Itu jauh melebihi batas imajinasinya. Misalnya, kura-kura ilahi di depan matanya dan raksasa perunggu yang ia lihat di Istana Pedang Murni yang dapat memisahkan dunia menggunakan tombak. Terhadap keberadaan seperti itu, saat ini dia masih terlalu kecil. Kura-kura raksasa ini berasal dari bagian dalam Divine Wilderness. Seorang sage manusia bertanya dengan khawatir. Dia tidak pernah tahu bahwa ada keberadaan seperti itu di wilderness ilahi. Bahkan buku-buku sejarah tidak memiliki catatan seperti itu. Hanya beberapa buku, dengan segala macam informasi aneh, yang mencatat kura-kura raksasa, tet tapi buku-buku itu biasanya dikategorikan sebagai mitos dan legenda. Aku tidak tahu, wilderness ilahi terlalu besar. Kami tidak tahu apa isinya. Strand primordial bukanlah puncak keberadaan wilderness ilahi, tetapi, apakah tidak ada gunanya membahas ini lebih jauh? Lihatlah kepala kura-kura raksasa itu. Seorang sage berkata dan semua orang melihat ke arah kepala kura-kura ilahi. Penglihatan para pejuang sangat bagus. Lebih jauh lagi, dengan menggunakan segala macam teknik mistik, orang dapat melihat bahwa di atas kepala kura-kura yang seperti gunung, jelas ada seseorang yang duduk di sana. Dia mengenakan kemeja hijau, mengenakan ikat rambut di kepalanya dan memegang piccolo di tangannya. Senyum yang tenang menggantung di w kura-kura raksasa yang tubuhnya berada di dalam gerombolan binatang buas yang bisa memusnahkan sebuah negara. Sebaliknya, dia tampak seperti sedang melakukan perjalanan lapangan yang mewah. Anak Gembala, seseorang berkata dengan suara bergetar. Nama ini sekarang menjadi mimpi buruk bagi kerajaan ilahi Tai'ah dan tiga vaksi besar lainnya. Itu benar-benar dia, orang-orang ketakutan. Sebelumnya, dikatakan bahwa penampilan anak gembala akan memicu badai darah, tetapi tidak ada yang memiliki konsep seberapa kuat anak gembala itu. Sampai, mereka sekarang melihat anak gembala itu sendiri. Gembala Boy jelas tidak memancarkan satu ons energi Yuan Qi, juga tidak melepaskan tekanan apapun. Dia terlihat tidak berbeda dari remaja biasa, tetapi hanya dengan menghadapinya, orang-orang tanpa bisa dijelaskan merasakan tekanan yang sangat besar. Dan kura-kura raksasa tempat dia duduk terhenti. Perasaan tidak bisa menggunakan kekuatan melawan anak gembala dan gerombolan binatang buas tumbuh di pikiran orang-orang. Bisakah mereka benar-benar menahan gerombolan binatang buas ini? Apakah mereka, akan mati di sini? Pikiran-pikiran ini terlintas di benak banyak orang. Akhir-akhir ini, kata-kata gerombolan binatang telah banyak dilontarkan. Ketika orang berpikir tentang hal itu, mereka hanya memikirkan gerombolan binatang buas yang dalam skala lebih besar, beberapa kali, dibandingkan dengan gerombolan binatang biasa. Bahwa mungkin ada banyak stren prim yang akan membuat pertempuran sangat berdarah. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa gerombolan binatang buas yang disulap oleh anak gembala itu akan sebesar ini. Hanya kura-kura raksasa saja yang jauh melampaui lingkup stren primordial. Tuan kota, beberapa orang bijak kota Tayah Divine berkumpul di sekitar tuan kota-kota Tayah Divine. Mereka semua tampak serius, butir-butir keringat bahkan mengalir keluar dari dahi mereka. Orang bijak kerajaan ilahi Yun Panjang juga berkumpul di sekitar pemilik pagoda tujuh bintang. Melawan musuh seperti itu, mereka bingung. Bagaimana mereka bisa menahan ini? Ledakan, 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 langkah kaki kura-kura ilahi itu lambat, tetapi setiap langkah yang dibutuhkan melintasi jarak puluhan kilometer. Hanya perlu mengambil puluhan langkah sebelum akan menempuh jarak dari Cakrawala ke kota Tayah Divine. Setiap langkah kaki yang ditinggalkannya di Divine Wilderness akan membentuk sebuah danau besar saat hujan di masa depan. Dengan penyulahi mendekat, getaran yang dirasakan kota Tayah Divine menjadi semakin jelas. Pada saat itu, nada merdu dari Piccolo dapat terdengar melintasi Divine Wilderness yang luas. Beberapa ratus kilometer tidak cukup untuk menghalangi lagu Piccolo. Lagu Piccolo perlahan-lahan muncul, mengalir seperti air di udara saat bergema di telinga setiap orang. Orang-orang menahan nafas. Lagu Piccolo dapat didengar di mana-mana. Bahkan gerombolan binatang buas yang k keras tidak bisa menenggelamkannya. Dia adalah anak Gembala, kita, kita juga, terlalu naif. Di sisi Yunlong Divine Kingdom, Seven Star Pagoda On Air tersenyum pahit. Perasaan tak dikenal muncul di hatinya. Pada saat itu, kura-kura ilahi hanya berjarak puluhan kilometer dari kota Tayah Divine. Kura-kura raksasa, dengan kepala terangkat, melebihi Tayah Divine City di ketinggian. Ketika orang-orang melihat kepala besar itu, mereka merasa seolah-olah ada gunung hitam yang berdiri di depan kota Tayah Divine. Dan anak Gembala, yang berdiri di puncak gunung ini, dengan ringan meniup Piccolo-nya. Pakaian hijaunya berkibar-kibar ditiup angin, saat dia terlihat seperti dewa. Saat ini, Boy Gembala itu seperti posisinya sekarang. Di atas segalanya, lihat semuanya. Penguasa kota Tayah Divine City menatap anak Gembala ketika dia memegang pedang di tangan. Dia dengan lembut menghela nafas, Chang Yan, aktifkan rencana cadangan. Suara City Lord memasuki telinga Chang Yan, membuat Chang Yan bergetar, City Lord. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Tidak ada waktu. Saat penguasa kota mengatakan ini, tubuhnya langsung terbang keluar. Dia terbang sendirian ke arah anak Gembala. Tuan kota, orang-orang sangat khawatir. Chang Yan hampir melompat keluar dari kulitnya. Apa yang dilakukan penguasa kota? Dia adalah tulang punggung rakyat. Jika penguasa kota hilang pada saat itu, konsekuensinya akan menjadi bencana namun, tidak ada yang bisa menghentikannya pada saat itu. Penguasa kota seperti gumpalan asap saat ia muncul di hadapan anak Gembala. Dia hanya seribu kaki darinya sekarang. The Severed Boy menatap cendikiawan setengah baya dan senyum terbentuk di bibirnya. Angin kencang melolong ketika City Lord kota Tayah Divine City memandang anak Gembala dari kejauhan sambil melayang di atas hutan belantara yang luas. Tuan kota terletak di samping lubang hidung kura-kura ilahi. Dia merasa seolah-olah lubang hidung adalah dua bukaan gunung berapi besar, memuntahkan udara panas. Sarjana paru baya itu menghela nafas. Dia telah menghabiskan 90 persen hidupnya di hutan belantara ilahi, namun dia bahkan tidak tahu keberadaan makhluk raksasa yang mengerikan di alam belantara ilahi. Itu sangat tragis. Manusia, kamu sepertinya memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadaku. Sang anak Gembala berdiri dari kepala kura-kura ilahi, dengan piccolo di tangan, tersenyum pada sarjana paru baya. Kamu cukup bagus. Bahkan di bawah tekanan longgui satu roh sejati, kamu masih bisa tetap tenang. Untuk tingkat kultivasi kamu, ini sangat langka. Petik 2. Pada saat itu, cendikiawan setengah baya itu memegang pedangnya ketika pakaiannya mulai berkibar keras di angin yang bergejolak. Longgui true spirit, sarjana setengah baya dengan lembut menggelengkan kepalanya, begitu. Ketika aku melintasi wilderness ilahi, aku memang mendengar orang menyebutkan roh primordial. Petik 2. Strand primordial memiliki jejak garis keturunan binatang ilahi kuno, tetapi sangat encer, karena itu hanya dikenal sebagai spesies. Adapun roh primordial, garis keturunan yang mereka warisi jauh lebih tebal daripada orang-orang dari strand primordial. Mereka bahkan dapat memanifestasikan bentuk-bentuk binatang suci atau ilahi kuno, karenanya mereka disebut roh sejati. Petik 2. Longgui roh sejati harus menjadi keturunan Longgui. Longgui yang legendaris adalah binatang suci. Itu memiliki kepala naga dan tubuh kura-kura, dan itu adalah salah satu dari sembilan putra naga sejati. Tubuh Longgui sangat besar, dan ke kebawah bintang. Tidak buruk? Meskipun kamu dilahirkan di tanah terpencil ini, pengetahuanmu tidak kurang. Anak Gembala itu tersenyum bahkan sekarang. Kamu, bukan manusia? Cendikiawan parubaya itu bertanya ketika dia melihat anak gembala. Dia selalu curiga, The Severed Boy dengan lembut menggelengkan kepalanya. Tidak, aku lahir dari ras desolate. Penampilan aku mungkin terlihat tidak berbeda dari manusia, tetapi perbedaannya adalah kemampuan kami satu-satunya untuk berkomunikasi dengan binatang buas. Ras terpencil, mampu berkomunikasi dengan binatang buas. Banyak pejuang di atas tembok kota tidak pernah mendengar ras semacam itu. Namun, sarjana parubaya itu tahu. Dunia ini tidak terbat di atas hanya pada ras manusia. Ada ras lain juga. Dan di antara ras-ras itu, ada beberapa yang jumlahnya melebihi jumlah manusia. Perlombaan sunyi, aku mengerti. Bolehkah aku bertanya mengapa kamu memusnahkan kerajaan-kerajaan ah Thai? Petik 2. Karena aku punya sesuatu untuk dilakukan, anak gembala itu dengan lembut menggelengkan kepalanya. Aku tidak benar-benar ingin menghancurkan Thai ah, tetapi sayangnya, beberapa negara di sekitar belantara ilahi menghalangi aku untuk melakukan apa yang ingin aku lakukan. Karena itu, aku hanya bisa memusnahkan. Ketika Severed Boy mengatakan kata-kata yang mengecilkan masalah ini, hati orang-orang di dinding kota ilahi melonjak, kamu ingin menghancurkan beberapa negara hanya untuk melakukan sesuatu itu. Orang harus tahu bahwa ada triliunan kehidupan di negara-negara di sekitar ilahi wilderness. Dia ingin membunuh mereka semua hanya dengan beberapa kata sederhana. Kamu ingin menghancurkan triliunan kehidupan hanya untuk melakukan satu hal. Suara sarjana parubaya itu tenggelam ketika ia mengepalkan pedang dengan rat. Jadi apa, bocah gembala itu membelai pikolonya. Segala macam makhluk hidup alami mendukung kelangsungan hidup manusia, namun manusia tidak pernah membalasnya kepada surga. Manusia telah menerima hadiah dari alam, tetapi yang mereka anggap selamanya adalah kepentingan mereka sendiri. Petik 2. Kamu telah mengekstraksi dari alam tanpa kendala, dan dengan triliunan orang, kamu bahkan telah mengekstraksi lebih banyak lagi. Untuk bertahan hidup, apakah kamu tidak membunuh makhluk hidup setiap detik dan setiap saat? Dan jumlah yang kamu bunuh jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. Dunia tidak berperasaan, ia memperlakukan segalanya sebagai makhluk rendahan. Di depan kekuatan yang lebih kuat, manusia tidak berbeda dengan babi dan anjing, kamu dapat membunuh makhluk hidup lain karena kamu kuat. Jika makhluk hidup lain membunuhmu, itu karena mereka lebih kuat, kamu dapat mengatakan bahwa ini adalah bagian tak terpisahkan dari dao surgawi, kelangsungan hidup kebugaran. Petik 2. Tidak hanya kamu, bahkan dunia besar dapat runtuh, pembentukan, keberadaan dan kemudian kehancuran, itu semua adalah bagian dari Heavenly Dao. Ketika Severt Boy mengatakan semua ini dengan jujur, sarjana parubaya itu merasa kedinginan. Meskipun dia tidak ingin mengakuinya, dia harus setuju bahwa apa yang dikatakan anak gembala itu masuk akal. Dengan dao surgawi yang lebih tinggi di depan mereka, jadi bagaimana jika itu menghancurkan satu triliun jiwa? Ketika dua bintang bertabrakan, itu juga akan membunuh triliunan nyawa. Namun, siapa yang akan mengatakan bahwa bintang-bintang itu kejam? Jika itu masalahnya, maka tidak ada yang bisa kita rundingkan. Sarjana parubaya itu menghela nafas panjang. Apa yang harus dihancurkan pada akhirnya akan dihancurkan. Anak gembala itu dengan samar berkata, jika kamu dan kaummu akan meninggalkan tempat ini, kamu mungkin masih hidup aku menghargai kamu dan kamu seharusnya tidak ditakdirkan untuk mati di sini. Tidak mungkin bagiku untuk pergi, aku tidak bisa mengelak apapunyaku. Sarjana parubaya menghunus pedangnya. Sinar dingin dari pedang panjang empat kaki tampaknya membekukan bahkan sinar matahari. Di dinding Divine City, Seven Star Pagoda On Air juga menghela nafas panjang saat dia mengeluarkan tombak dari cincin interspatialnya. Semua orang bisa merasakan kesulitan pertempuran yang akan datang. Ini adalah pertempuran sampai mati. Sudah ditakdirkan bahwa banyak dari mereka akan mati di sini. Yi Yun, aku akan membawamu pergi. Pada saat pedang ditarik dan busur digantung, transmisi Yuan Qi Chang Yan memasuki telinga Yi Yun. Apa? Yi Yun terkejut. Dan pada saat itu, tangan Chang Yan sudah meraih bahu Yi Yun. Bukan hanya Yi Yun, Yao Dao, Yang Kian, Bai Yun Long Divine Kingdom, Feng Lin, Kiansui dan rekannya semuanya memiliki penegah hukum dan tetua siap untuk memimpin mereka pergi. Kami, tidak berkelahi. Fatih Kiansui bergetar saat dia berbicara. Suaranya jelas bergetar. Bagaimanapun, dia masih muda, bagaimana mungkin dia pernah mengalami adegan seperti ini? Melawan gembala laki-laki dan Long Gui yang besar, akan bohong jika Fatih mengatakan bahwa dia tidak takut. Tingkat keberadaan ini dengan mudah bisa mengubahnya menjadi abu hanya dengan mengibaskan tangannya. Fatih sekarang berada dalam dilema. Di satu sisi, dia tidak ingin tinggal di kota Taiah Divine. Jika dia bisa lari dengan kakinya yang dilumasi, itu akan menjadi yang terbaik. Namun, dia merasa malu untuk melarikan diri saat menghadapi bahaya. Bagaimanapun, masih ada banyak orang yang tersisa membela kota. Kamu hanya mengirim dirimu sendiri ke kuburan dengan berpartisipasi dalam pertempuran. Ini sama sekali tidak berarti. Penguasa kota sebelumnya telah menginstruksikan aku untuk mengirim kalian semua keluar dari sini jika Taiah Divine City tidak dapat diamankan. Tidak peduli fraksi mana itu, generasi muda mereka adalah masa depan mereka. Mereka tidak bisa dikorbankan untuk apa-apa. Jika negara mereka runtuh, maka negara mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk merekonstruksi di masa depan ketika generasi muda tumbuh. Yi Yun, Bai dan Feng Lin diam. Setiap orang selalu berada dalam keseimbangan antara It dan Super Ego. Mereka tidak ingin melarikan diri dalam menghadapi bahaya, tetapi mereka tahu bahwa tidak ada artinya untuk tetap tinggal dan mati. Hanya Fatih Kiansui yang tampaknya tidak takut. Dia mengertakkan gigi, kami adalah pejuang. Bagaimana kita bisa meninggalkan senior kita di sini untuk bertarung sementara kita pergi? Petik 2. Chang Yan memutar matanya dengan sedih pada kebenaran Fatih Kiansui dan Pidato yang menginspirasi. Dia bijak pada usianya, jadi bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan bahwa wajah Fatih telah memutih karena ketakutan sebelumnya. Maka kamu bisa tinggal di belakang sementara yang lain pergi. Chang Yan tidak bisa diganggu untuk berbicara omong kosong dengan Fatih pengecut. Pada saat itu, waktu adalah esensi jika tidak, para el lagi. Fatih Kiansui segera tutup mulut. Mulutnya terngangat tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Ekspresi Yi Yun berubah serius. Pada saat itu, dia sedang tidak ingin mengejek Kiansui. Dia berkata dengan cemas, Senior Chang Yan, membiarkan kami melarikan diri, kalian semua sudah siap untuk… Ui, ui, ui! Chang Yan memotong pembicaraan Yi Yun di tengah jalan. Dasar mulut busuk. Jika seseorang bisa hidup, siapa yang ingin mati? Petik 2. Dalam semua tahun-tahun ini, kota Taiah Divine telah mengumpulkan sejumlah besar peninggalan dan cadangan strategis. Dengan susunan pedang dan sabar yang besar, itu masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Kami orang bijak dan tuan manusia tidak bisa mundur. Taiah Divine City adalah benteng yang menahan gerombolan binatang buas. Jika kota ini jatuh, maka gerombolan binatang itu akan memasuki Taiah Divine Kingdom. Maka tidak akan ada yang bisa menghentikan gerombolan itu saat berjalan lurus ke depan. Petik 2. Meskipun aku juga ingin lari, aku sudah berumur panjang. Jadi, aku masih menginginkan wajah aku. Kerajaan ilahi telah memungkinkan aku untuk mencapai ranah sage, jadi membayar mereka dengan sisa umur aku beberapa tahun bukanlah kerugian bagi aku. Namun, kalian semua berbeda. Kelangsungan hidup kamu adalah nilai terbesar bagi kerajaan ilahi. Ketika Chang Yan mengatakan ini, dia tiba-tiba tertawa lebar, asteris 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 asteris. Apa yang menjadi milik kamu akan selalu menjadi milik kamu, apa yang bukan milik kamu tidak akan pernah menjadi milik kamu tidak peduli seberapa keras kamu berjuang untuk itu. Lagipula, aku mungkin tidak mati. Petik 2. Saat Chang Yan berbicara, dia menemukan bahwa kata-kata yang dia katakan terdengar seperti wasiat. Dia menamparkan mulutnya, f asteris asteris k, mengapa kata-kataku menjadi semakin konyol. Dengan mengikuti rencana tuan kota, kita bahkan bisa bertahan hidup. Sekarang, kalian semua, cepat pergi. Petik 2. Saat Chang Yan mengatakan ini, dia dan penatua kerajaan ilahi Yun Long lainnya mulai bersiap untuk mengirim para pembudidaya muda pergi. Sekarang benar-benar bukan waktunya untuk munafik. Meskipun kota suci memiliki arai pelindung yang besar, siapa yang tahu jika arai besar ini dapat menahan serangan dari Long Gui True Spirit. Tinggal di belakang bahkan dapat menyebabkan penguasa kota Tai Ah Divine City dan pemilik pagoda bintang tujuh terganggu. Jika mereka harus meluangkan waktu untuk melindungi mereka, maka itu tidak akan sia-sia. Arai teleportasi jarak pendek telah disiapkan di lantai pertama Menara Ilahi Pusat. Setelah kamu dikirim, akan ada sebuah pesawat menunggu kamu di sana. Sel selain Yi Yun, Bai dan elit lainnya, bahkan para pembudidaya kota Tai Ah Divine lainnya diatur untuk mengungsi. Lebih dari 95 persen orang-orang seperti Wen Yu dan pembudidaya tahun pertama lainnya telah dievakuasi sebulan yang lalu. Awalnya, Yi Yun, Bai dan elit lainnya ditinggalkan dengan harapan mereka bisa menyaksikan adegan gerombolan binatang buas untuk mendapatkan pengalaman. Namun, perkembangannya jauh melebihi harapan asli para resi dari empat faksi besar. Pelatihan gerombolan binatang buas sekarang sesuatu yang dianggap mustahil. Arai teleportasi tepat di depan mereka ketika para pembudidaya yang tertinggal mulai berjalan ke arah itu. Luo Hur menyelinap ke kerumunan dengan donger pelayannya, berharap untuk menyelinap melalui ara ke teleportasi dengan kepala menunduk. Dan saat dia berjalan di depan barisan teleportasi, dia tiba-tiba mendengar batu kering. Nona Luo, tolong tunggu sebentar. Eh, Luo Hur melompat ketakutan karena dia berbalik hanya untuk melihat Chang Yan tersenyum padanya. Ah, apa? Luo Hur merasa bahwa senyum lelaki tua ini menyeramkan. Maaf, penguasa kota telah secara khusus menginstruksikan agar Nona Luo tidak pergi. Kenapa Luo Hur tidak bisa berkata apa-apa? Semua orang bisa pergi kecuali dia. Chang Yan juga tak berdaya. Jika bukan sebagai pilihan terakhir, akankah sekelompok sage menyulitkan seorang wanita muda? Nona Luo, aku juga dipaksa melakukan ini. Tentang ini, Nona Luo, kamu harus memiliki cara untuk meminta bantuan dari klan keluarga kamu, kan? 350. Chang Yan yakin bahwa Luo Hur berasal dari latar belakang yang mengesankan. Dan Luo Hur tampaknya menjadi orang penting di klan keluarganya. Dalam keadaan ini, tidak mungkin klan keluarga Luo Hur akan membiarkannya benar-benar tidak terlindungi dengan membiarkannya pergi ke kota Taiyah Define. Kemungkinan Luo Hur memiliki beberapa metode yang bisa menyelamatkan hidupnya. Jika metode penyelamatan jiwa ini tidak dapat menyaingi anak gembala, maka dalam keadaan normal, Luo Hur akan diam-diam memberitahu klan keluarganya beberapa bulan yang lalu untuk meminta perlindungan. Sekarang, Taiyah Define Kingdom seperti orang yang tenggelam. Setiap halai rumput yang menggantung yang bisa menyelamatkannya akan diambil meskipun kemungkinan mengandalkan Luo Hur untuk menyelamatkan kota Taiyah Define sangat kecil, itu lebih baik daripada tidak memiliki harapan. Sangat sulit bagi Taiyah Define si Tisage, seperti Jian Ge, untuk mengangkat masalah ini dengan seorang wanita muda seperti Luo Hur karena mereka tidak tahan merobek wajah mereka untuk melakukannya. Oleh karena itu, tugas ini jatuh ke Chang Yan, yang memiliki kulit paling tebal. Klan keluarga, klan keluarga apa? Mata Luo Hur memutar matanya, seolah-olah dia tidak mengerti tentang itu. Yi Yun juga menghentikan langkahnya. Dia memandang ke belakang ke arah Luo Hur dan Chang Yan. Chang Yan jelas berharap Luo Hur berpura-pura tidak tahu. Dia terbatuk-batuk dan menggosok tangannya, berkata, Nona Luo, jangan bercanda dengan pria tua ini di saat membutuhkan. Kami mempertaruhkan banyak nyawa penduduk kota Taiyah Define City dalam hal ini. Jika kita punya pilihan lain, orang tua ini tidak akan memasang wajah tua ini untuk mengatakan ini kepadamu. Hidup itu berharga. Kita semua, orang-orang tua, tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup, jadi tidak apa-apa jika kita kehilangan nyawa. Namun, dibelakang kami, ada triliunan warga. Di antara mereka adalah pasangan yang baru menikah, anak-anak yang baru lahir. Aku tidak berpikir kamu ingin melihat warga ini mati dalam gerombolan binatang. Ketika itu terjadi, betapa hebatnya tragedi manusia itu, Chang Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Yi Yun, yang menguping, tidak bisa tidak mengak melakui bahwa Chang Yan sangat pandai berbicara. Jika Luo Hur berpaling dan pergi sekarang, dia akan menjadi orang yang tidak punya hati. Selain itu, arai teleportasi Taiyah Define City membutuhkan kontrol dari dua penegak hukum untuk mengaktifkannya. Jika Luo Hur tidak membuat penegasan, Chang Yan mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Jika Luo Hur dipaksa pergi di kota Taiyah Define, maka klan keluarganya mungkin tidak akan menutup mata. Luo Hur jelas juga memahami ini. Dia menggigit bibirnya dan berkata, Senior Chang Yan, itu bukan karena aku tidak ingin membantu kalian semua, tapi, aku tidak bisa membantu. Tebakan kamu benar, aku memang berasal dari vaksi yang sangat besar. Namun, jika kamu berpikir bahwa ada beberapa ahli yang melindungi aku di dekatnya, maka kamu berp kamu salah. Mengapa kamu berpikir bahwa dengan latar belakang vaksi besar aku, aku akan datang ke tempat seperti Taiyah Define Kingdom? Luo Hur menjawab dengan sebuah pertanyaan. Yi Yun kaget karena dia juga ingin tahu tentang hal ini. Sebenarnya, aku di sini sebagai pengungsi. Klan keluarga aku berada di tengah-tengah perang dengan itu berada dalam posisi genting. Akibatnya, selama beberapa tahun terakhir, anak-anak dari klan keluarga aku telah dikirim ke cabang klan keluarga di seluruh dunia untuk mencegah penghancuran klan keluarga, dan mengakhiri garis keturunan kami. Sedangkan untuk kerajaan-kerajaan Taiyah, kebetulan memiliki cabang keluarga kami, itu sebabnya, aku dikirim ke sini. Jika klan keluarga aku berada di pun pencaknya, aku mungkin memiliki ahli yang melindungi aku ketika aku pergi pelatihan. Namun, sekarang, bagaimana mungkin ada yang tersedia? Adapun cabang klan keluarga rahasia di Taiyah Define Kingdom, mereka kemungkinan tidak berdaya melawan gerombolan binatang seperti itu bahkan jika mereka bersedia untuk mengungkapkan diri mereka sendiri. Ketika Chang Yan mendengar semua yang harus dikatakan Luo Hur, dia benar-benar terkejut. Setelah lebih dari 30 detik, Chang Yan menghela nafas panjang, sepertinya dia sudah bertambah tua. Apakah begitu, jika itu masalahnya, maka surga benar-benar ingin Taiyah ku hancur, Chang Yan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak memiliki banyak harapan dengan Luo Hur, Chang Yan masih merasakan hatinya tenggelam ketika dia benar benar menyadari bahwa Luo Hur tidak dapat membantu sama sekali. Jika kota Taiyah Ilahi hilang, Chang Yan tidak berani berpikir apa yang akan terjadi pada kerajaan Taiyah Ilahi. Akankah ibu kota kerajaan yang agung dan kota-kota negara bagian yang ramai akan kosong dari semua kehidupan, akhirnya menjadi bagian dari Divine Wilderness. Hati Chang Yan semakin tenggelam ketika dia memikirkan hal ini. Pergi, Chang Yan melambaikan tangannya, saat dia berhenti mempersulit Luo Hur untuk pergi. Luo Huo menggigit bibirnya dan anehnya merasa menyesal. Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, dia masih merasa bertanggung jawab untuk itu. Setelah beberapa pemikiran, Luo Hur tampaknya mengambil keputusan. Dia mengambil gulungan batu diok dari cincin interspatial dan meletakkannya di tangan Chang Yan. Senior Chang Yan, ini diberikan kepada aku oleh ayah aku. Ini adalah perwujudan yang digunakan untuk melindungi hidup aku di saat bahaya, kamu mungkin dapat memanfaatkannya, aku pergi dan sekarang dengan kerajaan Tai Divine Divine dalam bahaya, cabang klan keluarga aku kemungkinan besar akan membawa aku pergi. Klan keluarga Luo Hur awalnya adalah tamu yang lewat di kerajaan-kerajaan Taiyah. Itu adalah burung yang bermigrasi yang mendarat di pohon. Sekarang dengan tumbangnya pohon, mustahil bagi burung yang bermigrasi untuk mendukung pohon itu, sekarang akan terbang begitu saja. Saat susunan teleportasi melintas, hati Yi Yun terasa berat saat dia pergi. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada kota Taiyah Divine. Chang Yan, Jian Ge dan penguasa kota, apa nasib mereka dengan tinggal di belakang? Adapun Yi Yun sendiri, meskipun dia kembali ke Taiyah Divine Kingdom, di mana akan aman ketika Taiyah Divine City jatuh. Yi Yun tahu dengan jelas bahwa kekuatannya saat ini seperti gelembung kecil dalam gelombang pasang besar yang merupakan gerombolan binatang buas super yang menyapu beberapa negara. Dia bukan saja tak berdaya, tapi dia bisa dihancurkan kapan saja. Sepertinya, dia kehabisan pilihan. Yi Yun dan Luo Hur berjalan melalui arai teleportasi bersama. Sudah ada pesawat yang merapat di ujung yang lain. Banyak elit muda telah lama menaiki pesawat, menunggu untuk mundur kembali ke kerajaan Taiyah Divine. Yi Yun melihat Yang Qian, Yao Dao dan teman-temannya. Tidak ada yang berbicara sepatah katapun. Suasananya sangat khusyuk. Di sebuah sudut, Luo Hur duduk dengan bingung. Dia sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Yi Yun menghela nafas ringan saat dia duduk di samping Luo Hur. Ersip mulai dinyalakan dan saat terbang, gemetar di udara yang bergejolak. Tubuh Luo Hur bergoyang dengan setiap gemetar dari pesawat. Yi Yun, mengapa menurutmu, perang ada? Selama penerbangan, Luo Hur tiba-tiba bertanya dengan lemah. Dia melihat keluar jendela di Divine Wilderness dengan ekspresi bingung. Jika bukan karena perang, dia tidak akan meninggalkan klan keluarganya. Dan jika bukan karena perang, nyawa tidak akan hilang. Yi Yun terdiam beberapa saat sebelum berkata, pertempuran antara manusia sama dengan binatang yang saling berburu makanan. Akan selalu tragis ini. Mungkin kedamaian sejati tidak akan pernah ada. Ini karena agar kehidupan ada di dunia ini, ia harus terus mencari makanan. Hanya melalui pembunuhan tanpa henti yang bisa dijalankan oleh Life. Itu adalah hukum surgawi. Entah kita menjadi pemburu atau kita akan menjadi mangsa. Tidak ada cara untuk menghindari siklus ini. Bahkan dalam kematian, mayat kita mungkin menjadi makanan atau nutrisi. Melanjutkan siklus ini, ini mungkin merupakan ciri khas kehidupan. Yi Yun menghela nafas, tetapi ketika Luo Hur mendengar ini, dia sedikit terkejut. Dia baru saja mengatakannya secara sepintas, seolah dia berbicara sendiri, tetapi dia tidak pernah berharap Yi Yun memberikan jawaban seperti itu. Dia tidak pernah berharap bahwa pemuda empat belas tahun seperti Yi Yun bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Itu tidak serius. Yi Yun mengangkat bahu sambil melanjutkan, sebaliknya, kita sekarang harus berpikir tentang bagaimana kita akan melanjutkan hidup. Terus hidup, Luo Hur mengerutkan bibirnya, aku harus, pergi, sebenarnya, aku bisa bicara dengan klan keluarga ku, untuk membawamu. Luo Hur tidak punya teman di Tai Ah Divine City, selain Dong Er yang cerdik. Yi Yun awalnya adalah orang yang Luo Hur anggap sangat menjengkelkan, tetapi sekarang dengan hidup dan mati di telepon, Luo Hur tidak lagi menganggapnya menjengkelkan. Pergi, Yi Yun terkejut. Pada saat itu, dia merasa agak tergoda. Jika dia bisa meninggalk menganggalkan Tai Ah Divine Kingdom bersama Luo Hur, maka dia secara alami akan aman. Namun, begitu dia meninggalkan Tai Ah Divine Kingdom, dia tidak akan tahu kapan dia akan kembali. Hanya memikirkan Chang Yan dan kata-kata yang telah dikatakan tuan kota kepadanya, Yi Yun merasa bahwa tidak mungkin baginya untuk melakukan hal seperti itu tidak peduli apapun yang terjadi. Dia mampu mencapai semua yang telah dilakukan karena sumber daya yang disediakan kerajaan Tai Ah Divine. Dia sudah menerima kenyataan bahwa dia tidak punya pilihan lain selain mundur kembali ke kerajaan ilahi. Namun, jika dia melarikan diri sendirian, sementara orang mempertaruhkan nyawanya dengan tetap tinggal, maka dia akan menjadi anak nakal yang tidak tahu berterima kasih. Selanjutnya, Yi Yun masih memiliki kakak perempuannya, Jiang Xiaorou, masih di ibu kota ilahi. Ada juga Zhou Xiaoke, Bibi Wang dan semua orang yang memiliki hubungan dekat dengannya. Tidak mungkin bagi Yi Yun untuk meninggalkan mereka, meninggalkan mereka untuk mati dalam gerombolan binatang. Kembali ke Tai Ah Divine Kingdom berarti ada kesempatan untuk membalikkan ombak. Lagipula, dengan begitu banyak orang yang bekerja keras untuk itu, bagaimana ia bisa memilih untuk melarikan diri? Tidak, aku akan tinggal di belakang. Yi Yun akhirnya menolak tawaran yang menggoda. Luo Hur mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa orang-orang di cabang klan keluarganya pasti menyadari bahwa gerombolan binatang buas yang disulap oleh anak gembala jauh lebih mengerikan daripada yang mereka perkirakan sebelumnya. Dalam keadaan ini, cabang klan keluarganya kemungkinan besar akan mengirim seseorang untuk menjemputnya. Ersip melintasi-melintasi wilderness ilahi dengan suasana di dalamnya keheningan total. Itu terbang menuju wilayah kerajaan ilahi Tai Ah. Sementara itu terbang, itu terus-menerus melewati banyak arah teleportasi skala besar. Satu demi satu kota yang ramai ditinggalkan oleh pesawat. Yi Yun tahu bahwa begitu gerombolan binatang buas datang, kota-kota ini semua akan berubah menjadi reruntuhan. Dan penduduk kota-kota ini pada dasarnya tidak memiliki harapan untuk mundur. Mengirimkan puluhan juta warga melalui susunan teleportasi kota membutuhkan energi yang tidak mampu mereka beli. Kemana kita akan pergi? Seseorang tidak bisa tidak bertanya ketika seorang penegah hukum berjalan melewatinya. Ibu kota ilahi! Jawab penegah hukum, Ibu kota ilahi! Mengapa kita pergi ke Ibu kota ilahi? Orang-orang awalnya berasumsi bahwa mereka akan menuju ke kota kekaisaran. Kota kekaisaran adalah kota yang memiliki pertahanan terbesar di kerajaan Tai Ah Difine, selain kota Tai Ah Difine. Penegah hukum berkata, Ibu kota ilahi adalah kota terbesar yang paling dekat dengan Cloud Wilderness. Jika Tai Ah Difine City jatuh, kota imperial secara alami akan jatuh juga. Pada saat itu, kami hanya dapat mengirim kamu semua ke Cloud Wilderness, untuk bersembunyi di beberapa tanah tand mudus. Dibandingkan dengan Wilderness ilahi, Wilderness Cloud jauh lebih aman. Melarikan diri ke Cloud Wilderness, Yi Yun kaget. Ini mungkin pilihan terakhir. Namun, dengan gerombolan binatang meletus di mana-mana, dan Cloud Wilderness menjadi salah satu tempat berkumpulnya binatang buas, apakah itu benar-benar jauh lebih aman? Terlepas dari ini, dia setidaknya bisa melihat kakak perempuannya, Jiang Xiaorou, sekali lagi jika dia kembali ke Ibu kota ilahi. Bagaimanapun, wilayah kekuasaannya terletak di Ibu kota ilahi. Untuk dapat bertemu Jiang Xiaorou sekali lagi dalam masa kekacauan ini adalah berkah. Divine Capital City adalah kota terbesar di negara bagian Tai Ah Divine Kingdom. Itu terletak dekat dengan Cloud Wilderness. Kembal ketika Yi Yun pertama kali keluar dari Cloud Wilderness, pemberhentian pertamanya adalah Ibu kota ilahi. Ketika kapal terbang melayang di atas wilayah udara Ibu kota ilahi, Yi Yun berdiri di dekat jendela, menatap kota yang ramai. Ketika dia meninggalkan Cloud Wilderness, dia tidak pernah berharap bahwa dia akan pergi ke Tai Ah Divine City, menggunakan Ibu kota ilahi sebagai persinggahan. Sekarang, satu setengah tahun kemudian, dia kembali ke Ibu kota ilahi untuk menggunakannya sebagai perhentian untuk kembali ke Cloud Wilderness. Ini benar-benar kembali ke titik awal. Satu-satunya perbedaan sekarang adalah bahwa kekuatan Yi Yun benar-benar tidak ada bandingannya dengan yang terakhir. Namun, sangat disayangkan bahwa Yi Yun tidak berdaya melawan gerombolan binatang besar yang bisa menghancurkan beberapa kerajaan ilahi. Ersip mendarat di platform di Ibu kota ilahi. Ersip besar seperti itu tidak sering terlihat bahkan di Ibu kota ilahi yang ramai. Orang-orang berhenti untuk melihat ketika mereka melihat pemandangan kapal udara besar itu menarik. Ibu kota ilahi tampak seperti masih berkembang. Saat itu masih pagi, sehingga Yi Yun bisa melihat pedagang burung pagi lewat di jalanan. Dia melihat pemilik toko bersiap untuk memulai bisnis mereka. Dia melihat pria-pria tua berjanggut duduk di bawah pohon untuk menghindari matahari. Semakin banyak warga Ibu kota ilahi berjalan ke jalan-jalan. Beberapa berjalan santai sementara yang lain sedang terburu-buru. Mereka semua memulai kehidupan sehari-hari mereka. Mereka masih belum mendengar berita tentang gerombolan binatang yang akan datang. Belum lagi Ibu kota ilahi, bahkan kota kekaisaran belum diberitahu tentang ini. Mereka yang tahu bahwa ada wabah gerombolan binatang yang tidak dapat dilawan oleh kota suci terbatas pada keluarga kerajaan, klan keluarga Ibu kota kekaisaran dan beberapa klan keluarga yang tertutup. Informasi ini tidak dapat dipublikasikan, atau akan ada kekacauan total. Tai Ah Divine Kingdom memiliki satu triliun penduduk, jadi tidak mungkin untuk mengevakuasi mereka semua. Dalam keputus asaan, mereka bahkan mungkin menyerang tentara, mengerumuni kantor administrasi dan susunan teleportasi antara kota-kota besar. Jika itu terjadi, belum lagi bahwa warga tidak akan bisa melarikan diri, ini juga akan menyebabkan kerajaan ilahi menjadi lumpuh. Saat ini, satu-satunya yang bisa dilakukan Tai Ah Divine Kingdom adalah untuk bertahan melawan gerombolan binatang dengan segala cara. Jika mereka tidak bisa bertahan melawannya, mereka hanya bisa mengirim harapan masa depan kerajaan ilahi, para elite kota divine, ke Cloud Wilderness. Adapun warga kerajaan ilahi, mereka hanya bisa ditinggalkan. Yi Yun, aku akan pergi. Luohur berkata kepada Yi Yun setelah pesawat mendarat. Dia telah menerima berita dari cabang klan keluarganya. Dia harus meninggalkan Tai Ah Divine Kingdom. Hati-hati, Yi Yun mengangguk. Mari kita bertemu jika kita ditakdirkan. Luohur menatap Yi Yun sambil merenungkan apakah dia harus mengatakan sesuatu. Pada akhirnya, dia hanya mengucapkan kata-kata itu. Di sebelahnya ada Dong Er pembantunya. Dong Er menatap Yi Yun dengan sepasang matanya yang gelap. Kakaknya, Yi Yun, kau harus selamat. Kata Little Dong Er. Ya, aku akan. Yi Yun mengungkapkan senyum. Situasi saat ini benar-benar menyedihkan baginya. Dengan teman-teman lama yang pergi, negara itu berada di ambang bencana, dan nasib tuan dan seniornya tidak diketahui. Koma. Setelah Luohur pergi, Yi Yun berkeliaran di jalan-jalan ibu kota ilahi sendirian. Dia menginjak jalanan berbatu granit yang tebal. Embun pagi masih di atas granit. Di ant antara celah-celah lempengan, ada lumut hijau yang membuatnya tampak seperti tanaman hijau subur. Lembaran granit ini telah menyaksikan semua jenis orang. Mereka telah menyaksikan kemakmuran dan kesulitan, suka dan duka. Setiap batu seperti buku sejarah tebal yang meliputi sejarah panjang ibu kota ilahi, sejak penciptaannya. Namun, sejarah ini mungkin segera tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi tawa dan pembicaraan di jalan-jalan ini. Bunga-bunga dan tanaman hijau tidak akan ada lagi. Hanya memikirkannya membuat Yi Yun menghela nafas. Semakin banyak pejalan kaki di jalanan, Yi Yun melihat seorang wanita tua mendorong gerobak pancake saat dia menjual pancake. Dia melihat seorang gadis muda berjin menjanjit untuk memilih permen. Sulit dipercaya bahwa semua orang jujur ini akan berubah menjadi tumpukan tulang hanya dalam beberapa bulan. Mereka menyedihkan. Mereka masih tidak tahu bahwa bencana sedang menjulang. Itu benar-benar sebuah tragedi, kesedihan masa. Aku ingin melakukan perjalanan pulang. Rumah aku ada di sini. Yi Yun berkata kepada penegah hukum tidak jauh di belakangnya. Oh, penegah hukum ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia tidak pernah berharap bahwa ibu kota ilahi akan menjadi rumah Yi Yun. Ada disiplin militer di militer, dan pada saat itu, mereka telah menerima perintah untuk siaga. Menunggu untuk tetap tinggal dan bertahan, atau mengungsi ke Cloud Wilderness. Jika tentara dibubarkan penegah hukum, mungkin ada insiden atau bahkan bocoran berita. Awalnya, penegah hukum tidak mau setuju. Namun, status Yi Yun istimewa. Setelah beberapa pemikiran, dia berkata, kembalilah sesegera mungkin. Ingat, kamu tidak membocorkan berita tentang gerombolan binatang buas. Ini perintah militer. Aku tahu, Yi Yun mengangguk. Meskipun dia tidak tahan melihat warga biasa ini mati karena ketidaktahuan, mengatakan kepada mereka tidak akan membantu. Kota suci tidak meninggalkan mereka. Banyak orang bijak dan tuan manusia berjuang untuk mereka, mengorbankan diri mereka sendiri. Sayangnya, ada banyak waktu ketika kekuatan manusia tidak memiliki kemampuan untuk menantang surga. Tuan penegah hukum, Yi Yun ragu-ra Wilderness, bisakah aku membawa beberapa orang? Yi Yun tidak bisa meninggalkan Jiang Xiaorou. Ada juga Zhou Xiaoke. Dia tidak tega membiarkan seorang gadis muda yang imut mati di dalam perut binatang buas. Penegah hukum itu sedikit mengerutkan kening, apakah kamu membawa seorang pejuang atau manusia? Dia kira-kira menduga bahwa Yi Yun mungkin ingin membawa serta anggota keluarganya. Manusia, baiklah, penegah hukum itu tidak terkejut. Sebagai orang dengan latar belakang yang sama, keluarga Yi Yun secara alami terdiri dari manusia. Kamu bisa membawa beberapa, tapi, itu akan terbatas pada jumlah yang sangat kecil, kamu harus tahu bahwa akan sangat sulit untuk mengungsi ke Cloud Wilderness sambil membawa manusia. Ya terima kasih. Yi Yun berterima kasih padanya saat dia bergegas menuju Soft Cloud Mountain Manor. Yi Yun sangat cemas tentang bisa bertemu Jiang Xiaorou segera. Jiang Xiaorou adalah anggota keluarga pertama yang dia miliki sejak dia datang ke dunia alternatif ini. Di Cloud Wilderness, ketika Yi Yun masih kurang kuat, dia dan Jiang Xiaorou telah menghabiskan hari-hari sulit bersama, dengan hanya satu sama lain sebagai saudara. Soft Cloud Mountain Manor berjarak sekitar lima puluh kilometer jauhnya dari ibu kota ilahi, jadi Yi Yun tiba di sana dalam lima belas menit. Ketika dia melihat rumah besar itu, tampak lebih glamor daripada saat dia pergi. Pintu pernis merah, dengan imat perunggu mengkilap dan dua singa batu besar di depannya, membuat tempat itu terlihat besar. Berhenti, siapa di sana? Dua pelayan yang menjaga pintu tidak mengenali Yi Yun sama sekali. Mereka berusaha menghentikan Yi Yun, tetapi Yi Yun bahkan tidak repot-repot menjawabnya. Dengan cepat, dia memasuki Manor Gunung. Kedua pelayan itu masih berdiri di pintu masuk dengan mulut ternganga. Orang di depan mereka langsung menghilang. Mereka saling memandang, bertanya-tanya apakah mereka telah melihat secara salah. Bagian dalam Manor dilapisi dengan batu bata merah dan ubin hijau. Beberapa ratus tahun pohon menghalangi matahari, dan di antara semua pavilion ada bebatuan dan tanaman hijau. Itu adalah pemandangan yang sangat indah. Yi Yun sedang tidak ingin melihat ini. Dia tahu di mana Jiang Xiaorou tinggal dan memfokuskan pendengarannya sehingga, dalam radius 100 meter, dia bahkan bisa mendeng penyar cacing yang bersembunyi di tanah. Segera, dia mengunci posisi Jiang Xiaorou. Dengan sekilas sosoknya, Yi Yun tiba di taman yang indah. Di halaman kecil ini, Yi Yun melihat seorang gadis berpakaian hijau memegang kaleng air saat dia menyirami bunga-bunga. Yi Yun segera mengenali gadis muda ini berwarna hijau karena itu adalah kakak perempuannya, Jiang Xiaorou. Setelah tidak melihatnya sekali dalam satu setengah tahun terakhir, Jiang Xiaorou, yang sekarang makan makanan yang indah dan bergizi di Soft Cloud Mountain Manor, sekarang tampak lebih anggun. Dia tidak lagi terlihat seperti dirinya yang belum berkembang sejak saat itu. Kulitnya menjadi lebih halus dan halus, seperti batu biokrem. Sosoknya ramping tapi melengkung. Dia memberikan perasaan seperti musim semi. Sis Xiaorou, Yi Yun berteriak keras. Pada saat itu, hatinya dipenuhi dengan emosi. Dia berpikir bahwa setelah dia pergi ke Taiah Divine City, dia akan menjadi naga di antara manusia dan kemudian memiliki kepulangan yang gemilang. Dia pikir dia bisa memberi adik perempuannya gelar putri kelas satu, atau gelar lady, yang memungkinkannya untuk hidup sebagai nyonya muda yang mulia di masa depan. Jika dia memiliki kesempatan, dia akan mendapatkan beberapa ramuan ajaib, yang memungkinkannya untuk mencapai ranah seni bela diri tertentu dan mendapatkan pemuda abadi. Namun, dia tidak pernah mengira bahwa, meskipun dia luar biasa di Taiah Divine City, dia tidak bisa memiliki kepulangan yang gemilang dia kembali ke Ibu Kota Ilahi sebagai pengungsi. Memang, ungkapan Dewa Takdir membuat orang-orang bodoh benar. Yun, Yuner, Jiang Xiaorou memandang dengan tak percaya pada kemunculan tiba-tiba pemuda ini yang lebih tinggi darinya dengan setengah kepala. Meskipun Yi Yun telah tumbuh lebih tinggi dan tubuhnya menjadi lebih berotot, mereka telah menghabiskan setiap hari bersama sejak mereka masih muda. Tidak peduli berapa banyak Yi Yun berubah, Jiang Xiaorou bisa mengenalinya segera. Namun, dia tidak bisa percaya bahwa Yi Yun tiba-tiba akan pulang. Dia belum menerima berita sebelumnya tentang ini. Ini benar-benar Yuner, Jiang Xiaorou sangat gembira bahwa dia menjatuhkan kaleng airnya dan bergegas maju untuk berd diri di depan Yi Yun. Kamu telah tumbuh tinggi. Jiang Xiaorou menyentuh wajah Yi Yun sementara matanya menjadi lembab. Ketika Yi Yun pergi, dia lebih pendek dari Jiang Xiaorou, tapi sekarang, selain terlihat sedikit ke kanak-kanakan, dia benar-benar terlihat seperti orang dewasa. Untuk Jiang Xiaorou, dia tidak peduli jika Yi Yun memperoleh banyak prestasi atau mencapai bidang kultivasi apapun. Selama dia kembali ke rumah dengan selamat dan sehat, memungkinkannya untuk melihat lebih banyak tentang dia, dia akan puas. Sis Xiaorou, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu, kata Yi Yun buru-buru. Apa itu? Apa terburu-buru? Jiang Xiaorou adalah wanita yang sangat sensitif. Dia sangat gembira melihat kedatangan Yi Yun yang tiba-tiba. Namun, dengan beberapa pemikiran, bagaimana mungkin Yi Yun tiba-tiba melintasi jutaan kilometer di rumah sebelum menyelesaikan pelatihannya di kota ilahi. Tidak ada berita sebelumnya yang membuatnya agak tidak biasa. Dan dari ekspresi Yi Yun, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Ekspresi Jiang Xiaorou berubah serius. Kami akan berbicara di rumah. Yi Yun menarik tangan Jiang Xiaorou. Yi Yun tidak bisa membawa semua orang dari Soft Cloud Mountain Manor. Dia hanya bisa membawa beberapa. Yi Yun membuat penghalang energi isolasi suara yang sederhana di kamar kerja Jiang Xiaorou. Dia kemudian menceritakan segalanya tentang gerombolan binatang itu. Semakin banyak Jiang Xiaorou mendengar, semakin dia khawatir. Apa yang dikatakan Yi Yun padanya benar-benar luar biasa. Raksasa Longgui setinggi 100 ribu kaki. Seberapa besar itu? Jiang Xiaorou telah mendengar gerombolan binatang buas lebih dari sekali ketika mereka tinggal di Cloud Wilderness. Namun, dia belum pernah menemukan satupun. Hari ini, gerombolan binatang Yi Yun memberitahunya tentang itu adalah gerombolan binatang buas yang tak terduga yang bisa menghapus seluruh kerajaan-kerajaan Ah Tai. Jiang Xiaorou mendapatkan gagasan yang jelas tentang seberapa besar kerajaan Tai Ah Define selama setahun terakhir. Negara sebesar itu sebenarnya bisa dihancurkan. Kedengarannya tidak masuk akal. Sis Xiaorou, kamu tidak bisa memberitahu orang lain tentang apa yang aku katakan kepada kamu. Ikuti aku keperkemahan militer dan bawa Zhou Xia ya oke, Bibi Wang dan Paman Zhou bersamamu, ini mungkin jumlah terbesar orang yang bisa kubawa bersamaku. Petik 2. Yi Yun percaya bahwa penegah hukum akan mengakomodasi dia membawa empat orang. Yi Yun tidak tahu apa yang akan menantinya di perjalanan ini kembali ke Cloud Wilderness. Agar kerajaan ilahi yang begitu besar itu menganggadi tanah tandu seperti Cloud Wilderness, apakah ia berencana menjadi suku Cloud Wilderness di masa depan? Bagi kerajaan ilahi yang besar untuk menjadi suku itu sungguh ironis. Hanya empat orang. Jiang Xiaorou tidak tahan. Bagaimana dengan orang-orang yang tertinggal? Namun, dia tahu dia tidak dapat mengubah apapun dan hanya bisa mengangguk. Aku mengerti. Jiang Xiaorou mengikuti Yi Yun dan tinggal di dalam perkemahan Jin Long Wei. Sekarang, perkemahan Jin Long Wei adalah tempat tinggal sementara para elit kota Taiyah Divine. Dengan kehadiran gerombolan binatang yang mengjulang, Yan Menglong dan atasan Jin Long Wei lainnya dari Yi Yun semuanya telah dikerahkan ke garis depan. Selama berhari-hari, atmosfer perkemahan sangat menyedihkan. Semua orang menunggu perintah untuk turun seolah-olah mereka sedang menunggu keputusan takdir. Dan hari ini, pesanan akhirnya datang. Namun, mereka tidak menuju ke Cloud Wilderness, tapi, untuk bergegas ke kota prefektur Chu. Ke kota prefektur Chu, orang-orang bingung karena mereka tidak tahu mengapa mereka pergi ke kota prefektur Chu pada saat itu. Kota prefektur Chu tidak dekat Cloud Wilderness, itu sebenarnya lebih dekat dengan Divine Wilderness. Mungkinkah kota Taiyah Divine telah berhasil dipertahankan? Orang tidak bisa tidak memiliki pemikiran seperti ini karena ini adalah hasil yang paling ingin mereka lihat. Ketika Yi Yun mengetahui tujuan mereka, dia sedikit mengerutkan kening. Dia telah mendengar tentang kota prefektur Chu. Itu adalah warisan kerajaan Chu. Itu juga kota terbesar kediaman kerajaan Chu di prefektur Chu. Yi Yun tidak memiliki kesan yang baik tentang kediaman kerajaan Chu. Sebelumnya, musuh-musuhnya, Yang Yue Feng, Yang Ding Kun, dan teman-teman semuanya berasal dari kediaman kerajaan Chu. Terlepas dari itu, pesanan adalah pesanan. Yi Yun mengikuti semua orang saat mereka terbang menuju kota prefektur Chu. Jiang Xiaorou dan rekannya juga dibawa oleh Yi Yun. Setelah itu, itu adalah perjalanan yang membosankan. Melalui hari-hari ini, mereka terus bergerak, tidak tahu bagaimana nasib masa depan mereka. Ersip melalui arah teleportasi demi satu, perlahan-lahan mendekati kota prefektur Chu. Namun, pada saat itu, orang-orang dide pesawat melihat pesawat lain terbang bersama mereka di udara. Ini adalah pesawat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Itu bukan milik Taiyah Divine Kingdom, atau salah satu dari vaksi besar lainnya. Ersip ini berwarna hitam dan permukaannya diukir dengan rune merah yang rumit. Saat pesawat terbang, rune ini berkilauan dengan irama. Mereka memancarkan perasaan misterius dan kuno. Jelas, rune merah adalah beberapa bentuk arah esoteris tetapi penegah hukum yang bertang penggung jawab atas perjalanan dari ibu kota ilahi, yang kebetulan mahir dalam susunan, tidak memahaminya sama sekali. Ersip itu sekitar seribu kaki panjang tetapi volumenya tidak terlalu menggelikan ukurannya. Namun, ketika lunas kapal udara mulai terlihat, seorang penegah hukum yang mahir dalam teknik desolate heaven menjadi sangat waspada. Tumitnya terbuat dari igaregangan primordial. Lengkungan tulang punggung utama sebuah kapal udara adalah sinar yang lurus. Di sepanjang balok ada beberapa tulang berbentuk bulan sabit yang membentuk lekukan lunas. Bentuk ini, pada kenyataannya, mirip dengan tulang dada dan tulang rusuk manusia. Jika sternum dan tulang rusuk primordial besar digunakan untuk membuat lunas kapal udara, maka kualitas kapal itu akan terlihat jelas. Namun, dalam praktiknya, mayat-mayat dari jenis primordial sangat berharga. Tulang-tulang berharga dari spesies biasanya digunakan untuk memperbaiki peninggalan tulang yang sepi, jadi siapa yang mau menggunakannya untuk membangun pesawat terbang? Selain itu, untuk sebuah kapal udara dengan ukuran ini berarti bahwa regangan primordial harus melebihi ukuran seribu kaki. Itu benar-benar keberadaan yang mengerikan yang bisa membuang gunung-gunung dan mengganggu lautan, menyebabkan Armageddon. Bahkan sage puncak mungkin tidak bisa membunuh binatang seperti itu. Tulang berharga seperti itu digunakan untuk membangun sebuah pesawat. Beberapa penegah hukum menjadi sangat khawatir. Tai Ah Divine Kingdom memiliki beberapa jenazah primordial strain yang serupa, tetapi mereka semua ditempatkan di Wilderness Divine Hall untuk digunakan oleh para petani kota Tai Ah Divine untuk penanaman. Bagaimana mereka bisa begitu boros dan menggunakannya untuk membangun pesawat terbang? Fraksi apa ini? Orang-orang mulai bertanya-tanya. Namun, pada saat bahaya, tidak peduli kekuatan misterius apa itu, pasti akan membawa imajinasi dan harapan bagi orang-orang. Pada saat itu, pesawat hitam dipercepat saat terbang menuju kota prefektur Chu, meninggalkan mereka. Mereka juga akan ke kota prefektur Chu. Lihat? Ada kata-kata di bagian belakang pesawat. Orang-orang memusatkan pandangan mereka dan melihat karakter kuno di bagian belakang pesawat. Dua kata besar berwarna merah darah ditulis, Sentu. Klan keluarga Sentu, mungkinkah, ketika orang-orang melihat nama keluarga ini, mereka semua menahan nafas. Jika ini beberapa bulan yang lalu, tidak ada seorang pun di pesawat akan tahu siapa klan keluarga Sentu. Namun, sekarang, karena anak gembala itu, mereka semua tahu dengan jelas. Klan keluarga Sentu adalah klan keluarga kuno di wilayah barat. Warisan mereka tak terbayangkan jauh lebih dalam dari kerajaan Tai Ah Divine. Dan ketika Severed Boy pertama kali muncul, itu berada di wilayah barat. Dia pernah menggerakkan gerombolan binatang besar di wilayah barat, dan pada saat itu, klan keluarga Sentu telah melawan gerombolan binatang. Meskipun klan keluarga Sentu sangat lemah set setelah gerombolan binatang buas, mereka masih berhasil bertahan. Klan keluarga yang mampu bertahan melawan Gembala Boy. Ini benar-benar klan keluarga Sentu. Orang-orang dari klan keluarga Sentu telah datang. Benar, mereka berselisih dengan Severed Boy. Kami mungkin diselamatkan. Memikirkan sejarah ini, orang-orang sangat gembira. Dapat dikatakan bahwa anak Gembala dan klan keluarga Sentu akan bertarung sampai akhir. Sekarang, dengan Gembala Boy muncul sekali lagi, klan keluarga Sentu telah mengambil inisiatif untuk mengirim seseorang. Musuh dari musuhku adalah temanku. Agar klan keluarga Sentu muncul sekarang, tidak diragukan lagi itu membawa secerca harapan bagi Tai Ah Divine Kingdom yang putus asa. Hahaha, ini bagus. Sepertinya per kota prefektur Chu kemungkinan karena klan keluarga Sentu. Seorang penegah hukum, yang biasanya serius, menjadi bersemangat dan mulai bersorak. Bahkan dengan klan keluarga Sentu bergabung, perang masih akan sangat sulit dengan jumlah pertumpahan darah yang cabul. Namun, itu memberi mereka harapan untuk memenangkan perang. Di pesawat, Yi Yun menghela nafas lega. Yang terbaik adalah jika mereka tidak perlu melarikan diri ke Cloud Wilderness. Turunkan pesawatnya! Tidak ada yang punya waktu untuk menghargai keindahan kota prefektur Chu setelah mereka mendarat. Mereka telah menerima perintah untuk segera menuju kaola utama kediaman Chu. Dan kali ini, mereka menerima informasi yang tepat yang menyatakan bahwa orang-orang dari klan keluarga Sentu itu telah tiba. Mereka berencana untuk membantu Tai Ah Divine Kingdom dalam menahan gerombolan binatang buas. Ada roh-roh baik yang dapat ditemukan di dunia manusia. Di dunia yang biadab ini, kekuatan manusia harus dipersatukan. Seorang penegah hukum berkata dari lubuk hatinya. Siapa yang bisa membantahnya? Kita manusia lemah, jadi kita harus bersatu untuk menjadi makmur. Semuanya luar biasa! 2. Para penegah hukum yang memimpin kelompok itu sangat gembira. Mereka membawa elit muda Tai Ah Divine Kingdom untuk bertemu dengan duta klan keluarga Sentu. Tidak setiap elit memiliki kualifikasi ini. Itu hanya terbatas pada Yi Yun, Yao Dao, Yang Qian, Chu Xiaoran, dan perusahaan. Banyak yang lain memandang Yi Yun dan perusahaan dengan iri. Untuk dapat bertemu dengan duta klan keluarga kuno namun kuat adalah masalah yang sangat mulia. Tidak hanya memperluas pandangan seseorang, tetapi mengenal tokoh-tokoh perkasa, dan mendapatkan apresiasi dari tokoh-tokoh perkasa akan memungkinkan jalan seseorang untuk menjadi lebih mulus di masa depan. Ada segala macam manfaat tak terduga. Tentu saja, mereka hanya banyak iri, mereka tidak merasa jijik. Hanya orang-orang seperti Yi Yun dan perusahaan memiliki hak untuk mewakili kerajaan Tai Ah Divine. Jika mereka dikirim, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri di depan klan keluarga kuno. Sebentar lagi, bangunlah! Para atasan telah menginstruksikan bahwa kamu harus secara serius menangani klan keluarga Sentu jika mereka menanyai kamu, kamu tidak boleh mengecewakan reputasi kerajaan-kerajaan ilahi Tai. Seorang penegah hukum memerintahkan, para atasan baru saja mengirim perintah. Terutama Yi Yun, karena dia adalah talenta paling indah yang dimiliki kerajaan Tai Ah Divine. Mereka harus meninggalkan kesan yang baik pada duta besar dari klan keluarga kuno. Para duta besar harus tahu bahwa Tai Ah Divine Kingdom sedang berkembang dengan prajurit yang kuat di setiap generasi. Hanya dengan memberitahu mereka bahwa generasi muda elit memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka dapat menunjukkan nilai kerja sama mereka. Ya, aku mengerti. Yi Yun mengangguk. Dia tahu betul bahwa pertemuan antara klan keluarga Sentu dan kerajaan Tai Ah Divine di kota prefektur Chu sangat penting. Nasib kerajaan Ah Tai Divine bergantung padanya. Apakah Tai Ah Ilahi Raya bisa selamat dari cobaan ini bergantung pada sikap klan keluarga Sentu untuk sebagian besar? Kediaman kerajaan Gren Chu dipenuhi dengan menara megah di mana-mana. Ola utama terletak di menara King Chu yang berdiri megah tinggi di langit. Saat ini, matahari terbenam di barat, membungkus langit dalam cahaya merah. Menara King Chu yang tinggi ditutupi oleh lapisan cahaya kemasan, membuat orang merasa seperti mereka berada di surga abadi. Sebelum Yi Yun mengikuti para penegak hukum ke menara King Chu, ia melihat pesawat keluarga klan Sentu. Itu merapat di alun-alun di depan menara Raja Chu, dan penjaga klan keluarga Sentu mengelilinginya. Penjaga ini terlihat kuat dan kokoh. Napas mereka tertahan sehingga sulit untuk memperkirakan kekuatan mereka. Mereka berdiri di sana tanpa bergerak seperti tiang kayu. Karena mereka semua mengenakan seragam yang sama dari baju klan keluarga Sentu yang sama, itu sangat megah sekilas. Ketika Yi Yun dan rekan-rekannya berjalan mele berkawati mereka, mereka semua terus menatap lurus, dengan jelas mengikuti disiplin resimen. Ini membuat Yi Yun diam-diam terkejut. Dia memperkirakan bahwa para prajurit ini tidak lebih lemah daripada instruktur kota Tayah Divine. Namun, di kota Tayah Divine, begitu orang mencapai jumlah kekuatan itu, mereka akan memiliki kebebasan besar dan status tinggi. Namun, di klan keluarga Sentu, orang-orang ini hanya bisa menjadi tentara dan penjaga. Ini adalah perbedaan antara vaksi besar dan vaksi kecil. Meskipun orang-orang dari tingkat budidaya yang sama dan mereka yang berada dalam vaksi kecil dapat menjalani kehidupan yang lebih nyaman, mereka akan kehilangan lebih banyak peluang dan sumber daya. Cakrawala mereka lebih sempit, jadi ada orang yang bersedia untuk melayani vaksi besar, bahkan jika mereka ingin menjadi prajurit normal. Klan keluarga Sentu memiliki kecakapan militer dan disiplin resimen seperti itu. Ini jauh lebih kuat daripada kerajaan-kerajaan Tayah. Yi Yun berpikir dalam benaknya. Dia merasa lebih percaya diri untuk bisa menahan gerombolan binatang buas ini. Melangkah melalui pintu Menara Raja Chu, dia disambut dengan suasana serius di aula utama. Tanah ditaburi dengan batu bertuliskan. Tidak hanya mereka lebih keras dari baja, mereka membentuk pola yang sangat cantik di permukaan. Itu terlihat indah dan mulia. Yi Yun melihat bahwa lebih jauh di aula, ada seorang pria muda mengenakan kostum tradisional. Pakaiannya berwarna hijau, dan ada ikat rambut di kepalanya. Kulitnya putih, dan dahinya terungkap. Wajahnya memiliki kilau merah sehat untuk itu. Dengan cara yang halus, Yi Yun bisa merasakan bahwa di tengah alisnya, ada sedikit udara ungu. Purple air comes from the east adalah simbol royalty bawaan. Perasaan berpakaian pemuda ini sederhana dan napasnya sangat dalam dan tenang. Dia sepertinya tidak menghiraukannya, dan dia tampak sangat ramah. Duduk di samping pemuda itu adalah dua penatua yang mengenakan hiasan kepala emas. Mereka tetap sangat menghormati para pemuda. Yi Yun memperhatikan bahwa meskipun kedua tetua duduk di kursi, mereka hanya duduk di kursi ketiga. Unggung mereka tegak, dan ini merupakan tanda kerendahan hati. Yi Yun tidak mengenali dua tetua, tapi, salah satu tetua mengenakan jubah piton emas, sehingga Yi Yun mengenalinya. Seekor ular sanca emas dapat dikatakan sebagai ular sanca, tetapi sebenarnya menyerupai naga. Itu memiliki empat cakar yang satu kurang cakar dari naga, sehingga piton emas bisa dikatakan naga empat cakar. Ditayah Divine Kingdom, hanya mereka yang diberi gelar raja yang bisa mengenakan jubah naga emas empat cakar. Misalnya, Ayah Chu Xiaoran adalah defender duke, yang satu tingkat lebih rendah dari pangkat bangsawan Raja Chu, maka ia tidak bisa memakai jubah seperti itu. Dengan kata lain, penatua yang mengenakan jubah piton emas adalah Raja Chu sendiri. Bagi seorang pemuda untuk dapat menerima rasa hormat seperti itu dari Raja Chu memastikan bahwa ia berasal dari klan keluarga Sentu. Dan di antara klan keluarga Sentu, dia mungkin tidak memiliki status rendah. Yi Yun memperhatikan bahwa Raja Chu menunjukkan rasa hormat yang tulus kepada pemuda itu sendiri, dan bukan karena vaksi di belakangnya. Selain ketiga orang yang duduk di aula besar, sisanya dibiarkan berdiri. Yi Yun memperhatikan bahwa di antara mereka yang berdiri, ada beberapa remaja laki-laki dan perempuan mengenakan seragam. Orang-orang muda ini jelas berasal dari klan keluarga Sentu, dan mereka kemungkinan junior yang berbakat dari klan keluarga Sentu. Ada pengikut yang lebih tua dan general keluarga lainnya, tetapi mereka semua memperlakukan pemuda dengan warna hijau sebagai pemimpin mereka. Tuan Muda Nantian, ini adalah elit muda dari kerajaan-kerajaan Tai Ah, lihatlah! Raja Chu menunjuk Yi Yun dan teman-temannya. Pemuda hijau dengan santai melirik mereka dan tatapannya berhenti sejenak pada Yi Yun. Tidak buruk, Sentu Nantian tersenyum dan mengangguk, ketika suatu negara dalam bahaya, dilahirkan di masa kacau ini sangat disayangkan, tetapi juga beruntung. Jika kamu semua bisa selamat, maka ini akan menjadi kesempatan kebetulan kamu. Pastikan untuk memanfaatkannya, Sentu Nantian memberikan evaluasi sederhana. Suaranya seperti kolam mata air yang kuat, yang membuat banyak anak-anak surga-surga yang disukai Tai Ah merasa seolah-olah mereka ditempatkan di atas alas. Belakangan ini, semua remaja lel perempuan ini perlahan memahami betapa luasnya dunia ini. Mereka berada di sudut, dan cakrawala mereka terbatas. Awalnya, sebagai sosok yang bertubuh seperti itu, Sentu Nantian tidak akan menyibukkan diri dengan sekelompok jenius dari negara kecil karena mereka bukan siapa-siapa. Tanpa diduga, Sentu Nantian bahkan memberi mereka evaluasi yang baik, membuat mereka merasa terdorong. Tuan Muda Nantian ini tidak mengudara. Benar, aku tidak pernah berharap dia mendorong kita. Sungguh menyenangkan. Beberapa remaja mulai berdiskusi menggunakan transmisi Yuan Qi. Beberapa gadis muda bahkan menatap Sentu Nantian dengan sedikit kekaguman dan penyembahan berhala. Untuk putra surga yang disukai dari latar belakang yang kuat untuk menjadi menawan dan kuat ini, dia dengan mudah menggerakkan hati para gadis muda. Jenderal Keluarga Kediaman Keluarga Chu Aku, Sage Tai Ah Divine Kingdom dan semua anak-anak muda yang bangga dari surga akan mendengarkan perintah Tuan Muda Nantian. Kata Raja Chu dengan hormat. Pada saat itu, kerajaan-kerajaan Tai Ah sedang berjuang, jadi tentu saja, sangat sopan kepada klan keluarga Sentu, yang seperti jerami yang menyelamatkan jiwa. Baiklah, Sentu Nantian merespons dengan ringan. Klan keluarga Sentu Aku telah datang ke Tai Ah Divine Kingdom untuk dua hal. Pertama, itu untuk membersihkan gerombolan binatang yang berangkat oleh anak gembala untuk menyelesaikan perselisihan aku dengannya. Kedua, untuk mendiskusikan beber beberapa hal dengan kerajaan-kerajaan Tai Ah. Petik 2. Saat Sentu Nantian berbicara, dia sedikit membalik tangan kanannya, dan di tangannya, sebuah batu merah muncul entah dari mana. Dia mengambil permata itu dari tangan kanannya dan mengusapnya ke semua orang di ruangan itu. Permata ini memancarkan cahaya yang menempatkan orang dalam keadaan melamun. Jika seseorang melihatnya, mereka bahkan tidak akan menyadari bahwa roh mereka sedang dihisap. Banyak anak-anak surga yang disukai khawatir dan buru-buru berhenti memandanginya. Ini, Raja Chu tertegun, tidak tahu apa yang Sentu Nantian lakukan. Desolate Mirror Stoney, Sentu Nantian berkata dengan tenang, orang-orang dari ras manusia dan ras Desolate tidak terlihat berbeda. Tidak ada cara untuk membedakan mereka di permukaan. Hanya batu cermin Desolate ini yang dapat mendeteksi tanda tangan ras Desolate. Ini untuk mencegah mata-mata dari ras Desolate berada di antara kita. Ketika Sentu Nantian mengatakan ini, ekspresi Raja Chu berubah. Dia tersenyum datar, bagaimana mungkin? Kota prefektur Maichu berada sangat jauh dari Divine Wilderness. Selain itu, ini adalah jenius yang dipelihara oleh kota Tai Ah Divine. Kami tahu asal-usulnya, sehingga mereka tidak bisa menjadi ras Desolate. Tidak mungkin. Sentu Nantian tertawa kecil dan berdiri. Berapa banyak orang dari ras Desolate yang pernah berinteraksi denganmu sebelumnya? Kamu hanya menebak. Ras Desolate licik, kejam dan haus darah. Dal dalam perjalanan ke sini, aku telah mengkonfirmasi bahwa ada lebih dari satu anggota ras Desolate di kota prefektur Chu. Tebakan aku adalah bahwa rencana untuk berangkat gerombolan binatang buas untuk menghancurkan kerajaan Tai Ah Divine telah disiapkan oleh ras Desolate untuk waktu yang lama. Bertahun-tahun yang lalu, ras Desolate mungkin telah mengirim banyak mata-mata untuk menyusup ke seluruh penjuru kerajaan-kerajaan Tai Ah. Petik 2. Ini, mendengar Sentu Nantian mengatakannya dengan pasti, orang-orang di aula besar saling memandang. Tai Ah Divine Kingdom telah disusupi oleh mata-mata ras yang terpencil. Dan ada banyak. Awalnya, kesan mereka tentang ras Desolate hanya dari Boy Gembala. Itu identik dengan kuat, misterius, haus darah dan kejam. Ada pun anggota lain dari ras Desolate, mereka belum pernah memikirkan mereka sebelumnya. Tapi, Sentu Nantian tiba-tiba mengganti perseneling, aku penasaran. Dengan kekuatan anak Gembala, dia dapat menghancurkan Tai Ah Divine Kingdom sendirian, aku tidak mengerti mengapa dia mengirim mata-mata sebelumnya, aku khawatir bahwa tujuannya untuk menyerang Tai Ah Divine Kingdom tidak sesederhana itu. Sentu Nantian menghela nafas sedikit saat dia sepertinya berpikir keras. Pikiran Yi Yun mulai berputar ketika dia mendengar ini. Ketika dia berada di Tai Ah Divine City, dia telah melihat anak Gembala memimpin gerombolan binatang buas untuk menyerang kota dengan matanya sendiri. Saat itu, anak Gembala memang berkata, aku memiliki sesuatu untuk dilakukan, aku tidak benar-benar ingin menghancurkan kerajaan Tai Ah, tetapi sayangnya, beberapa negara di sekitar Wilderness ilahi menghalangi aku untuk melakukan apa yang ingin aku lakukan. Karena itu, aku hanya bisa memusnahkan mereka. Fakta bahwa Sentu Nantian berhasil mencapai kesimpulan ini dari segala macam petunjuk kecil menunjukkan betapa cakapnya dia. Sentu Nantian melanjutkan, semuanya, ingat ini. Darah Ras Desolate berwarna perak. Jika kamu mendeteksi orang dengan darah perak, kamu harus segera melaporkannya kepada aku. Ras Desolate mungkin terlihat manusia, tetapi mereka sebenarnya bukan manusia. Intinya, mereka adalah binatang buas yang sunyi sepi. Ras Desolate secara alami kejam dan cenderung membunuh. Mereka tidak memiliki konsep belas kasihan. Mereka membunuh orang seperti memotong rumput. Petik 2. Karena itu, jangan perlakukan Ras Desolate sebagai manusia. Ras yang sunyi dan manusia adalah musuh bebuyutan, sama seperti manusia adalah musuh bebuyutan dengan binatang buas, kamu dapat mengatakan bahwa kami tidak dapat didamaikan. Petik 2. Darah perak Ras Desolate sangat bermanfaat bagi manusia. Mayat anggota Ras Desolate peringkat tinggi jauh lebih berharga daripada jenis primordial. Dan bergerak ke atas, darah anggota Ras Desolate peringkat raja jauh lebih unggul dari roh sejati purba. Dan anggota Ras Desolate peringkat raja bukan yang terkuat di antara Ras Desolate. Poin terpenting adalah bahwa darah anggota Ras Desolate memiliki energi yang ringan. Mereka tidak seperti darah dari Strain Primordial yang dapat menyebabkan kerusakan pada meridian seseorang. Jika, siapapun dari kamu menemukan Ras Desolate, dan melaporkannya kepada aku, aku akan memberi kamu sebagian dari darah Ras Desolate. Karena itu, aku sebelumnya telah menyebutkan bahwa perang ini adalah kesempatan yang kebetulan bagi kalian semua. Sekarang, kamu harus mengerti kenapa. Petik 2. Setelah Sentu nantian mengatakan semua ini, para elit muda yang hadir tergerak. Nilai darah anggota Ras Desolate peringkat tinggi melebihi dari Strain Primordial. Selain itu, bahkan ada anggota Ras Desolate peringkat raja yang melebihi roh asli purba. Konsep roh sejati purba telah terukir dalam di hati mereka. Kembali ketika anak gembala memimpin gerombolan binatang untuk menyerang kota, kura-kura raksasa yang mengejutkan banyak orang adalah roh sejati primordial. Lalu, nilai seperti apa yang dimiliki darah yang bahkan roh sejati purba pucat dibandingkan? Baiklah, itu saja untuk hari ini. Tidak ada mata-mata di antara kita. Mulai sekarang, gerbang kota harus ditutup saat kita pertama kali menemukan mata-mata. Sentu nantian berkata ketika mulutnya dipenuhi senyum percaya diri. The Severed Boy, yang sebelumnya memicu badai berdarah di wilayah barat, adalah musuh bebuyutan yang hampir membunuh orang tua dan dirinya sendiri. Sekarang, dia ingin membuat anak gembala itu tahu apa artinya menebus dar darah seseorang. Kota prefektur Cu sedang dikunci. Orang-orang mulai pergi dari rumah ke rumah untuk mencari mata-mata ras desolate. Banyak batu cermin desolate dibagikan. Klan keluarga Sentu dan orang-orang dari kediaman kerajaan Cu juga mencari. Namun, tidak ada ras desolate tunggal yang ditemukan setelah beberapa hari. Beberapa orang curiga bahwa Sentu nantian terlalu sensitif. Jika aku mengatakan bahwa mereka ada, maka mereka ada. Intuisi aku tidak salah, aku sebelumnya telah melihat beberapa anggota ras desolate dengan darah yang sangat murni dan aku telah menggunakan ramuan darah murni dari ras desolate, jadi aku memiliki perasaan yang samar-samar tentang keberadaan ras desolate. Sekarang, aku sudah merasakan mereka, jadi harus ada ras desolate yang mengintai di sini, kamu harus terus mencari. Sentu nantian sangat yakin akan penilaiannya. The Desolate Mirror Stone tidak mahatau. Ketika kekuatan anggota ras desolate mencapai ranah tertentu, mereka akan dapat menyembunyikan tanda tangan mereka, karena itu tidak akan mengejutkan bahwa batu cermin desolate tidak dapat mendeteksi apapun. Dan semakin kuat dan semakin murni darah ras desolate, semakin berharga. Kali ini, klan keluarga Sentu telah mengirim beberapa ahli top. Mereka tidak takut dengan kekuatan ras desolate, mereka hanya takut bahwa darah ras desolate tidak murni. Biarkan aku, mengekstrak darah pemberi kehidupan ras desolate peringkat tinggi untuk disaring menjadi eliksir, aku akan menggunakan mayat mereka sebagai pemor kebebanan untuk anggota klan aku yang meninggal tahun itu. Sentu nantian menggosok cincin interspatialnya ketika sinar dingin melintas di matanya. Dia telah menjadikannya tujuan hidupnya untuk membantai seluruh ras desolate. Selama dia membunuh seluruh ras desolate, maka binatang buas tidak akan mampu membentuk gerombolan binatang buas super, jadi itu tidak cukup untuk menyebabkan rasa takut. Koma! Menggunakan darah anggota ras desolate untuk disaring menjadi eliksa, di halaman kecil di kediaman Kerajaan Chu, Yi Yun duduk di bangku panjang saat dia menyaksikan dedaunan jatuh dari pohon berusia seratus tahun. Ini tampak seperti salah satu halaman di mana salah satu gadis istana kediaman Kerajaan Chu tinggal. Bahkan ada ayunan di halaman. Namun, tidak ada yang tahu kemana gadis itu pergi, jadi Yi Yun dan Jiang Xiaorou ditugaskan untuk tinggal di dalamnya. Ada terlalu banyak orang yang telah memasuki kota prefektur Chu. Meskipun kediaman Kerajaan Chu besar, dengan cepat diisi. Sangat sulit untuk diberi tempat tinggal dengan halaman untuk satu orang seperti Yi Yun. Apakah kamu bias menggunakan darah desolate untuk disaring menjadi eliksir? Cu Xiaoran duduk di seberang Yi Yun. Hari-hari ini melawan gerombolan binatang buas, Cu Xiaoran kadang-kadang akan mencari Yi Yun untuk diajak ngobrol sehingga dapat menghilangkan stresnya. Dia tidak punya banyak teman di kota Taiah Divine. Qiyun Yiwu adalah satu, sedangkan Yi Yun adalah yang kedua. Setidaknya akan ada beberapa perlombaan desolate terlihat tidak berbeda dengan manusia, jadi menggunakan darah ras desolate untuk disaring menjadi eliksir membuatku agak tidak nyaman dengan pemikiran itu. Yi Yun berbicara dengan beberapa pertimbangan, meskipun Sentu Nantian sebelumnya mengatakan bahwa anggota ras desolate tidak boleh diperlakukan sebagai manusia, dan sebaliknya, mereka harus diperlakukan seperti jenis binatang terpencil. Cu Xiaoran berkata, perlombaan sunyi sepi dan mereka telah membunuh banyak orang. The Severed Boy terlihat seperti pemuda bertetangga, tetapi di balik kulitnya, dia sangat kejam. Orang-orang kuno menggambarkan permusuhan sebagai hanya ingin makan daging dan minum darah seseorang, jadi aku tidak berpikir itu terlalu banyak. Apa yang dikatakan Cu Xiaor bukan tidak masuk akal, tetapi Yi Yun mengingat ungkapan dari kehidupan sebelumnya, di sana, kita akan berpesta pora dengan daging biadab dan minum darah Xiongnu. Sekarang, perseteruan Sentu Nantian dengan ras desolate mungkin mirip dengan jeneral terkenal Yue Fei. Benar, kamu harus berhati-hati dengan Yang Yue Feng dan Yang Ding Kun. Mereka telah kembali ke kediaman Kerajaan Cu dan kediaman Kerajaan Cu adalah wilayah mereka. Cu Xiaoran tiba-tiba teringat permusuhan Yi Yun dengan anak-anak kediaman Kerajaan Cu. Ya aku tahu, aku akan berhati-hati. Di kota Tayah Divine, Yi Yun tidak bisa melakukan apapun pada Yang Yue Feng dan perusahaan dan sebaliknya karena aturan Kota Divine. Namun, sekarang di kediaman Kerajaan Cu, Yi Yun harus berjaga-jaga. Syukurlah, baik itu Yang Ding Kun atau Yang Yue Feng, mereka hanya junior di kediaman Kerajaan Cu. Mereka tidak bisa mempengaruhi mereka yang memegang kekuasaan di kediaman Kerajaan Cu dengan niat mereka sendiri. Saat Yi Yun berpikir, dia tiba-tiba mendengar keributan di luar. Oh apa yang terjadi? Yi Yun fokus dan mendengarkan. Dia mendengar orang-orang berteriak seperti mereka telah menangkap mata-mata ras desolate dan siap untuk menyerahkannya kepada Sentu Nantian untuk mendapatkan kredit. Mereka telah menangkap mata-mata ras desolate. Cu Xiaoran juga mendengar keributan. Dia terkejut saat dia berdiri. Namun, di samping Cu Xiaoran, ekspresi Yi Yun sepert artinya berubah. Mengapa? Tubuhnya menyala ketika dia bergegas keluar dari halaman kecil. Koma. Ini adalah mata-mata ras desolate. Bagaimana itu bisa sangat lemah? Bukankah Tuan Muda Nantian mengatakan bahwa mata-mata ras desolate harus sangat kuat? Haha, siapa peduli? Batu cermin sunyi sangat terang, sehingga tidak mungkin salah. Ayo kirim berita sekarang! Ada dua penjaga tempat tinggal Kerajaan Cu. Salah satunya menyalakan mantra transmisi suara dan langsung mengirim informasi. Ini terjadi hanya sekitar 100 meter dari halaman kecil Yi Yun, jadi Yi Yun sampai di sini dalam sekejap. Dan apa yang dilihat Yi Yun membuatnya membeku. Dua penjaga besar Kerajaan Cu yang besar dan kokoh mengelilingi seorang gadis berpakaian hijau. Dia adalah saudara perempuannya, Jiang Xiaorou. Sis Xiaorou, bagaimana ini mungkin? Detak jantung Yi Yun mandek karena dia tidak bisa mempercayainya. Aku? Aku bukan mata-mata ras terpencil. Aku tidak, Jiang Xiaorou meringkuk di sudut dinding. Di sampingnya ada keranjang yang dijatuhkannya. Di dalamnya ada sayuran segar dan telur yang tersebar di seluruh tanah. Awalnya, dia pergi ke kediaman Kerajaan Cu untuk mendapatkan beberapa bahan untuk menyiapkan makanan untuk Yi Yun, tapi dia dihentikan oleh dua penjaga ini. Batu yang mereka pancarkan sinar merah, dan mereka bersikeras bahwa dia adalah mata-mata ras desolate. Huff! Kamu pasti bisa bertindak! Salah satu penjaga menyeringai. Sebagai pejuang Kerajaan Kerajaan Tai Ah dan mengetahui sebab dan akibat gerombolan binatang buas, mereka membenci ras desolate sampai ke tulang. Tanpa ras desolate, akankah mereka berada dalam kondisi seperti itu? Biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa bertindak! Seorang penjaga mengangkat tangannya saat dia akan menamparkan wajah Jiang Xiaorou. Level kultivasi penjaga ini berada di ranah Yuan Foundation. Tamparannya ini cukup untuk menumbangkan pohon besar. Melihat tamparan itu mencapainya, Jiang Xiaorou meringkuk seperti bola ketika dia menutup matanya. Dia dipenuhi dengan panik dan putus asa. Hentikan! Tubuh Yi Yun melintas dan muncul di samping penjaga seperti kilat. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tangan penjaga. Kamu? Apa yang kamu lakukan? Yi Yun baru-baru ini membobol yayasan Yuan dan kekuatannya melebihi prajurit yang berperingkat sama. Perebutan Yi Yun melukai penjaga. Ekspresi penjaga sedikit berubah karena dia tidak pernah berharap pemuda menjadi sekuat itu. Dia berjuang untuk membebaskan dirinya dari Yi Yun, tetapi tangan Yi Yun seperti lemparan besi. Semakin dia berjuang, pergelangan tangannya semakin sakit. Dia sedikit takut ketika dia berkata dengan pengecut, jangan bilang kau mencoba melindungi mata-mata ras desolate. Yun, Yuner, Jiang Xiaorou membuka matanya dan dia melihat Yi Yun berdiri di depannya. Dia menangis sedih. Yuner, aku bukan mata-mata, aku benar-benar tidak, suara Jiang Xiaorou sedikit bergetar. Dia adalah gadis yang sangat biasa. Dia hanya mencoba untuk mend dapatkan beberapa bahan sebelum menghadapi serangan ini padanya. Kamu, Yi Yun, seorang penjaga mengenali Yi Yun, yang identitasnya sangat mengejutkan. Jadi kamu adalah Yi Yun, jadi bagaimana jika kamu adalah Yi Yun? Dia adalah mata-mata ras desolate, seolah-olah kamu bisa melindunginya. Petik 2. Meskipun dia tahu identitas Yi Yun dan kurang percaya diri, amarahnya telah menyebabkan dia menyerang Yi Yun saat pergelangan tangannya sakit parah. Yi Yun berdiri di depan Jiang Xiaorou untuk melindunginya. Ekspresinya tidak senang. Pada saat itu, Cu Xiaoran juga telah tiba, apa yang terjadi? Dia tahu Yi Yun memiliki saudara perempuan fana dan dia telah mendengar keributan di antara orang-orang ini. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa saudara perempuan Yi Yun adalah anggota ras desolate karena terlalu percaya. Namun, dia juga melihat batu cermin sunyi di tangan dua penjaga yang menyinari warna darah. Ini berarti bahwa memang ada anggota ras desolate di dekatnya, dan itu sangat dekat. Yi Yun memandang batu cermin desolate, dan dia menemukan lampu merah yang dipancarkan oleh batu cermin desolate sangat menyelaukan. Dia diam saat dia menoleh dan melihat Jiang Xiaorou, si Xiaorou. Yi Yun Er, aku bukan mata-mata, Jiang Xiaorou menggigit bibirnya. Wajahnya agak pucat. Di mata cerah Jiang Xiaorou, Yi Yun bisa melihat bayangannya yang jelas. Dia yakin bahwa gadis di depannya adalah si Xiaorou yang telah mengikutinya sepanjang jalan. Dia bukan an dengan Jiang Xiaorou dan perasaan intim serta harmonis itu bukanlah sesuatu yang bisa disamarkan oleh anggota ras desolate yang tidak dikenal. Dia adalah kakak perempuanku. Yi Yun menoleh dan menatap kedua penjaga saat dia berkata dengan tergesa-gesa. Pada saat itu, semakin banyak orang berkumpul. Banyak orang bergegas keluar ketika mereka mendengar keributan. Banyak dari mereka adalah anak-anak yang disukai kota Tayah Divine. Di antara mereka adalah Yang Qian dan Yao Dao. Salah satu penjaga kediaman Kerajaan Chu mencengkeram pergelangan tangannya yang telah diraih oleh Yi Yun. Dia menunjuk ke arah Jiang Xiaorou dan berkata kepada orang-orang yang telah berkumpul, kami menangkap mata-mata ras desolate. Itu dia. Tatapan semua orang jat berkumpul pada Jiang Xiaorou, menyebabkan dia secara tidak sadar bergerak mundur. Sampai sekarang, dia belum tahu apa yang terjadi. Dua pria yang tampak galak telah melambaikan batu merah di sekujur tubuhnya, dan bersikeras bahwa dia adalah mata-mata. Dia dari ras desolate. Yang Qian mengerutkan kening saat dia menatap Yi Yun. Untuk Yang Qian, dia tidak keberatan dengan Jiang Xiaorou, tapi dia harus mempertimbangkan sikapnya terhadap Yi Yun. Yi Yun diam. Latar belakang Jiang Xiaorou misterius dan dia tidak tahu dari klan keluarga mana dia berasal. Dia menduga bahwa Jiang Xiaorou berasal dari latar belakang yang besar. Namun, ras terpencil. Yi Yun mengingat potongan-potongan interaksinya dengan Jiang Xiaorou sebelum menggelengkan kepal masalahnya, tidak mungkin. Kembali di hutan belantara awan, Jiang Xiaorou sebelumnya memberitahunya tentang masa kecilnya. Meskipun dia telah kehilangan banyak kenangan masa kecilnya, dia masih ingat adegan-adegan tertentu, termasuk kehidupan masa lalunya dan bacaan serta tulisannya. Kehidupan yang dia gambarkan sepertinya bukan dari ras desolate yang hidup dengan binatang buas. Selain itu, Jiang Xiaorou terpelajar. Apa yang dia tahu adalah bahasa manusia, dan Yi Yun tahu bahwa ras desolate memiliki bahasa mereka sendiri. Jiang Xiaorou adalah orang yang pertama kali mengajar cara membaca dan menulis Yi Yun. Jika Jiang Xiaorou berasal dari ras desolate, lalu mengapa dia belajar bahasa manusia di usia muda? Hanya karena kamu mengatakan itu tidak mungkin, itu tidak berarti bahwa itu tidak mungkin. The desolate mirror stone tidak mungkin salah. Jika tidak ada yang percaya padaku, maka kita bisa mengujinya sekarang. Sebelumnya, Tuan Muda Nantian mengatakan bahwa warna darah ras desolate adalah perak. Mari kita gunakan pisau dan lihat apakah darah gadis ini merah atau perak. Pria yang pergelangan tangannya dirai oleh Yi Yun tiba-tiba memiliki pemikiran yang brilian. Dia menyarankan metode ini dan semua orang yang mendengar ini setuju. Memang, mengecek warna darah seseorang sudah cukup, bukan. 355. Benar, tes darah sudah cukup. Orang-orang mulai berkata. Jantung Yi Yun hampir melompat keluar dari dadanya. Setelah datang ke dunia ini, dia tidak memiliki ingatan dari tubuh aslinya. Yi Yun belum pernah mel melihat Jiang Xiaorou berdarah sejak dia datang ke sini, jadi dia tidak tahu warna darah Jiang Xiaorou. Yi Yun, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan menghadapi hal seperti itu. Aku benar-benar kasihan padamu, keke, sebuah suara yang dipenuhi dengan saden frude berdering. Yi Yun mendonga dan melihat bahwa orang yang mengatakan itu adalah Yang Dingkun. Dua bersaudara, Yang Dingkun dan Yang Yue Feng muncul di kerumunan. Sebagai generasi muda kediaman Kerajaan Chu, mereka adalah tuan di sini. Selama beberapa hari terakhir, karena semua orang telah tinggal sementara di kediaman Kerajaan Chu, status mereka berdua jelas meningkat di antara para elit Tai Ah Divine City. Tentu saja, mereka masih jauh di bawah Yi Yun. Di Tai Ah Divine City, orang lebih menghormati yang perkasa. Status Yi Yun diperoleh melalui kerja kerasnya, yang berbeda dari dua saudara Yang. Jadi meskipun mereka telah kembali ke kediaman Kerajaan Chu, Yang Dingkun dan Yang Yue Feng biasanya akan bersembunyi jika mereka melihat Yi Yun. Hari ini, melihat bahwa saudara perempuan Yi Yun kemungkinan adalah anggota ras desolate, mereka terkejut. Mereka tidak pernah menyangka ini akan terjadi pada Yi Yun. Jika hal ini ternyata benar, maka itu akan menarik. Hanya dari identitas Jiang Xiaorou, mereka bisa menendang Yi Yun saat dia turun. Tatapan Yi Yun berubah dingin. Kedua orang ini dan Yang Haoran dengan satu tangan seperti ular yang bersembunyi di belakangnya. Mereka siap menggigitnya kapan saja. Sayang nya, Yi Yun tidak bisa melakukan apapun pada mereka di lingkungan seperti itu. Pada saat itu, kerumunan berjalan ketika aura tak terlihat mendekat. Yi Yun berdiri. Dia melihat bahwa di antara sekelompok orang, Sentu Nantian perlahan berjalan mendekat. Sentu Nantian masih mengenakan pakaian hijaunya. Dia memberi orang perasaan angin sepoi-sepoi lembut. Dia memiliki temperamen ringan awan pucat dan angin sepoi-sepoi dan dia tidak tampak tajam sama sekali. Namun, melawan Sentu Nantian, Yi Yun tidak tahu mengapa dia merasakan tekanan. Kamu menemukan mata-mata ras desolate di sini. Sentu Nantian bertanya sambil menatap Jiang Xiaorou, apakah kamu? Sentu Nantian tersenyum. Jiang Xiaor karena dia tidak tahu mengapa dia merasa sangat ketakutan di depan Sentu Nantian. Yi Yun mengerutkan kening. Sentu Nantian datang terlalu cepat. Jika bukan karena Sentu Nantian, Yi Yun merasa bahwa dia dapat menggunakan statusnya untuk melindunginya tanpa masalah, meskipun identitas Jiang Xiaorou masih belum jelas. Bagaimanapun, Jiang Xiaorou adalah gadis fana sejati. Itu akan sama bahkan jika Sage menggunakan mata surga untuk menyelidikinya. Seorang gadis fana seharusnya tidak dihadapkan dengan kesulitan seperti itu. Namun, Sentu Nantian berbeda. Yi Yun tidak mengenalnya, dan dia memiliki perselisihan yang hebat dengan ras desolate. Ya, itu dia. Kami menggunakan desolate mirror stone untuk memujinya dan warnanya menjadi sangat merah sehingga hampir ber berubah menjadi ungu. Pasti ada yang salah dengan dirinya. Tapi seseorang berusaha melindunginya. Penjaga itu jelas mengacu pada Yi Yun. Sentu Nantian ringan tersenyum dan menatap Yi Yun, gadis ini tampaknya memiliki hubungan abnormal denganmu. Dia adalah kakak perempuanku. Kata Yi Yun serius. Dia telah mengatakan ini beberapa kali hari ini. Adik darah. Sentu Nantian balas. Yi Yun ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak. Lalu dia diadopsi oleh orang tuamu. Mendengar pertanyaan Sentu Nantian, hati Yi Yun tenggelam. Meskipun dia benar-benar enggan, dia akhirnya mengangguk. Ya. Dimana dia diadopsi? Tanya Sentu Nantian lagi. Hati Yi Yun sem tidak menguntungkan untuk membuktikan identitasnya. Namun, Yi Yun tidak bisa berbohong tentang mereka karena ada banyak orang yang tahu tentang latar belakang keluarganya. Cloud Wilderness adalah tempat tandus dengan banyak binatang buas. Ada ras terpencil yang sangat tersembunyi di Cloud Wilderness. Kamu mengadopsi seorang gadis yang tidak diketahui asalnya di Cloud Wilderness, maka ada kemungkinan dia berasal dari ras desolate. Petik 2. Saat Sentu Nantian mengatakan ini, Yang Dingkun dan rekan-rekannya sedang bergembira karena sekarang tampaknya semakin mungkin. Yi Yun mengepalkan tangannya. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya yang sekarang, dia sama sekali bukan tandingan Sentu Nantian. Jika Sentu Nantian ingin melakukan apapun pada Jiang Xiaorou, Yi Yun tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Berger serak melawan Sentu Nantian seperti memukul batu dengan telur. Melakukan itu kemungkinan akan membuat marah Sentu Nantian dan menghasilkan efek sebaliknya. Melihat reaksi Yi Yun, Sentu Nantian dengan lembut tertawa, sepertinya kamu benar-benar peduli pada adikmu. Santai saja. Bahkan jika dia benar-benar ras desolate, selama dia tidak tahu apa-apa tentang Severed Boy dan dia hanya ras biasa desolate yang secara tidak sengaja diadopsi oleh kamu, maka aku mungkin melepaskannya sekali ini karena kamu. Namun, aku akan membatasi dia. Petik 2. Ketika Sentu Nantian mengatakan ini, Yi Yun merasa teringat. Dia tidak pernah mengharapkan Sentu Nantian untuk mundur. Apakah itu karena reputasinya? Yi Yun merasa sedikit tidak percaya. Dia mungkin dianggap seseorang di Kerajaan Ilahi Tayah, tetapi di mata Sentu Nantian, dia mungkin bukan siapa-siapa. Seseorang, periksa darahnya, Sentu Nantian menyekah senyumnya dan memberi perintah. Sebuah pisau tajam dihadirkan dan seorang penjaga kediaman Kerajaan Cu mengambilnya. Tunggu, aku akan melakukannya sendiri. Yi Yun menghentikan penjaga yang gatal melakukannya. Bagaimana Yi Yun yakin membiarkan seseorang mengiris tubuh Jiang Xiaorou? Selain itu, orang ini memiliki keraguan dengannya, dan Yang Dingkun bahkan mungkin mengirimkan beberapa instruksi untuk menimbulkan masalah. Biarkan dia melakukannya, kata Sentu Nantian. Dia melirik Jiang Xiaorou dan tidak ada yang tahu apa yang dia pik mengikirkan. Yi Yun tidak mengambil pisaunya, tapi dia hanya meraih tangan Jiang Xiaorou. Sis Xiaorou, aku akan melakukannya. Itu tidak akan sakit. Baiklah, Jiang Xiaorou mengangguk. Yi Yun mengulurkan jari telunjuknya dan dengan lembut membelai telapak tangan Jiang Xiaorou. Pisau yang dibuatnya dari Yuan Qi sangat tajam. Dengan hampir tanpa rasa sakit, luka kecil terbuka di telapak tangan Jiang Xiaorou. Darah perlahan menetes dari luka. Pada saat itu, Yi Yun menahan napas. Dia sangat takut melihat perak yang mematikan. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada telapak tangan Jiang Xiaorou. Pada, setetes darah menetes ke trotoar granit. Itu pecah dan memantulkan cahaya matahari terbenam. Itu seperti permata berwarna merah. Darah berwarna merah. Yi Yun menghela nafas lega. Dia tidak pernah menemukan warna darah begitu cerah dan indah. Jiang Xiaorou, pada akhirnya, adalah saudara perempuannya, bukan anggota Ras Desolate. Meskipun identitasnya tampak bermasalah, Yi Yun tidak peduli. Tidak peduli apa latar belakang Jiang Xiaorou, dia hanya tahu bahwa mereka telah menghabiskan hari-hari terberat di Cloud Wilderness. Darah semacam itu yang lebih tebal daripada air tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Meskipun Yi Yun sekarang memiliki banyak hubungan dengan semua jenis orang dan merupakan elit dari kerajaan-kerajaan Tai Ah, kembali di Cloud Wilderness, dia hanya manusia biasa. Padahal, harus dikatakan dia adalah salah beban. Namun, Jiang Xiaorou tidak meninggalkannya dan mereka saling bergantung. Ini benar-benar merah, apa-apaan? Dua penjaga kediaman kerajaan Cu tidak bisa mempercayainya. Mereka telah berhasil menemukan mata-mata Ras Desolate dengan rajin, tetapi itu mengakibatkan mereka salah. F**k, anak ini benar-benar tampan baginya untuk melarikan diri tanpa cedera. Namun, ini aneh. Karena darah gadis itu berwarna merah, mengapa dia menyebabkan Desolate Mirror Stoney bersinar merah? Yang Bingkun dan Yang Yue Feng merasa tidak bahagia. Mereka pikir mereka telah menemukan kelemahan Yi Yun. Meskipun mereka tidak bisa menggunakannya untuk mengguncang posisi Yi Yun, mereka setidaknya bisa menyebabkan saudara perempuannya mati, membuatnya berduka. Itu adalah sesuatu yang sangat mereka senang lihat. Namun, sekarang semua sia-sia. Jadi seharusnya tidak ada masalah, kan, seseorang bertanya pada Sentu Nantian. Seperti yang aku katakan, bagaimana saudara perempuan Yi Yun bisa dari Ras Desolate? Pembudidaya Kota Tayah Divine yang dihormati Yi Yun mulai mendukung Yi Yun. Sentu Nantian dengan lembut membelai dagunya saat dia menatap Jiang Xiaorou dengan tenang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tuan muda Nantian, bisakah kita pergi? Yi Yun menempatkan Jiang Xiaorou di belakangnya saat dia bertanya pada Sentu Nantian. Dia masih waspada. Selama dia tidak meninggalkan penglihatan mereka, dia merasa seperti memiliki sinar yang menusup di punggungnya, tidak mungkin baginya untuk merasa nyaman. Namun, Sentu Nantian tidak menanggapi. Dia sepertinya mengingat sesuatu dan tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, dia mulai berjalan perlahan menuju Jiang Xiaorou. Jantung Jiang Xiaorou berkontraksi saat dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Namun, Sentu Nantian tidak memaksakan dirinya dan berdiri tidak jauh dari tempat Jiang Xiaorou sebelumnya berdiri. Dia tersenyum di wajahnya saat dia berjongkok. Dia melihat dengan penuh perhatian pada tetesan darah di tanah. Itu adalah darah Jiang Xiaorou berdarah. Setelah beberapa detik, Sentu Nantian mengulurkan jarinya dan menyentuh setetes darah. Tiba-tiba, senyum aneh mun muncul di sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Xiaorou. Dia samar-samar berkata, nama keluarga kamu adalah Jiang, kan? Hati Jiang Xiaorou tenggelam. Terhadap senyum Sentu Nantian, wajahnya menjadi pucat dalam sekejap, kamu! Selain Jiang Xiaorou, Yi Yun waspada. Dalam konversi sebelumnya, tidak ada yang menyebutkan nama Jiang Xiaorou, tetapi Sentu Nantian telah berhasil menebak nama keluarga Jiang Xiaorou. Sentu Nantian berdiri dan senyumnya menjadi lebih cerah. Itu sangat terang sehingga tampak menyeramkan. Kurasa aku tahu siapa dirimu, aku tidak pernah menyangka akan menemukanmu di sini. Yi Yun memperhatikan bahwa tampilan Sentu Nantian memberi Jiang Xiaorou, di dalamnya. Perasaan itu mirip dengan ular berbisa melihat mangsa enak. Yi Yun dengan erat memegang tangan Jiang Xiaorou. Telapak tangannya berkeringat karena dia sangat gugup. Perasaan firasat yang luar biasa mulai muncul di dalam hatinya. Yi Yun benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan jika Sentu Nantian ingin melakukan apapun pada Jiang Xiaorou. Yi Yun selalu tenang, tapi sekarang, pikirannya benar-benar kosong. Apa yang telah terjadi? Pada saat itu, dua penatua berjalan ke kerumunan. Orang yang memimpin jalan mengenakan jubah naga emas empat cakar. Rambutnya putih dan matanya bersinar. Dia adalah Raja Chu. Di samping Raja Chu adalah seorang penatua, mengenakan pakaian abu-abu. Penatua ini juga hadir ketika Yi Yun sebelumnya bertemu Sentu Nantian di Aula Utama. Dia jarang berbicara dan tampaknya menjadi penjaga pribadi Raja Chu. Yang mulia, ada masalah dengan identitas kakak perempuan Yi Yun. Seorang penjaga kediaman kerajaan Chu dengan cepat menjelaskan situasinya kepada Raja Chu dengan transmisi suara Yuan Qi. Raja Chu, untuk sementara waktu, tertegun karena dia juga tidak pernah berharap hal ini terjadi. Tuan muda Nantian, apa gadis ini? Sekarang, identitas Jiang Xiaorou tidak pasti. Satu-satunya orang yang tahu adalah Sentu Nantian sendiri. Dia adalah anggota Ras Desolate. Sentu Nantian menentukan identitas Jiang Xiaorou dengan garis sederhana tanpa menawarkan penjelasan lebih lanjut. Hati Yi Yun teng yang gelam. Ras terpencil. Meskipun darahnya merah, dia masih dari Ras Desolate. Sebelumnya, Sentu Nantian mengatakan bahwa jika Jiang Xiaorou adalah Ras Desolate dan telah diadopsi secara tidak sengaja, tidak tahu tentang invasi gembala-gembala, maka ia tidak akan mengejarnya. Namun, jelas, masalahnya tidak lagi sesederhana itu. Tuan muda Nantian, bolehkah aku tahu apa yang ingin kamu lakukan dengan saudara perempuan aku? Dia mungkin dari Ras Desolate, tapi dia hanya Ras Biasa Desolate. Yi Yun menekan emosinya sambil bertanya pada Sentu Nantian dengan nada hormat, berharap dia akan melepaskan Jiang Xiaorou. Desolate Ras Celata, Sentu Nantian melirik Yi Yun dan terkekeh, bagaimana kamu tahu kalau dia adalah orang biasa? Dia bukan orang biasa, dan identitasnya sangat istimewa. Aku akan membawa adikmu pergi. Meskipun aku bisa mengarang kebohongan dan meninggalkanmu dengan fantasi yang indah, aku tidak akan melakukan itu. Aku ingin kamu tahu bahwa Ras Manusia dan Ras Desolate adalah musuh bebuyutan, tidak akan pernah ada koeksistensi damai. 2. Bagi kami, Ras Desolate hanyalah binatang buas yang bisa berbicara. Awalnya, jika gadis ini adalah Ras Biasa Desolate tanpa sesuatu yang istimewa, itu tidak masalah bagi kamu menjaga dia sebagai hewan peliharaan atau sebagai budak seks, aku akan membiarkan itu, tetapi dia tidak. Ada sejarah besar yang terkandung dalam latar belakangnya, dan begitu dia dikirim kembali ke Ras Desolate, itu akan membawa bencana yang tak berkesudahan ke manusia. Itu bahkan mungkin jauh lebih serius daripada gerombolan binatang yang berangkat oleh anak gembala. 2. Ketika Sentu Nantian mengatakan ini, semua orang menjadi terpana. Mungkinkah gadis ini menyebabkan sesuatu yang jauh lebih serius daripada gerombolan binatang buas yang ditetapkan oleh anak gembala? Karena itu, aku harus membunuhnya. Sedangkan untuk darahnya, aku akan menggunakannya untuk menyaring eliksir. Kebenaran itu kejam, tetapi karena kamu bertanya, aku mengatakan yang sebenarnya. Setelah Sentu Nantian mengatakan ini, dia menghapus senyumnya. Suaranya sedingin es dan penuh niat membunuh. Jiang Xiaorou, yang ada di belakang Yi Yun, merasa seolah-olah dia tersambar petir. Menyaring, eliksir, dia akan disempurnakan menjadi ramuan. Darah Yi Yun melonjak saat matanya berubah merah. Sentu Nantian sebenarnya ingin menggunakan Jiang Xiaorou untuk memperbaiki eliksir. Pada saat itu, Yi Yun merasa seolah jiwanya meninggalkan tubuhnya. Dia berdiri di depan Sentu Nantian, seolah-olah dia telah benar-benar terisolasi dari dunia sekitarnya. Yang bisa dia lihat hanyalah Sentu Nantian. Apa yang aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Ribuan ide terlintas di benak Yi Yun, tetapi tidak ada yang bisa menyelesaikan situasi saat ini. Pada saat itu, Sentu Nantian menoleh ke arah Raja Chu. Raja Chu, kamu tepat waktu. Apakah tempat tinggal kamu memiliki laboratorium alkimia? Tolong pinjamkan aku yang terbaik yang kamu miliki. Al, Lab Alkimia. Raja Chu memberinya senyum pahit saat dia melir memiliki Yi Yun dengan sudut matanya. Pada saat ini, Raja Chu mengalami dilema besar. Bagaimana masalah ini berkembang ke titik ini? Meskipun dia tidak peduli dengan Yi Yun, ada beberapa orang di eselon atas kerajaan ilahi yang menemukan Yi Yun sangat menjanjikan. Mereka berharap bahwa Yi Yun akan dapat mengubah nasib Tai Ah Divine Kingdom. Namun, jika dia membantu Sentu Nantian sekarang, dan memperbaiki saudara perempuan Yi Yun, maka Yi Yun mungkin akan marah dan melakukan sesuatu yang konyol. Kemudian, semua masalah yang timbul kemungkinan besar akan disalahkan padanya. Raja Chu merasa sulit untuk memberinya jawaban langsung. Kakek, karena Tuan Muda Nantian menginginkan laboratorium alkimia, mari kita beri satu saja. Apakah kita tidak memiliki lab kerajaan herbal di tempat tinggal kita? Itu adalah laboratorium alkimia dengan Earthfire. Di seluruh Tai Ah Divine Kingdom, hanya lab naga eliksir kota kekaisaran yang dapat bersaing dengan lab royal herbal kami. Yang Ding Kun, yang berdiri di samping Raja Chu, berkata dengan cara yang sombong. Hatinya begitu bahagia sehingga rasanya seperti mekar dengan bunga. Kelas herbal royal lab telah dilebih-lebihkan olehnya karena dia takut Sentu Nantian mungkin tidak menyukainya. Jika itu saudara perempuan Yi Yun, memurnikannya di lab royal herbal milik kediaman Chu akan sangat menarik. Ketika dia memikirkan hal ini, Yang Ding Kun menatap Yi Yun. Dia melihat Yi Yun menyentuh cincin interspatial dengan satu tangan. Pembuluh darah hijau menonjol di dah hatinya, jelas dia sangat marah. Melihat aksi Yi Yun menyentuh cincin interspatial, Yang Ding Kun menjadi sangat gembira. Besar, ini terlalu hebat, jika Yi Yun gelisah untuk bergerak, maka itu akan menjadi kesempatan yang menyenangkan. Lalu dia bahkan bisa membunuh dengan prosi, dengan membiarkan Sentu Nantian menghancurkan Yi Yun. Di mata Sentu Nantian, seberapa besar sesosok seseorang seperti Yi Yun? Dengan pemikiran ini, Yang Ding Kun mengirimi Yi Yun sarkastik transmisi Yuan Qi, Yi Yun, keke, ekspresimu benar-benar terlihat menakutkan, tetapi apa yang bisa kamu lakukan? Sekarang, kamu hanya bisa menonton tanpa daya karena saudara perempuan kamu disempurnakan menjadi eliksir. Tuan Muda Nantian sebelumnya meng mengatakan bahwa semakin kuat ras desolate, semakin banyak kekuatan yang terkandung dalam darah. Ramuan yang disempurnakan kemudian juga akan lebih tinggi di kelas. Kakakmu harus memiliki garis keturunan yang cukup baik baginya untuk mendapatkan bantuan Tuan Muda Nantian. Kalau saja aku bisa mendapatkan beberapa ramuan itu. Yang Ding Kun mengatakan itu semua dengan cara yang eksentrik saat tatapan Yi Yun berubah keruh. Dia sekarang memberi Yang Ding Kun hukuman mati di dalam hatinya. Sebenarnya, sampai sekarang, Yi Yun belum pernah benar-benar membunuh seseorang. Misalnya, meskipun kematian Lian Cheng Yu disebabkan oleh Yi Yun, dia hanya cacat oleh Yi Yun. Lian Cheng Yu hanya meninggal karena keputus asaannya sendiri dan cedera serius. Namun pada saat itu, Yi Yun benar- hati Yang Ding Kun tenggelam saat melihat mata dingin Yi Yun. Dia entah kenapa merasakan punggungnya menjadi dingin. Yi Yun tidak kehilangan alasannya karena amarahnya dan tidak menyerang secara membabi buta. Ini membuat Yang Ding Kun tidak senang, tetapi tatapan membunuh Yi Yun membuatnya merasa takut. Apa yang harus ditakuti? Yang Ding Kun berkata pada dirinya sendiri. Dia telah memutuskan untuk mengatur Laboratorium Alkimia, dan dengan menghisap hingga Sentu Nantian, membuat Sentu Nantian merasa senang. Ketika itu terjadi, dia akan berakhir dengan kenaikan meteor. Jadi bagaimana dengan Yi Yun, jadi bagaimana jika dia hebat? Dia mungkin istimewa di kota Tayah Divine, tetapi dibandingkan dengan Tuan Muda Nantian, dia hanyalah kentut. Laboratorium Alkimia api bumi, itu mungkin akan dilakukan, kata Sentu Nantian memperlakukan masalah itu dengan ringan. Pernyataan Sentu Nantian telah memutuskan masalah ini. Apalagi yang bisa dilakukan Raja Chu. Dengan seluruh kerajaan-kerajaan ilahi yang terhuyung-huyung di ambang kehancuran, bagaimana mungkin dia bisa melanggar perintah Tuan Muda Nantian? Paman Zhou, mengatur lab royal herbal untuk Tuan Muda Nantian. Saat Raja Chu berbicara, dia melirik Yi Yun. Dia telah memperhatikan reaksi Yi Yun sepanjang waktu. Dia juga merasakan simpati untuk pemuda ini. Ya, Yang Mulia, Paman Zhou adalah penatua abu-abu yang telah mengikuti Raja Chu selama ini. Dia adalah penjaga pribadi Raja Chu serta pelayan dari kediaman Kerajaan Chu. Paman Zhou, biarkan aku dan Ding Kun mengaturnya. Kata Yang Yue Feng. Dia sangat ingin melakukan pekerjaan itu dan mengambil kesempatan ini untuk menyenangkan Sentu Nantian. Peluang seperti ini sangat jarang. Tuan Muda Ding, Tuan Muda Feng, Paman Zhou ragu-ragu sebentar tetapi tidak menghentikan mereka. Dia hanya diam-diam berdiri di sisi Raja Chu. Yang Ding Kun dan Yang Yue Feng menatap Yi Yun dengan tatapan mengejek dan dengan ramah berkata kepada Sentu Nantian, Tuan Muda Nantian, haruskah kita melakukannya sekarang? Jika kamu membutuhkan bahan, kami akan segera menyiapkannya untuk kamu. Petik 2. Yang Ding Kun menepuk dadanya sebagai jaminan. Sentu Nantian berkata sambil ters senyum, tidak perlu, aku khawatir kamu tidak memiliki barang-barang yang aku butuhkan. Petik 2. Ya ya ya, hal-hal yang dibutuhkan Tuan Muda Nantian haruslah harta yang tak ternilai yang tidak dapat kita persiapkan. Maaf untuk lelucon yang ditampilkan di depan kamu. Meskipun ia dihina, ia masih menyanjung Tuan Muda Nantian dengan ceria. Pada saat itu, Sentu Nantian berbalik ke arah Jiang Xiaorou. Adapun Yi Yun, dia berdiri di depan Jiang Xiaorou dengan tangan kanannya terkepal dan tangan kirinya berada di cincin intersepatial kanannya. Pada saat itu, Yi Yun seperti seekor burung gereja yang melindungi anaknya dari elang busuk di depannya. Namamu Yi Yun Kan, aku bisa merasakan bahwa kamu sangat men menjanjikan. Untuk memiliki prestasi seperti itu saat dilahirkan di negara kecil seperti itu. Menembus kerana Yuan Foundation di usia yang begitu muda dan memiliki fondasi yang kuat sangat sulit. Petik 2. Hargai masa depanmu dan jangan lakukan hal bodoh, aku telah berulang kali menekankan bahwa manusia dan binatang buas adalah musuh bebuyutan. Apakah kamu tidak melihat bagaimana gerombolan binatang ini diaduk? Ras Desolate bersedia membunuh triliunan warga sipil tanpa berkedip, hanya untuk mencapai tujuan mereka. Petik 2. Saudari yang ada di belakangmu memiliki garis keturunan khusus, aku pasti tidak bisa membiarkannya hidup. Untuk sekali dia ditemukan oleh Ras Desolate, pasti akan ada momok. Saat Sentu Nantian berbicara, dia berjalan menuju Yi Yun dan Jiang Xiaorou. Namun, Yi Yun mengertakan giginya saat dia tetap berdiri di depan Jiang Xiaorou. Sentu Nantian mengerutkan kening. Dia menatap mata Yi Yun selama beberapa detik, Yi Yun tidak menyerah dan balas menatap. Ekspresi Sentu Nantian merosot saat kesabarannya terbatas. Aku mengatakan ini untuk yang terakhir kalinya, aku memberi kamu waktu yang dibutuhkan untuk mengambil tiga nafas untuk keluar dari jalan aku. Yi Yun menarik nafas dalam-dalam. Dia merasa seolah-olah jantungnya berdarah, tetapi dia masih menahannya, Tuan Muda Nantian, aku mohon, biarkan saudari aku pergi, kamu bisa membatasi dia, tapi… Oh, wajah Sentu Nantian menjadi dingin ketika auranya mel meledak. Awalnya, Sentu Nantian memberi orang perasaan angin sepoi-sepoi. Temperamennya yang biasa seperti angin sepoi-sepoi yang elegan, memberi orang perasaan nyaman. Namun, sekarang, dia seperti iblis jahat. Itu seperti binatang buas yang terbangun di dalam tubuh Sentu Nantian. Tiba-tiba, Sentu Nantian menjadi sangat menakutkan. Enyahlah. Sentu Nantian melambaikan tangannya, membuat Yi Yun merasakan gelombang kekuatan menakutkan ke arahnya dari semua sisi. Darah di dalam tubuhnya tampak membeku pada saat itu. Meridiannya, titik kunci dan energinya telah sepenuhnya terkunci. Energi ini terlalu mengerikan karena Yi Yun tidak berdaya untuk menolaknya. Seluruh tubuhnya dikirim terbang oleh energi, sangat membanting ke dinding kediaman kerajaan Cu. Ledakan, dengan suara keras, dinding setebal satu kaki itu runtuh. Batu jatuh saat Yi Yun dimakamkan di reruntuhan, tubuhnya sekarang benar-benar tertutup batu dan debu. Pada saat itu, Yi Yun merasa seolah-olah semua organnya salah tempat. Dia merasakan sesuatu di tenggorokannya saat dia memuntahkan setegup darah. Yi Yun! Adegan mendadak ini mengejutkan semua orang. Di bawah serangan tiba-tiba Sentu Nantian, Yi Yun yang kuat itu seperti bayi yang tak berdaya. Cu Xiaoran dan perusahaan merasa hati mereka mengepal karena mereka khawatir tentang Yi Yun. Seorang pria yang bijak tidak bertarung ketika peluang ditumpuk melawannya. Mere juga orang-orang seperti Yang Dingkun, Yang Yue Feng dan teman-teman yang sekarang tersenyum. Ini hebat, benar-benar terasa hebat. Suara Sentu Nantian berkata dengan dingin, aku menatapmu, tetapi kamu tidak menginginkannya. Kamu pikir kamu siapa? Aku menghargai kamu dan dapat berbicara kepada kamu dengan senang hati, tetapi jika aku membencimu, kamu dapat tergencat oleh aku seperti semut. Petik 2. Aku telah mengajarimu cara menjadi manusia yang tak terhitung jumlahnya, menyuruhmu menjauh dari ras desolate, tapi kau. Kamu berulang kali melawan aku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan mentolerir kamu berkali-kali? Petik 2. Pada saat itu, Sentu Nantian mengungkapkan udara agung alami ke kepadanya dan sangat menakutkan. Dia seperti raja yang memegang hak untuk hidup. Suatu saat, dia menyenangkan, di saat berikutnya, dia membunuh orang karena marah. Suasana hatinya membuatnya sulit bagi orang untuk menangkapnya. Aku memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya, menarik garis dengan ras desolate. Jika kamu melakukannya, maka kamu akan menjadi salah satu dari kami manusia. Jika tidak, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Petik 2. Kata-kata terakhir Sentu Nantian dipenuhi dengan niat membunuh. Lebih mudah, Jiang Xiaorou berlari di depan puing-puing dan membantu Yi Yun. Pada saat itu, mulut Yi Yun penuh darah. Darah bercampur dengan debu, mengubah warnanya menjadi hitam kemerahan. Melihat Yi Yun dalam kondisi seperti itu, hati Jiang Xiaorou hancur. Dia menggigit bibirnya. Dalam situasi ini, dia tidak berdaya. Dia menatap Sentu Nantian dan menangis. Jangan bertarung lagi, aku akan mengikutimu. Haha! Mendengar kata-kata Jiang Xiaorou, Sentu Nantian tertawa terbahak-bahak, hubungan saudara yang memuakkan. Bagi manusia dan salah satu ras desolate yang memiliki perasaan seperti itu satu sama lain, sehingga mereka dapat menyerahkan hidup mereka untuk melindungi yang lain sangat menggelikan. Petik 2. Apakah kamu berpikir bahwa kamu akan memiliki chip untuk bernegosiasi dengan aku jika kamu pergi dengan aku? Hidupmu awalnya ada di tanganku. Namun, aku tidak ingin membunuh saudara kamu yang disebut hari ini, aku hanya ingin memberinya pelajaran dan membiarkan dia mengingat ras apa dia, aku ingin memberitahu dia bahwa dia tidak bisa melupakan siapa dia. Petik 2. Saat Sentu Nantian berbicara, tangannya merai Jiang Xiaorou, jika kamu ingin menyalahkan siapapun, salahkan takdir kamu sendiri. Tangan Sentu Nantian disuntik dengan jejak Yuan Qi saat dia menekan ke arah kepala Jiang Xiaorou. Dia ingin menyerang pikiran Jiang Xiaorou. Setelah itu terjadi, Jiang Xiaorou akan kehilangan kewarasannya, tetapi tubuhnya akan tetap hidup. Menggunakan tubuh yang hidup ketika memurnikan eliksir memberikan hasil terbaik. Yi Yun memandang tanpa daya ketika tangan Sentu Nantian meraihnya. Gerakan Sentu Nantian tidak cepat, tetapi dia tidak perlu sece sejak dalam hatinya. Dia mengubur tangannya dalam-dalam di reruntuhan ketika matanya hampir berdarah, tapi dia masih benar-benar tidak berdaya untuk mencegah adegan ini. Pada saat itu, tubuh Yi Yun sangat kesakitan. Energinya masih terkunci oleh Sentu Nantian sehingga dia tidak bisa menggunakan Yuan Qi-nya. Bahkan jika dia bisa menggunakannya, melawan Sentu Nantian, kekuatan Yi Yun diabaikan. Dia tidak ragu bahwa jika dia menantang otoritas Sentu Nantian lagi, dia tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan Jiang Xiaorou, dia juga akan mati bersama dengannya. Pada saat itu, Yi Yun sangat merasakan betapa kecil keberadaannya. Karena ketangkasannya, ia bisa diremas oleh orang lain dengan cara apapun. Karena ketangkasannya, dia tidak bisa melindungi orang yang dia ingin lindungi. Kekuatan. Dia membutuhkan kekuatan. Dia perlu waktu untuk tumbuh, tapi, sekarang, sudah terlambat. Waktu seolah membeku ketika tangan Sentu Nantian menekan kepala Jiang Xiaorou tanpa perlawanan. Seolah olah serangan ini menghancurkan hati Yi Yun sendiri. Jiang Xiaorou menutup matanya. Dia dengan tenang menerima nasibnya yang semakin dekat. Pada saat terakhir, dia berdoa agar Yi Yun baik-baik saja. Bahwa, setelah kematiannya, Sentu Nantian tidak akan membahayakan Yi Yun. Dan pada saat Jiang Xiaorou telah pasrah pada nasib, sesuatu yang aneh terjadi. Niat mengerikan menutupi segalanya. Hah! Sentu Nantian tiba-tiba berbalik dan membanting telapak tangannya ke belakang. Siapa? Pak, sebuah ledakan keras, yang terdengar seperti kaca pecah, meledak. Tubuh Sentu Nantian bergetar saat dia mundur. Sebelum dia, sekarang ada sosok abu-abu tipis menyerangnya. Di tangannya ada pedang pendek, hitam, melengkung yang menebas lurus ke leher Sentu Nantian. Paman Zhou, kamu! Ketika dia melihat siapa yang diserang, Raja Chu tercengang. Penjaga dan pelayannya benar-benar menyerang Sentu Nantian. Paman Zhou sebelumnya telah menyelamatkan hidup Raja Chu di alam mistik. Diperkuat dengan kekuatan Paman Zhou dan kepribadian yang mantap, Raja Chu selalu sangat mempercayainya. Dalam namanya, Paman Zhou adalah penjaga dan pelayan pribadi Raja Chu. Tetapi dia sebenarnya adalah teman yang sangat baik. Biasanya, mereka akan saling memanggil sebagai saudara. Raja Chu tidak pernah menyangka bahwa Paman Zhou tiba-tiba akan meluncurkan serangan mendadak di Sentu Nantian pada saat kritis ini. Meneliti kematian, Sentu Nantian berteriak ras ketika pedang muncul di tangannya entah dari mana. Pedangnya menghalangi pedang melengkung Paman Zhou. Dia tahu bahwa jika dia bisa menyeretnya keluar beberapa detik lagi, maka para ahli klan keluarga Sentu akan dapat bergegas ke sini dan membunuh orang ini. Jadi, orang dari Ras Desolate yang aku rasakan adalah kamu. Sentu Nantian tersenyum ketika dia mengungkapkan identitas Paman Zhou. Paman Zhou adalah mata-mata Ras Desolate. Kekuatan Jiang Xiaorou terlalu lemah, jadi meskipun garis keturunannya murni, sebenarnya mustahil bagi Sentu Nantian untuk mendeteksi keberadaannya. Apa yang dia rasakan harus menjadi anggota yang kuat dari Ras Desolate. Dan Ras Desolate ini sangat pandai bersembunyi. Bahkan dengan Desolate Mirror Stone, tidak ada cara untuk menemukannya. Sebaliknya, Jiang Xiaorou, yang adalah orang biasa, tidak bisa menyembunyikan tanda tangan dari garis keturunannya atau dia bisa bersembunyi dari batu cermin sunyi. Dentang, pedang dan golok berbenturan saat Sentu Nantian mulai tertawa dengan gila-gilaan, Ras Desolate peringkat tinggi lainnya, hebat. Hari ini aku akan mendapatkan panen yang bagus. Tetap di belakang dan masuk ke tungku. Saat Sentu Nantian mengatakan ini, suaranya membeku. Dia memandang lehernya dengan tidak percaya dan melihat luka mengerikan muncul entah dari mana. Itu meluas dari arteri karotisnya, sampai ke tulang selangka. Wah, arteri karotis telah disayat terbuka, menyebabkan darah menyembur keluar. Perasaan pusing membanjiri Indera Nantian saat dia membeku. Dia jelas telah memblokir pedang mata-mata, jadi bagaimana dia bisa terluka parah. Pisau pedang yang tak terlihat telah melukainya dengan tebasan. Ketika dia memikirkan saat ketika dia berbalik, ada suara yang jelas dari kaca-pecah. Baru saat itulah Sentu Nantian menyadari apa yang terjadi. Bila Dimensi Spasial, Hukum Dimensi Spasial, Ras Desolate sebenarnya berhasil memolah dalam hukum dimensi spasial dan menggunakan bled dimensi spasial yang tak terlihat untuk melukainya. Hukum dimensi ruang yang misterius dan esoteris adalah dari ranah yang membuat orang iri. Itu sangat kuat dan cara serangannya sangat sulit dipahami. Banyak yang ingin mengolahnya, tetapi tidak ada yang pernah berhasil melangkah melewati pintu itu. Sentu Nantian, hari ini aku akan mati bersamamu. Paman Zhou membenci Sentu Nantian secara ekstrim, seolah olah mereka memiliki perselisihan besar di antara mereka. Pedang melengkum di tangannya dengan cepat berputar saat dia menebas ke arah hati Sentu Nantian. Jika bila dimensi tata ruang menembus jantung, itu bisa membunuh Sentu Nantian. Pada saat itu, arteri Sentu Nantian memuntahkan darah dan hampir setengah lehernya telah dipotong. Prajurit normal manapun pasti sudah lama meninggal. Bahkan jika itu adalah Sentu Nantian, kecakapan bertarungnya sekarang telah sangat berkurang. Dia tidak bisa menahan serangan aneh yang berisi hukum dimensi tata ruang. Dalam sepersekian detik, dada Sentu Nantian tiba-tiba terlintas dengan aliran ilahi ketika mantra pelindung terbang sendiri ke arah pedang Paman Zhou. Dentang, sinar bila hancur sementara pesona pelindung menunjukkan celah. Namun, itu masih mampu sepenuhnya melindungi Sentu Nantian. Mata Sentu Nantian menjadi dingin, kamu ingin membunuhku. Kamu terlalu naif, kamu tidak punya waktu lagi. Petik 2. Tepat setelah Sentu Nantian mengatakan ini, tujuh sinar Yuan Qi melonjak dari sekitarnya dan ke langit. Siapa yang berani membunuh tuan muda keluarga kita? Persiapkan hidupmu! Tujuh penatua datang dari segala arah. Mereka semua adalah tokoh legendaris klan keluarga Sentu dan masing-masing memiliki kekuatan yang tak terduga. Mereka bertanggung jawab atas perlindungan Sentu Nantian selama perjalanan ini. Kecepatan tujuh orang itu secepat kilat ketika mereka mendekati Paman Zhou. Merasakan intensitas Yuan Qi datang dari orang-orang ini, dan melihat perisai pelindung yang tebal dan berkilauan sekarang di sekitar Sentu Nantian, mata Paman Zhou berkilauan dengan kebencian dan kengganan. Dia tidak bisa memb membunuh Sentu Nantian. Surga memiliki mata, kamu harus membayar dengan darahmu. Paman Zhou mengertakan giginya saat dia mundur selangkah untuk berdiri di samping Jiang Xiaorou. Dia kemudian meraih bahu Jiang Xiaorou. Melihat adegan ini, hati Sentu Nantian menegang. Dia tahu bahwa ras desolate melarikan diri. Tutup semua ruteret-ret. Jangan biarkan benda tua ini kabur bersama gadis penyihir kecil. Petik 2. Sentu Nantian membentak dengan suara keras saat dia mencengkram lehernya yang berdarah. Ketujuh tokoh legendaris sudah mulai mengatur arah saat mereka bergegas. Mereka mengunci semua ruteret-ret, mencegah Paman Zhou melarikan diri. Namun pada saat itu, ekspresi Paman Zhou menunjukkan dengan tekad yang teguh. Dia tiba-tiba meninju dadanya. Wah, Paman Zhou memaksakan setegup darah, dan darah ini disemprotkan ke pakaian Jiang Xiaorou. Darah perak yang memantulkan cahaya matahari yang terbenam dan tampaknya, dengan sendirinya, adalah harta yang mengalir. Itu bahkan tampak lebih mencolok daripada darah merah. Jiang Xiaorou benar-benar terpana. Dia tidak bisa bereaksi terhadap pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Pada saat itu, Paman Zhou menyentuh kepala Jiang Xiaorou dengan satu tangan dan menunjukkan senyum ramah. Di bawah sinar matahari terbenam, wajah dan senyumnya yang penuh keriput tampak membeku dalam keabadian. Penerus, pelayan tua ini sekarang akan mengirimmu berpulang. Kata-kata yang diucapkan oleh suara tua Paman Zhou bergema di telinga Jiang Xiaorou. Kata-kata ini sepertinya tertanam selamanya di benaknya. Setelah itu, Jiang Xiaorou tiba-tiba merasakan darah di dadanya, dari Paman Zhou, menjadi hangat, seolah-olah darahnya terbakar. Darah perak itu seperti sungai api, membuatnya merasa sakit di dada. Pada saat itu, dia merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan setelah melihat Paman Zhou tua. Rasa sakit ini muncul entah dari mana, membuatnya sulit baginya untuk bernafas. Cahaya pelangi yang indah menyelimuti Jiang Xiaorou. Teleportasi luar angkasa. Binatang tua itu tahu hukum dimensi ruang. Dia telah membakar esens darahnya dan memulai teleportasi luar angkasa untuk mengirim gadis penyihir kecil itu pergi. Petik 2. Sentu Nantian akhirnya menyadari apa yang Paman Zhou lakukan. Dia sangat marah. Jiang Xiaorou tidak bisa dilepaskan. Sentu Nantian menyulap tangan emas besar untuk meraih Jiang Xiaorou. Gadis penyihir kecil, kamu tinggal di belakang. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar saat tangan besar itu meraih cahaya yang terbentuk dari hukum yang mengelilingi Jiang Xiaorou. Perisai cahaya bergetar, menyebabkan riak terbentuk di dimensi spasial. Telapak tangan Sentu Nantian merasakan sakit akibat getaran, tetapi Jiang Xiaorou, yang berada di dalam perisai cahaya masih aman dan sehat hukum dimensi ruang telah diaktifkan. Meskipun mereka masih bisa melihat Jiang Xiaorou, pada saat itu dia sudah berada dalam dimensi ruang waktu yang sama sekali berbeda. Sudah terlambat, kata Sentu Nantian saat hatinya terbakar oleh kecemasan. Kita tidak bisa membiarkan Arai berhasil. Bunuh binatang tua itu dan sela Arai. Buka terowongan dimensi ruang dan seret gadis penyihir kecil itu keluar. Petik 2. Sentu Nantian berteriak seolah dia gila. Sosok-sosok legendaris dari klan keluarga Sentu menyerang dari segala penjuru. Ada empat pedang, dua pedang dan satu tombak. Mereka semua menikam Paman Zhou pada saat yang sama. Sinar dingin senjatanya menyala, tetapi Paman Zhou bahkan tidak melirik kekuatan desolates untuk melindungi tubuhnya. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk esensi darah lagi untuk disuntikkan ke dalam Arai. Puah-puah-puah, tujuh senjata tajam menembus tubuh Paman Zhou pada saat yang sama. Darah perak segar berceceran. Tubuh Paman Zhou yang sedikit bungkuk tiba-tiba bergetar. Semua organnya telah pecah dan mulutnya dipenuhi darah. Itu mengalir seperti merkuri. Tangannya sedikit bergetar saat dia menekan perisai cahaya spasial di sekitar Jiang Xiaorou. Dengan ons terakhir dari kekuatannya, dia menggambar ukiran dengan darahnya. Dia memperhatikan Jiang Xiaorou dengan cara ini, seolah-olah dia memiliki semua hal yang ingin dia kat mengatakan kepadanya tetapi tidak bisa. Jiang Xiaorou menahan nafas. Dia selalu menjalani kehidupan yang hambar, tidak pernah mengalami skenario seperti itu. Dia bahkan tidak tahu siapa yang lebih tua ini, yang mati untuknya, adalah. Dia juga tidak tahu apa hubungan mereka. Dia telah kehilangan sebagian dari kenangan masa kecilnya. Dia mati-matian mencoba mengingat, tetapi tidak dapat mengingat apa-apa. Dia ingin menyentuh wajah tua itu melalui perisai cahaya, tapi dia tidak bisa menyentuhnya. Ledakan, kapak perang membelah kepala tetua itu. Kepala tetua tersentak saat kepalanya terbelah. Darah menyembur dari dahinya. Dengan kemauannya yang luar biasa, ia berhasil menyalakan semua ukiran di saat-saat terakhir hidupnya Sinar cahaya menjadi lebih tebal, seperti nyala api. Dalam cahaya ini, Jiang Xiaorou melihat ekspresi terakhir penatua. Itu adalah senyum yang tenang. Saat ruang terdistorsi, Jiang Xiaorou menyadari apa yang akan terjadi. Dia akan segera dipindahkan. Lebih mudah, Yuner, mengabaikan kesedihan dari sesepuh yang sudah mati. Apa yang paling diperhatikan Jiang Xiaorou adalah Yi Yun. Penatua, setelah mengorbankan hidupnya untuk mengirimnya pergi, sudah menjadi batasnya. Adapun Yi Yun, apa yang akan terjadi pada Yi Yun? Apakah Sentu Nantian, dalam amarahnya, akan menyelamatkan nyawa Yi Yun? Lebih mudah, Jiang Xiaorou berteriak dengan keras. Namun, suaranya benar-benar terisolasi oleh perisai cahaya. Dia merasakan ruang berubah, menyebabkan dia hampir pingsan. Pada saat terbelah itu, dia menerobos ruang waktu tanpa akhir. I atas kediaman kerajaan Chu, sebuah lubang hitam ruang waktu muncul entah dari mana. Itu menelan Jiang Xiaorou, meninggalkan balok hukum dimensi spasial hitam yang perlahan menghilang di langit. Tubuh Paman Zhou telah sepenuhnya ditusuk oleh pedang dan pedang. Dia melihat portal ruang waktu karena perlahan-lahan menghilang, senyum di wajahnya sudah kaku. Dia telah melakukannya. Meskipun dia tidak berhasil membunuh Sentu Nantian, dia berhasil mengirim penerusnya. Dia meninggal tanpa penyesalan. Bajingan tua, kamu mengganggu rencana besar aku. Sentu Sentu Nantian mencengkram lehernya sendiri saat matanya berubah merah, seperti binatang buas. Di bawah amarahnya yang luar biasa, tubuh Sentu Nantian menyala dan kemudian muncul di depan tubuh Paman Zhou. Dia kemudian menabrak dahi Paman Zhou dengan telapak tangan. Kaca, orang-orang mendengar suara garing tulang cervix pecah. Sentu Nantian telah menekan leher Paman Zhou sampai ke dada Paman Zhou sendiri. Lehernya benar-benar patah, bahkan tengkoraknya sudah benar-benar terbuka. Itu pemandangan yang mengerikan. Rambut Sentu Nantian acak-acakan, tubuhnya berlumuran darah, dan tangannya ternoda cairan otak. Saat ini, dia tampak seperti iblis yang haus darah. Orang menahan nafas, mereka menjadi sangat sunyi. Setelah Sentu Nantian benar-benar mengungkapkan cara curangnya, dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Cara dia berurusan dengan Paman Zhou bisa dikatakan sangat brutal. Bahkan Raja Chu gemetar dan merasa putus asa. Orang yang telah menyelinap ke Sentu Nantian dan mengganggu rencananya yang besar, menyebabkan mereka gagal, adalah pelayannya yang paling terpercaya. Raja Chu, Sentu Nantian menatap Raja Chu dengan mata merah darahnya. Raja Chu menahan nafas saat butir-butir keringat mulai muncul di dahinya. Raja kecil ini telah melakukan kesalahan besar dengan tidak menyelidiki bawahannya. Raja Chu telah mengalami segala macam situasi sebelumnya, tetapi di depan Sentu Nantian, dia tidak dapat berdiri tegak. Ini adalah tekanan absolut yang ditimbulkan oleh kekuatan. Tidak peduli apa status seseorang, itu sama sekali tidak berarti di depan kekuatan. Tolong tenang Tuan Muda Nantian, kakek aku dibutakan oleh perencana. Hari ini, semuanya harus disalahkan pada bajingan yang tidak tahu berterima kasih, Yi Yun. Jika bukan karena dia, dengan kekuatan ilahi Tuan Muda Nantian yang superior, bagaimana kamu bisa ditipu oleh hal lama itu? Yi Yun, dia, yang dingkun menyadari bahwa Sentu Nantian akan menyebabkan masalah bagi kakeknya, jadi dia dengan cepat mengatakan ini dalam upaya untuk mengarahkan ujung tombak pada Yi Yun. Diam, Sentu Nantian meraung. Gelombang suara yang tajam, berisi Yuan Qi, terbentuk menjadi pedang dan melemparkan ke arah yang dingkun. Peng, tubuh yang dingkun bergetar ketika gendang telinganya mulai berdarah karena getaran. Dengan gemetar, yang dingkun setengah berlutut di tanah. Dia memandang Sentu Nantian dengan ngeri yang tak bisa dijelaskan. Dia tidak berani berbicara sepatah katapun. Beberapa saat yang lalu, dia hampir berpikir dia akan mati. Apakah aku perlu kamu mengajari aku apa yang harus aku lakukan? Suara Sentu Nantian suram. Semua orang mengerti bahwa amarahnya telah mencapai titik ekstrim dengan pelarian Jiang Xiaorou. Pada saat itu, siapapun yang berinteraksi dengannya pasti tidak berakhir dengan baik. Tidak mengherankan jika dia tiba-tiba mulai membunuh orang untuk melampiaskan amarahnya. Dan jika dia benar-benar ingin melakukannya, Yi Yun, tidak diragukan lagi akan menjadi yang pertama menderita kemurkaannya. Langkah demi langkah, Sentu Nantian berjalan menuju Yi Yun. Darah menetes dari jari-jarinya dan ke troto argranit. Tekanan kuat yang menekan ini membuat orang menahan nafas. Yi Yun, cucia orang dan perusahaan, yang memiliki hubungan baik dengan Yi Yun, memiliki hati mereka di mulut mereka. Peluang ditumpuk melawan Yi Yun. Mereka hanya bisa menatap tanpa daya. Adapun lelucon, seperti membela Yi Yun memohon padanya, itu akan sia-sia. Itu hanya akan menghasilkan mereka menemani Yi Yun ke kubur. Kau benar-benar punya nyali. Pandangan dingin melintas di mata Sentu Nantian. Ledakan, Yuan Ki meledak di sekitar Yi Yun, menyebabkan puing-puing runtuh. Yi Yun merasakan tubuhnya bergetar saat dia meluncur keluar. Luka-lukanya semakin parah. Sentu Nantian berjalan di depan Yi Yun dan meraih lehernya. Tubuh Yi Yun berlumuran darah. Visinya buram dan sulit bernapas. Pada saat itu, dia bisa merasakan bahwa jika Sentu Nantian menggunakan sedikit saja kekuatannya, dia bisa segera mematahkan leher dan tenggorokannya. Seluruh kepalanya akan ditipu. Kematian sepertinya sudah dekat. Perasaan ketidakberdayaannya mencapai ekstrim karena hidupnya sekarang berada di tangan orang lain. Itu karena kamu. Awalnya, aku akan mendapatkan tungku yang diisi dengan ramuan darah ilahi. Tingkat kultivasi aku akan meningkat dengan pesat. Namun, kamu membiarkan ras desolate memata-mata kesempatan untuk menyelinap ke arahku, menyebabkan gadis penyihir kecil melarikan diri. Kamu melakukannya dengan baik, bahkan membunuhmu sepuluh ribu kali tidak akan cukup untuk menenangkan kebencian di hatiku. 2. Sentu Nantian mendorong semua kesalahan pada Yi Yun. Identitas Jiang Xiaorou adalah istimewa. Bagi Sentu Nantian, mendapatkan Jiang Xiaorou akan menjadi peluang kebetulan terbesar, tapi sekarang, peluang ini telah lolos tepat di depan matanya. Jadi bagaimana mungkin Sentu Nantian tidak merasa benci? Yi Yun tertawa getir. Pada tahap ini, apapun yang dikatakannya tidak ada artinya. Satu-satunya hal yang patut disalahkan adalah bahwa ia terlalu lemah. Jika tidak, dia tidak perlu menelan penghinaan atau penghinaan ini secara diam-diam sambil memohon pada Sentu Nantian untuk membiarkan Jiang Xiaorou pergi dan tidak mengubah saudaranya menjadi ramuan. Memohon tidak berhasil, dan dia dipukuli. Kemudian Jiang Xiaorou disel juta. Dia menghadapi hasil kematian. Memiliki kehidupan seseorang di tangan orang lain, tanpa ruang untuk perlawanan, ini adalah kebenaran yang menyedihkan dari yang lemah. Sentu Nantian menatap Yi Yun, niat membunuh muncul di matanya. Namun, tangannya masih tidak menekan leher Yi Yun. Dia diam ketika beberapa pikiran terlintas di benaknya. Membunuh Yi Yun tidak akan cukup untuk menenangkan kebenciannya. Perasaan ini seperti digigit semut. Bahkan jika dia menghancurkan semut sampai mati, dia masih akan digigit. Jadi bagaimana bisa menginjak-injak semut ini sampai mati meringankan kebenciannya? Ini adalah pemandangan yang tak dapat ditebus. Sentu Nantian tidak mampu menangkap Jiang Xiaorou dan karenanya tidak dapat melakukan pukulan keras desolate. Keras desolate tidak akan merasakan apa-apa untuk manusia mati. Hanya Jiang Xiaorou yang akan merasakan kebencian, dan bahkan mungkin berakhir menyebabkan dia mendapatkan kebesaran. Namun, bagaimana jika dia memanfaatkan Yi Yun? Sentu Nantian ingat bahwa Jiang Xiaorou telah setuju untuk memberikan hidupnya kepadanya untuk mencegah Yi Yun dari dirugikan. Jiang Xiaorou jelas sangat peduli tentang keamanan Yi Yun. Ketika dia memikirkan hal ini, Sentu Nantian berdiri dan membiarkan Yi Yun pergi. Dia berkata kepada seorang penatua di belakangnya, bahwa bajingan kecil ini. Umumkan kepada masa bawah dia akan dihukum mati karena pengkhianatan, kematian dengan mencabik-cabik hati. Memisahkan hati adalah hukuman mati paling brutal dari klan keluarga Sentu. Itu hanya digunakan pada prajurit, karena manusia tidak bisa menangani siksaan seperti itu. Dalam kurun waktu 36 hari, pisau merah panas akan ditebas ke penjahat 36 ribu kali, seribu tebasan sehari. Setelah memotong setiap hari, telur cacing yang memotong-motong jantung akan ditempatkan di luka. Telur-telur itu kemudian akan menetas dan memakan daging dan darah. Gigi hati yang memotong-motong larva cacing itu beracun. Begitu racun ini masuk ke dalam tubuh, bersama dengan perasaan daging dan darah seseorang dimakan, itu akan tak terlukiskan. Akhirnya, ketika 36 ribu tebasan selesai, jantung yang memotong- meridian sampai ke jantung. Di sana, puluhan ribu cacing akan menggigit jantung, akhirnya menyebabkan kematian seseorang. Dalam hukuman mati ini, cacing yang memotong-motong jantung menyebabkan rasa sakit yang paling besar. Pejuang kerajaan Yuan Foundation yang khas tidak bisa menahan hukuman mati ini dan akan mati setelah hanya beberapa hari penyiksaan. Bahkan ketika klan keluarga Sentu melakukan hukuman mati, mereka masih harus menyediakan pil untuk memperpanjang umur penjahat. Tuhan muda, apakah kamu akan memikat ras desolate untuk menyelamatkannya? Beberapa tetua langsung menebak niat Sentu nantian. Itu betul, membunuh anak ini tidak akan berbeda dengan meremas semut hingga mati. Bagi aku itu tidak ada artinya, tidak juga bisa menyembuhkan apapun. Namun, jika aku menyebarkan berita bahwa anak itu akan dieksekusi dengan memotong-motong hati, maka gadis penyihir kecil itu akan segera mengetahuinya. Di kota prefektur Chu, mungkin masih ada mata-mata ras desolate lainnya. Berita itu akan dengan cepat menyebar ke telinganya. Gadis penyihir kecil itu tidak akan duduk diam. Pada saat itu, kita akan memiliki kesempatan. Ketika beberapa tetua mendengar ini, mereka sedikit menghela nafas. Seorang penatua berkata, apakah ini Yi Yun memiliki nilai yang sedemikian besar? Ketika ras desolate menerima berita, mereka pasti akan tahu bahwa kita telah membuat jebakan. Jika mereka tahu ada jebakan, kemungkinan besar mereka tidak akan se bodoh itu. Selain itu, Yi Yun adalah manusia, jadi apa yang terjadi jika ras desolate tidak datang untuk menyelamatkannya? Yi Yun hanya dekat dengan Jiang Xiaorou dan tidak memiliki hubungan dengan ras desolate. Mengapa Eselon atas ras desolate peduli tentang kehidupan Yi Yun? Bagaimana mereka bisa mengirim dan mempertaruhkan nyawa seorang ahli untuk menyelamatkan manusia, terutama ketika mereka tahu bahwa ada jebakan. Kita akan tahu dengan mencoba. Tidak akan ada kerugian bagi kita. Jika tidak ada yang peduli tentang hidupnya, maka kita hanya akan membiarkannya mati karena hati yang terpotong-potong. Petik 2. Sentu Nantian mengatakan ini dengan enteng, menentukan nasib Yi Yun. Dan tidak ada prajurit tayah raya-raya yang berdiri di samping Yi Yun bisa mencegah ini. Hanya memikirkannya saja membuat mereka depresi. Ini adalah negara mereka dan Yi Yun adalah jenius negara mereka. Beberapa kata sederhana dari Sentu Nantian sudah cukup untuk menghukum mati Yi Yun. Dan sekarang, mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Kita harus segera melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia, Kaisar Ilahi. Chu Xiaoran memutuskan. Meskipun Kaisar Ilahi mungkin tidak menyelamatkan Yi Yun, sebagai tuan dari kerajaan-kerajaan Tayah, dia pasti memiliki beberapa bobot dalam kata-katanya. Pada saat itu, Sentu Nantian tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia kemudian berjalan menuju Yi Yun dan mencubit rahang Yi Yun. Dengan membalik tangannya, pil biru es muncul di telapak tang tangannya. Pil ini seperti bola es. Setelah itu muncul, itu memancarkan es Ki yang mengkhawatirkan. Uap air di sekitarnya dengan cepat mengembun, membentuk es sebagai hasil dari embun bekuki. Satu pil mampu mengeluarkan aura yang sangat berbahaya. Sentu Nantian memandang rendah pada Yi Yun dengan nada mengejek, Aku benar-benar tidak suka dengan caramu menatapku. Di permukaan, kamu tampaknya takut padaku, tetapi di dalam hatimu, kamu sangat membenciku. Kamu benar-benar ingin membunuhku untuk melepaskan amarahmu, kan? 2. Apakah kamu berpikir bahwa jika kamu selamat dari malapetaka ini, kamu akan berkultivasi dengan sekuat tenaga dan, di masa depan, membalas dendam terhadapku? Hahaha! Sentu Nantian membaca pikiran Yi Yun, dan matanya menatap jijik. Bagaimana aku bisa membiarkanmu ingin membunuhku siang dan malam saat kamu di penjara? Kamu seperti seekor semut, dan karenanya tidak layak mendapatkan pemikiran seperti itu. Jika kamu bisa melakukannya, itu akan menodai status aku. Biarkan aku memotong harapanmu dan memberikanmu keputusasaan seolah-olah kamu adalah anggota dari orang mati yang berjalan. Terima kasih.